Pendekar Pemanah Jilid 27 Tamat Bab 76 Pembalasan Belum lagi Kwee Cheng mengerti maksudnya penyembelihan kambing itu serta ditancapnya paha di SD kaki puncak itu, satu serdadu yang lain sudah membacok kutung satu kaki yang lainnya dari kambing itu terus kaki itu ditancapkan seperti yang pertama itu. Jaraknya kedua kaki kambingi alah empat kaki. Setelah ini, barulah ia sadar. Ketiga tiang lo itu hendak membuat tangga dari kaki kambing, tangga untuk mendaki puncak. Perbuatan itu menyiksa binatang tetapi terpaksa dilakukan karena tidak ada lainnya jalan lagi. Lalu Yeo Ekiak berlompat naik ke tangga kaki kambing undak pertama, kan tiang lo mengutungi kaki kambing lainnya, dia lemparkan itu kepada kawannya. Yeo Ekiak menyambuti dan menancapnya dengan sebat, habis mana, dia naik satu tindak. Hal ini dilakukan terus menerus, di dalam tempo sebentar, pengemis itu telah naik tingginya belasan kaki. Sekarang ketiga tiang lo bekerja semua, bekerja sama. Karena sudah tinggi, kalau kaki kambing dilemparkan ke atas, sesampainya di atas sudah dingin, maka kambing hidup dikeret naik, kakinya dikutungi di atas juga. Demikian orang bekerja terus, sampai Kwee Cheng pun membantu. Ketika akhirnya mereka tiba di puncak, ketiga tiang lo sangat letih, sedang si anak muda mengeluarkan peluh. Kau anjin, dapatkah kau memaafkan aku kata Yeo Ekiak setelah ia dapat bernapas lega. Tapi Kwee Cheng kagum dan bersyukur. Aku justru tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan tiang lo bertiga, jawabnya. Inilah titahnya Pangcu. Yang terlebih sukar pun kami akan melakukannya. Siapa suruh kami mempunyai Pangcu yang luar biasa? Yeo Ekiak tertawa, juga dua kawannya, habis mana, mereka mendahului turun dari puncak. Untuk itu, mereka dibantu dadung yang diikat di pinggang mereka masing-masing. Kwee Cheng mengawasi sampai ketiga tiang lo itu tiba di pinggang gunung, baru ia memandang puncak itu. Ia melihat suatu pemandangan, yang sangat mengagumi, yang membuat pikirannya terbuka. Itulah wilayah es, yang merupakan kaca. Ada es yang berupa seperti bunga atau rumput atau binatang kaki empat atau burung, ada pula yang berdiri bagaikan rebung, bagaikan pohon. Ia menjadi tersengsem. Ia tentu tercengang terus kalau tidak ia mendengar suara tertawa halus di sebelah belakangnya, hingga ia berpaling dengan segera. Di sana ia melihat seorang nona dengan pakaian putih lagi mengawasi padanya, wajah si nona seperti lagi tertawa. Ia menjublak mengawasi orang itu bukan lain daripada Oe Ye Yong. Yang je yang ia cari, yang ia buat pikiran setiap detik sekian lama mereka saling memandang, lantas, mereka sama-sama bertindak menghampirkan. Mereka girang dan berduka, karenanya, selagi saling mendukati, tanpa merasa, kaki si nona terpeleset si pemuda kaget, dia berlompat, untuk menolongi. Karena itu, mereka jadi saling rangkul, tubuh mereka rebah bersama. Sampai sekian lama barulah Oe Ye Yong melepaskan diri, untuk duduk di atas satu gundukan es yang mirip sepotong batu besar. Jikalau bukannya kau sangat memikirkan aku, tidak mau aku menemui kau, kata dia. Kwe E Cheng mengawasi, bengong mulutnya tertutup si nona pun, habis mengatakan begitu, terus berdiam. Yang je kata si pemuda akhirnya. Engko Cheng si nona menyahuti. Yang je kata pula si pemuda, girangnya bukan kepalang. Ah, apakah masih belum cukup kau memanggil namaku si pemudi tertawa? Bukankah meski aku tidak berada di sampingmu, setiap hari kau telah menyebut-nyebut namaku puluhan kali? Bagaimana kau ketahui itu kwe E Cheng heran Oe Ye Yong tertawa? Kau tidak melihat aku, aku sering melihat kau jawabnya. Sampai sebegitu jauh kau berada di dalam pasukanku, kenapa kau tidak membiarkan aku melihat padamu? Tanda petik. Hektometer, masih kau ada muka menanyanya satu kali kau ketahui Aku tidak kurang suatu apa, tentulah kau akan menikah dengan putri Go Chinmu Maka aku lebih suka tidak memberitahukan kau tentang di mana adanya aku Apakah kau kira aku tolong? Mendengar disebutnya nama Go Chin Baki, kegembiraan kwe E Cheng lenyap separuhnya, dengan lantas ia menjadi maskul. Pemandangan di sana indah, Mari kita pergi ke sana mengajak Oe Ye Yong yang melihat air muka orang itu, tangannya menunjuk. Mari kita berbicara sambil berduduk. Kwe E Cheng berpaling ke tempat yang ditunjuk itu. Di sana ada sebuah gua es, karena sinarnya rembulan, gua itu mengasih lihat wujud mirip istana. Ia mengangguk. Dengan berpegangan tangan, keduanya menghampirkan gua itu. Dengan mereka mengambil tempat duduk. Jikalau aku ingat perlakuanmu terhadapku selama di Toho Atu, kau bilang, pantas atau tidak aku memberi ampun padamu? Tanya si Nona kemudian. Kwe E Cheng berbangkit. Akan aku berlutut dan mengangguk padamu? Ia kata. Benar-benar ia menekuk lututnya. Sudahlah kata si pemudi tertawa. Jikalau aku telah tidak memberi ampun padamu, meski kau kutungi seratus kepalanya Luyeo Ekiak, tidak kesudian aku merayap naik ke atas puncak ini. Yang Cie, sungguh kau baik. Apakah bicara tentang baik atau tidak baik? Mulanya aku menduga kau cuma mengingat sakit hati guru-gurumu dan hendak menuntut balas untuk itu, bahwa di matamu, separuh dari bayanganku juga tidak ada, adalah setelah mengetahui perjanjianmu dengan Aoyang Hong, untukku kau suka memberi ampun tiga kali kepadanya, baru aku ketahui kau sebenarnya masih memikirkan aku. Si anak muda menggeleng kepala. Baru sekarang kau mengetahui hatiku, ujarnya. Oe Ye Yong bersenyum. Kau lihat, apakah yang aku pakai? Ditanya begitu, bagaikan baru sadar, Kwe E Cheng mengawasi. Ia lantas mengenali baju putih si Nona, baju bulu yang dulu hari dia mengasihkannya kepada Nona itu di Tio Ki Kau. Ia lantas menggenggam tangan orang. Berdua mereka duduk saling menyender. Yang Cie, kata pula Kwe E Cheng kemudian, dari suhu aku mendengar bagaimana kau di Tia Chiang Dio telah dipaksa Aoyang Hong untuk mengikuti dia. Bagaimana duduknya maka kemudian kau lolos dari tangannya iblis itu Oe Ye Yong menghela nafas. Sayang karena itu maka musnahlah Kwe E Cheng yang indah kepunyaan Liu Asuko, ia berkata Mas Gul. Ketika itu si bisa bangkotan memaksa aku menjelaskan artinya Kew E Cheng. Aku bilangi dia, menjelaskan kitab itu tidak sukar tetapi aku membutuhkan tempat yang bersih dan tenang. Dia bilang dia mengerti, dia hendak mencari sebuah kuil. Aku menolak kuil, aku kata aku sebal sama huwasyo dan aku pun tidak suka dahar sayur saja. Lantas dia tanya, bagaimana mauku? Aku lantas membelang di Kwe Inchun Getai O, kataku tempatnya bagus, makanannya lengkap dan lezat si bisa bangkotan setuju, dia menyatakan suka menuruti kehendakku. Kenapa dia tidak bercurigatannya Kwe E Cheng? Dia dapat menduga aku kenal pemilik dari Kwe Inchun. Chung akan tetapi dia tidak takut. Dialah orang yang besar kepala, yang tidak melihat metu kepada lain orang. Dia bilang tidak peduli ada berapa banyak sahabatku di Kwe Inchun, dia sanggup melayaninya. Ketika kita sampai di sana, Liu Suko ayah dan anaknya tidak ada di rumah, mereka lagi pergi menjengut nona tia di PEO O, Kang Pak. Kau tahu sendiri, Kwe Inchun itu diatur menurut Toho A. Begitu tiba di sana, si bisa bangkotan lantas merasa tidak wajar, sedang aku, dengan jalan berliku-liku, lantas aku menghilang. Kapan dia tidak dapat mencari aku, bangkitlah kemarahannya, dia lantas melepas api membakar rumah itu, Kwe E Cheng kaget, ia mengeluarkan seruan tertahan. Aku telah mendugasi bisa bangkotan bakal membakar rumah, aku telah memberi kisikan pada sekalian penghuninya untuk menyingkirkan diri siang-siang, O E Ye Yong melanjuti. Bisa bangkotan itu lihai sekali, habis membakar, dia pergi ke jalanan yang menuju ke Toho A tu, guna memegat aku. Begitulah beberapa kali hampir aku tercekuk dia. Akhirnya aku berangkat ke Mongolia. Nyatanya dia mengintil terus, Engkotolol, syukur kau telol-tololan, jikalau kau sama licinnya seperti si bisa bangkotan dan kau mencari aku seperti dia mencarinya, pastilah aku bakal kena terkepung, tak tahu aku mesti bersembunyi di mana mendengar itu, Kue E Cheng tertawa. Tapi akhirnya ternyata kau pintar juga, berkata O E Ye Yong, kau mengerti bahwa dengan mendesak Lu Ye O E Kiak pasti bakal ada akal. Yang Cie, itulah kau yang mengajarnya. Aku yang mengajarnya di dalam impian, pemuda ini lantas menutur tentang impiannya. O E Ye Yong tidak tertawa, tapi ia bersyukur. Orang dulu memilang kesujutan dapat membuka emas dan batu, itulah benar, katanya. Karena kau sangat memikirkan aku, sudah selayaknya dari siang-siang aku menemukan kau. Yang Cie, baikkah kalau kemudian kau tidak berpisah pula dari aku untuk selama-lamanya? Tanda petik. Nona itu tidak menyahuti, ia hanya memandang awan yang mengitari puncak. Engkoceng, aku merasa dingin, katanya. Dengan sebat Kwe E Cheng mengerbongi si Nona dengan baju kulitnya. Marilah kita turun, katanya. Baiklah besok malam kita berkumpul pula di sini, nanti aku menjelaskan artinya Kin Im Chin Keng kepadamu. Apa menanya Kwe E Cheng heran semenjak tadi tangan kanan si Nona telah memegang tangan kiri si pemuda, sekarang ia menggenggamnya rat-rat. Ayahku telah menerjemahkan bagian paling belakang dari kitab itu, besok aku akan menjelaskannya itu kepadamu, bilangnya. Kwe E Cheng berpikir. Ia heran. Bagian itu telah dijelaskan Iteng Taishu, mengapa sekarang Nona ini menyebut ayahnya? Ia masih hendak menanya tegas ketika si Nona memencet tangannya, maka ia membatalkannya. Ia tahu mesti ada sebabnya untuk tingkah aneh pemudi ini. Baiklah, katanya akhirnya. Sampai di situ, mereka turun dari puncak untuk pulang ke kemah mereka. Oe Ye Yong berbisik, Aoyang Hang juga telah naik ke puncak. Selagi kita bicara, dia mencuri mendengari di belakang kita, pemuda itu terperanjat. Ah, mengapa aku tidak tahu? Dia bersembunyi di belakang sebuah batu es yang besar. Bisa bangkotan itu sangat licin tetapi kali ini dia lupa satu hal. Meskipun es besar tetapi es terang. Bagaikan gelas, tidak dapat dia pakai bersembunyi. Dengan bantuannya sinar rembulan aku mendapat lihat samar-samar tubuhnya itu, Kue Ye Cheng sadar sekarang. Maka itukah sengaja menyebut-nyebut Kin Im Chin Keng, ia berkata. Ya, aku hendak memancing dia naik ke puncak, setelah itu kita merusaki tangga kaki kambing itu, supaya dia tinggal menetap sebagai dewa hidup, berkata si nona. Kue Ye Cheng memuji bagus. Ia bersorak. Besoknya pagi jenghiskan menyerang pula kota, tanpa hasil, hanya dia meninggalkan korban seribu jiwa lebih. Kue Ye Cheng sementara itu telah bersiap sedia. Untuk merusak tangga kaki kambing, ia minta bantuannya ketiga tiang lo. Awoyanghang lihai sekali. Malam itu ia muncul, tetapi ia memasang metode dari jauh-jauh sebelum Mo Aye Yong dan Kue Ye Cheng naik, ia terus bersembunyi. Melihat akalnya tidak berjalan, Oe Ye Yong memikir akal lain ia memerintahkan. Menyiapkan beberapa lembar dadung panjang, dadung itu direndam dulu di minyak tanah. Di Khoresmi itu, di mana-mana terdapat sumber minyak tanah, minyak mana oleh rakyat dipakai untuk masak nasi dan lainnya. Menurut kitab Yuan Shi, ketika jenghiskan menyerang kota Urungya, ibu kota lama dari Khoresm, ia telah menggunai minyak tanah membakar rumah-rumah hingga kota menjadi pecah karenanya. Dengan membawa dadung itu, Kue Ye Cheng berdua Oe Ye Yong naik ke atas puncak, di dalam gua es, mereka duduk memasang ngomong. Kali ini si pemudak pun turut memasang metode secara diam-diam. Tidak lama maka mereka melihat bayangannya si Toh yang bersembunyi di belakang es besar. Karena lihainya, dia tidak mendatangkan suara apa juga. Dia rupanya menduga kedua orang itu tidak melihat atau mengetahui akan kedatangannya itu Oe Ye Yang berlagak pilon, terus ia menjelaskan bunyinya kitab Kiu In Chin Keng kepada Kue E Seng, dan si anak muda pun bersandiwara dengan menanya ini dan itu tentu sekali mereka merundingkan isi kitab yang asli hingga mereka membuatnya Aoyang Hang Girang. Yang tidak terkira si Tok pikiri kalau aku paksa budak itu, tidak nanti dia bicara begini rupa sekarang dengan mencuri dengar, aku dapat mendengar dengan jelas. Oe Ye Yong berbicara dengan perlahan, ia baru menjelaskan tiga baris kata-kata, mendadak di kaki puncak terdengar suara terompet, nyaring dan cepat. Kue E Seng berlompat berdiri seraya berkata, Jeng His Kan menghimpunkan Panglima, aku mesti lantas turun. Kalau begitu, besok saja kita datang pula kemari, berkata si Nona. Tidak berhentinya kita mendaki puncak, tidakkah itu sukar dan membuang tempo Kue E Seng tanya. Apa tidak bisa kita bicara saja di dalam kemah? Tidak menyahut si Nona. Tua bangka Aoyang Hang terus-terusan mencari aku. Tua bangka itu sangat licin, sulit untuk menyingkir daripadanya, tetapi meski kelicinannya itu, tidak nanti dia dapat menduga kita membuat pertemuan di atas puncak ini. Aoyang Hang mendengar itu, dengan sangat puas ya kata di dalam hatinya, jangan kata baru puncak sekecil ini, kau kabur ke ujung langit juga akan aku dapat cari padamu. Kalau begitu, kau tunggulah di sini, kata Kue E Seng. Di dalam tempo setengah jam aku akan kembali. Baiklah, si Nona mengangguk. Pemuda itu turun dari puncak dengan hatinya tidak tentram. Bukankah Aoyang Hang ditinggal seorang diri? Tapi mengingat yang si Tok sangat menginginkan artinya kitab, ia mau percaya si Nona tidak dalam. Bahaya langsung. Maka dapat ia melegakan hatinya itu. Aoyang Hang menantikan hingga ia merasa si anak muda turun dan selesai dengan tugasnya, ia berbangkit seraya mengoceh seorang diri, entah di puncak ini ada setannya atau tidak. Kalau aku ingat kepada Yo Kang dan Nchi Liam Chu, sungguh aku takut baiklah aku turun sebentar, sebentar aku datang pula bersama-sama Eng Ko Ceng. Aoyang Hang dapat mendengar rocehan orang itu, tetapi dia tidak berani berkutik dari tempatnya bersembunyi, dia khawatir si Nona nanti melihat atau mendengarnya. Maka leluasalah Ooyang Hang pergi turun. Kwe E Ceng bersama ketiga tiang lo menantikan di kaki puncak. Begitu Ooyang Hang turun, begitu mereka menyalakan api, membakar dadung yang telah dilibatkan si anak muda di setiap pundakan tangga kaki kambing itu. Dadung itu telah direndam di minyak, Maka itu, api lantas menyala, membakarnya dari bawah terus ke atas setiap kaki kambing jatuh ke bawah setelah api bekerja melumerkan es yang melekat dan membekukannya kuat sekali. Api itu pun memperlihatkan pemandangan yang bagus, bagaikan cacing melapai naik, sebab waktu itu cuaca gelap dan es berkilau. Ooyang Hang bertepuk tangan memuji bagus. Katanya, Eng Ko Ceng, bilanglah kali ini kau masih hendak memberi ampun atau tidak kepadanya. Inilah yang ketiga kali, tidak dapat melanggar janji, menyahut si anak muda Ooyang Hang tertawa. Aku mempunyai akal, katanya. Tanpa menyalahi janji, aku bisa membinasakan dia untuk membalaskan sakit hatinya gurumu semua, Kwe Ceng Girang sekali. Yang Jai katanya, benar-benar di dalam dirimu semuanya tipu daya apakah akalmu itu? Akal gampang saja, menyahut si nona. Kita membiarkan si bisa bangkotan makan angin barat daya selama 10 hari dan 10 malam, biar dia kelaparan dan kedinginan, hingga habis tenaganya, baru kita memasang pula tangga kambing ini untuk menolongi dia setelah dia ditolong turun dari sini, bukankah itu berarti dia telah diberi ampun hingga 3 kali? Benar, Kwe Ceng menyaut. Karena dia telah diberi ampun 3 kali, kita tidak usah sungkan-sungkan lagi, berkata si nona. Kita menanti padanya, begitu dia turun di bawah, kita lantas turun tangan menyerang padanya. Kita dibantu ketiga tiang lho, kita berlima menyerang seorang yang sudah setengah mampus, kau bilang, mustahil kita tidak bakal menang. Tentu saja kita bakal menang, terkata Kwe Ceng, yang tapinya menjeleng kepala. Dengan membunuh dia secara demikian, aku anggap itulah bukan caranya laki-laki sejati. Hektometer, dengan manusia sejahat dia kita masih bicara tentang kehormatan berkata si nona dingin. Ketika dia membinasakan gurumu yang nomor 2 dan nomor 4 itu, adalah dia ingat akan care, terhormat itu. Kwe Ceng Gusar sekali diperingati akan kebinasaan guru-gurunya itu, matanya sampai terbuka mendelik. Ia pun ingat, awo yang hang demikian lihai, kalau dia diberi ampun, lain kali tidak ada lagi ketikanya sebaik ini untuk ia membalaskan sakit hati sekalian gurunya itu. Maka ia menggertak gigi. Baiklah, begitu kita bekerja bilangnya, menyatakan setuju. Segera setibanya di dalam kemah, muda-mudi ini lantas duduk berbicara terlebih jauh. Kali ini benar-benar mereka berunding tentang Kien Im Chin Keng. Keduanya merasa senang sekali, sebab ternyata, selama satu tahun, mereka memperoleh kemajuan pesat. Yang Cie, berkata Kwe E Ceng kemudian, Jahanambuanyen liaih berada di dalam kota musuh ini, kita dapat melihat dia tetapi tidak berdaya membekuknya, maka itu bisakah kau memikir suatu akal sempurna untuk memukuli pecah kota? Selama beberapa hari ini aku terus memikirkannya, menyahut si nona, hanya selama itu aku belum peroleh daya yang dapat digunakan. Di dalam saudara-saudara Kepang ada belasan yang cukup baik ilmunya enteng tubuh, kata si anak muda, kalau mereka itu ditambah kita berdua, dapatkah kita secara diam-diam mendaki tembok kota? Tembok kota itu terjaga kuat sekali, setiap tombak ada penjagaan belasan tukang panahnya, berkata si nona. Sulit untuk melewati mereka semua. Laganya di dalam kota ada puluhan laksa serdadu, apa yang kita belasan orang dapat kerjakan? Untuk memaksa membuka pintu ketat pun sukar, Kwe E Cheng berdiam. Demikian malam itu dilewatkan. Besoknya jenghis ken mencoba menyerang pula kota, ia gagal. Kegagalan itu berlangsung selama tiga hari terus-menerus. Di hari keempat turun seju besar. Mungkin tidak sampai sepuluh hari, Aoyang Hang bakal setengah mati karena kedinginan, berkata Kwe E Cheng sambil ia mengawasi ke puncak gunung. Dia sempurna ilmu tenaga dalamnya, dia dapat bertahan sepuluh hari, kata Oe Ye Yong. Tapi baru habis ia menutup mulutnya, berdua Kwe E Cheng ia terkejut melihat dari atas puncak ada benda yang jatuh. Kemudian si nona bertepuk tangan dan kata kegirangan, si bisa bangkotan tidak tahan, dia membunuh diri. Tapi Aoyang Hang tidak jatuh cepat dan meluncur langsung, hanya tubuhnya itu memain, melayang-layang bagaikan layangan. Menyaksikan itu, kedua, muda mudi ini heran. Mereka mengawasi terus. Mestinya orang jatuh langsung dan tubuhnya bakal hancur luluh. Kenapa sekarang tubuh si Tuk turun perlahan-lahan? Adakah dia mengerti ilmu siluman? Ketika Aoyang Hang sudah turun semakin ke bawah, baru terlihat apa yang benar. Dia bertelanjang seluruh tubuh, di atasan kepalanya nampak dua buah benda seperti bola bundar yang besar. Sayang-sayang kata si nona setelah ia melihat tegas. Ia lantas mengerti duduknya hal. Aoyang Hang itu terserang hebat hawa dingin dan lapar. Dia berotak kuat, dengan lantas dia dapat memikir akal. Bukankah tidak ada tangga untuk turun dan dia tidak dapat lompat turun? Maka dia menggunai akalnya. Untuk itu, terpaksa dia membuka baju dan celananya juga, dengan itu dia membuat dua buah buntalan seperti karung bulat, seperti bola. Dengan menggertak gigi, dengan kedua buah karung itu diikat di pinggangnya, dia berlompat turun. Dia membuang diri tetapi ini daya semata metu untuk menolong jiwanya. Karung itu terkena angin, yang masuk ke dalamnya, lalu menjadi kembung dan bulat, maka dengan bantuan bola istimewa itu, tubuhnya tertahan, turunnya perlahan-lahan. Saking mahirnya tenaga dalamnya, dia dapat melawan hawa dingin, meskipun benar kedua tangannya hampir beku. Turunnya Aoyang Hang ini dari atas puncak dapat dilihat oleh tentara dari kedua pihak, mereka itu heran sekali, lantas ada yang menduga kepada dewa, maka banyak serdadu yang bertahyul pada berlutut dan memuji. Kwe E. Cheng mengawasi. Karena Aoyang Hang terbawa angin, mungkin dia bakal turun di dalam kota. Ia lantas menyiapkan panahnya, ia menunggu sampai Aoyang Hang terpisah dari tanah beberapa puluh tombak lah melepaskan panah berantainya. Ia mengharap mengenai sedikitnya payung bolanya sih bisa dari barat, supaya dia jatuh dengan terluka. Parah. Tapi si Tok Li Hai, dia melihat datangnya anak panah, dia menangkis dengan kakinya. Menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, tentara bersorak memuji. Jenghis Khan yang telah menerima laporan dari Kwe E. Cheng, juga menitahkan tentaranya melepaskan anak panah, maka hadatlah datangnya serangan. Aoyang Hang mendapat lihat ancaman bahaya itu, dia menjadi nekat. Dia melepaskan kedua tangannya, hingga lantas saja dia jatuh dengan kepala turun terlebih dulu. Kembali puluhan ribu serdadu bersorak riuh. Aoyang Hang turun tepat ke dalam kota, dibetulan sebuah bendera besar. Dia menyambar dengan kedua tangannya, dia memegang keras kain bendera. Dia bertubuh berat, kain bendera itu robek. Tapi justru dah menjam berat, hingga tubuhnya sedikit tertahan, kedua kakinya pun menyambar ke arah tiang bendera, maka dilain saat lenyaplah dia di dalam kota. Tentara di kedua pihak heran, mereka bicarakan urusan itu hingga mereka melupakan peperangan. Kali ini dia terhitung tidak diberi ampun, berpikir Kwe E. Cheng, yang segera menyesal sekali, dia jadi masih mempunyai ketikanya satu kali lagi. Tentunya Aoyang Mas Gul sekali. Ketika ia berpaling kepada si Nona, Nona itu justru nampak girang, dia bersenyum. Ia menjadi haran. Yang Cie, mengapa kau bergembira? Tanyanya si Nona bertepuk tangan, dia tertawa. Aku hendak mempersembahkan hadiah besar kepadamu, kau senang atau tidak? Dia balik menanya. Apakah itu? Kota Samarkand Kwe E. Cheng tercengang. Si Bisabang Kotan barusan mengajari akuti pudaya memecahkan kota, berkata si Nona. Pergi kau menyiapkan pasukan perangmu, sebentar malam kau bakal berhasil. Selagi pemuda itu masih belum mengerti, Nona ini berbisik di kupinya. Baru setelah mendengar itu, dia juga girang hingga dia bertepuk-tepuk tangan. Siang itu Kwe E. Cheng memberi titah rahasia kepada semua serdadunya, untuk mereka itu memotong tenda mereka masing-masing, guna membuat sebuah payung kecil, yang ukurannya ia berikan, payung mana mesti diikatkan tambang. Titah itu diberi batas waktu, ialah semua payung mesti sudah rampung di dalam tempo setengah jam. Ia membutuhkan selaksa buah semua serdadu menjadi haran. Pula, di waktu hawa begitu dingin, tanpa tenda, bagaimana mereka bisa melindungi diri? Tapi titah ialah titah. Maka bekerjalah mereka. Masih ada titah lainnya dari Kwe E. Cheng. Pertama-tama titah mengumpulkan kerbau dan kambing di kaki puncak, di mana orang mesti menanti titah lebih jauh untuk bekerja selaksa serdadu di perintah pergi ke tempat 30 Li di luar pintu kota utara, untuk di sana mereka itu mempersiapkan diri dalam empat barisan Tianhok, T. E. Chai, Hang Yang dan In Sui. Mereka mesti menanti waktu untuk membekuk musuh. Lagi selaksa serdadu di perintah mengambil tempat di kiri dan kanan pintu utara itu, mereka mesti mengatur diri dalam empat barisan Li Yong Hwi, Ho Wek, Niao Xiang dan Cho Apuan. Tugas mereka ini ialah mendesak memaksa musuh masuk ke dalam empat barisan yang lainnya itu. Kemudian, selaksa serdadu yang ketiga di perintah siap sedia untuk tugas yang akan diberikan terlebih jauh. Demikian malam itu, setelah bersantap empat laksa serdadu diberangkatkan. Lebih dulu dua laksa jiwa dikirim ke pintu kota, lalu yang selaksa ke kaki puncak dan yang selaksa lagi untuk bersiap sedia. Kwe E. Cheng menitahkan satu serdadu pengiringnya pergi pada Jenghis Khan untuk memberitahukan yang kota musuh bakal terpukul pecah, dari itu junjungan itu diminta menyiapkan barisannya untuk menyerbu. Jenghis Khan heran, ia bersangsi. Maka ia memerintahkan si serdadu pergi memanggil Kwe E. Cheng datang padanya, untuk ditanya tegas, tetapi serdadu itu memilangi, sekarang ini Kim Tsu Huma tentu sudah memimpin pasukan perangnya menyerang musuh, ia hanya menantikan KHA akan membantu padanya. Benar juga, di sana sudah lantas terdengar tentaranya Kwe E. Cheng membunyikan trompet perang. Di sana seribu lebih serdadu telah bekerja menyebelih kerbau dan kambing untuk membuat tangga istimewa, pekerjaan mana dilakukan oleh orang-orang ketang yang dapat bergerak dengan cepat dan gesit. Maka dengan lekas telah terampungkan seratus lebih tangga istimewa itu. Setelah itu, Kwe E. Cheng sendiri yang mulai, yang mengasih contoh mendaki tangga itu, untuk naik ke atas puncak gundul. Ia ditiru oleh selaksa serdadu. Hanya mereka ini dibantu dengan dadung yang diikat di pinggang mereka, perlahan mereka merayapnya naik. Atas titah yang keras, mereka itu dilarang mengasih dengar suara apa-apa. Puncak tidak luas, selaksa serdadu tidak bisa ditempatkan di situ, maka itu Kwe E. Cheng sudah lantas menitahkan rombongan pertama mengikat payung di pinggang dan memegang golok di tanah. Setelah ia memberi tanda dengan tepukan tangan, mereka itu pada berlompat ke arah kota musuh, ke pintu kota selatan guna mulai dengan penyerangan mereka. Pula ia sendirilah yang memberi contoh dengan berlompat paling dulu. Semua serdadu telah melihatnya tadi siang bagaimana Aoyanghang berlompat turun dari puncak itu, maka dengan berani mereka meniru perbuatan kepala perang mereka. Maka sekejap saja, udara seperti penuh dengan payung manusia itu. Rombongan demi rombongan tentara itu pada menerjunkan diri. O E. Yee Yong menanti di batu es, senang ia menyaksikan rampungnya tindakan permulaan itu. Ia kata di dalam hatinya, jenghis kan berhasil atau tidak, itu tidak ada hubungannya sama aku, hanya kalau Eng Ko Cheng menuruti perkataanku, dia sekalian dalam melakukan sesuatu yang besar. Kwe E Cheng adalah yang pertama tiba. Belum sampai di tembok kota, ia sudah melepaskan payungnya, dan belum lagi kakinya menginjak tanah, ia sudah putar goloknya yang besar menyerang serdadu-serdadu penjaga kota itu. Di dalam kota ada sejumlah serdadu yang melihat datangnya musuh dengan kera yang luar biasa itu, mereka kaget dan heran, mereka pun takut, hilang semangat berkelahinya. Lagi pula, tentara yang pertama turun itu ada dari rombongan Kepang, dari itu hebat penyerangan mereka ini, dengan lantas mereka mendekati pintu kota. Tentara Mongolia menyusul belakangan. Di antara mereka ini ada beberapa ratus yang gagal, payung mereka rusak jiwa mereka melayang pula mereka yang sampainya di tanah terpencar, banyak yang kena dikurung, ditangkap atau dibinasakan tentara Horesem. Di antara tentara itu, dalam 10 sembilan yang mendarat dengan berhasil. Dengan titahnya Kwee Cheng, mereka ini memecah diri, ialah yang separuh menyerang musuh, yang separuh lagi memaksa menerjang pintu kota untuk dibuka dan dipentang. Tentu sekali penyerangan itu sangat mengacaukan musuh, suara pertempuran juga sangat berisik. Jenghis Khan mendengar suara itu, ia mau percaya Kwee Cheng tidak melaporkan hal yang tidak-tidak. Maka ia lantas bekerja, menetahkan pasukannya maju ke pintu kota, untuk menyerang musuh. Pintu kota selatan sudah lantas terpentang, beberapa ratus terdadu Mongolia berjaga-jaga di situ, membiarkan ribuan kawannya masuk untuk bekerja. Sama. Kawan-kawan yang lainnya menerobos terus saling susul. Belum sampai Fajar, buyar sudah tentara Khoresm yang melindungi pintu kotanya. Syah Muhammad diberitahukan di pintu kota utara belum ada musuh. Dia memerintahkan membuka pintu kota itu, untuk melarikan diri dari sana. Di sana telah menanti barisan sembunyi dari Kwee Cheng, barisan itu menyambut musuh dengan penyerangan mereka dari kiri dan kanan. Syah tidak berniat berkelahi lagi. Dia menyuruh Wanyen Lieh bertahan di sebelah belakang, dia sendiri bersama barisan pengiringnya membuka jalan untuk molos dari kepungan, guna kabur paling dulu. Biar penjagaan rapat tetapi karena musuh berjumlah lebih besar dan mereka itu nekat, pasukan Khoresm itu bisa juga mendesak. Kwee Cheng terutama hendak mencari Wanyen Lieh, ia mengubar pangeran Kim itu, yang dapat dikenali dari kopiah perangnya yang terbuat dari emas dan berkilauan. Beberapa kali ia diwartakan musuh bakal bisa lolos di akhirnya, terpaksa ia memegang pimpinan juga. Pertempuran yang kacau itu berjalan terus sampai terang tanah, banyak musuh yang tertawan tetapi di antaranya Wanyen Lieh tak tampak. Jenghis Khan telah lantas berkumpul di istana Syah. Kwee Cheng lagi membereskan pasukannya, mengurus yang terbinasa dan menghibur yang terluka ketika ia mendengar trompet emas dari Khan yang agung. Dengan lantas ia lari mentaati panggilan. Di depan istana ia melihat satu pasukan kecil, di antaranya ada Oe Ye Yong bersama ketiga tiang Losin Ona lantas menepuk tangan, maka dua serdadunya menggotong sebuah kantung guni yang besar. Eh, coba kau terkah, apakah isinya karung ini ia tanya si anak muda? Ia tertawa. Di dalam kota ini terdapat banyak barang luar biasa, mana bisa aku menerkah sahut si anak muda, yang pun tertawa. Hendak aku menghadiahkannya kepada kau, pasti kau girang, kata Syunona pula. Tiba-tiba Kwee Cheng ingat halnya Kiu Chian Jin di Tia Chiang Hang menghadiahkan Lem Kim sebagai bingkisan untuk Yo Kang, Nona itu dimasuki ke dalam keranjang, maka ia menduga, mesti Oe Ye Yong telah mendapatkan Nona yang cantik dan ia sekarang hendak digoda. Ah, aku tidak mau, ia kata sambil menggoyang kepala. Apakah benar-benar kau tidak mau Oe Ye Yong tanya sambil tertawa? Awas, setelah kau melihat, jangan kau menarik pulang kata-katamu. Tanpa menanti jawaban, Nona Oe Ye mengulur tangannya untuk mengangkat karung itu, untuk mengeluarkan isinya yang benar saja ada seorang-orang dengan rambut kusut dan mukanya penuh darah, pakaiannya seragam dari satu serdadu khoresnia, hanya ketika diawasi, dialah wanyen liah atau cawang, pangeran dari Kim. Maka bukan main girangnya. Yang je-je-ia berseru. Di mana kau dapat membekuk dia? Aku melihat serombongan serdadu kabur dari pintu kota utara, menyahut si Nona, pasukan itu memakai bendera cawang dan seorang panglima dengan kopiah panmas dan jubah perang tersulam kabur ke arah timur. Aku tahu wanyen liah sangat licik, tidak bisa terjadi di waktu kekalahan. Sebagai itu dia masih berani mengibarkan benderanya dan tetap memakai kopiah dan seragamnya, lantas aku menduga itulah mesti akal belaka guna mengelabui orang. Kalau benderanya ke timur, dia mesti kabur ke barat. Maka bersama luti yang lo beramai aku bersembunyi menjaga di sebelah barat. Benarlah dugaanku, di sana aku berhasil mebekuk jahanam ini. Kue E. Cheng menjurah dalam kepada Nona itu. Ia sangat bersyukur. Yang Jie, ia berkata, kau telah membalaskan sakit hatinya ayahku, aku tidak tahu apa aku mesti bilang padamu, O. E. Yang tertawa. Itulah hal kebetulan saja, ia berkata. Kau telah mendirikan jasa besar, kau pasti bakal diberi hadiah olehkan yang agung. Itulah baru bagus. Sebenarnya aku tidak mengharapkan jasa, berkata si anak muda yang polos. Engko Cheng, kemari, kata si Nona kemudian, perlahan, seraya bertindak ke samping. Kue E. Cheng mengikuti. Benarkah di dalam dunia ini tidak ada apa-apa yang dikehendakinmu? Si Nona tanya. Pemuda itu melengat. Melainkan satu keinginanku, jawabnya. Iyalah agar untuk selama-lamanya aku tidak dapat berpisah dari kau, O. E. Yang mengawasi. Hari ini kau mendirikan jasa besar ini, aku percaya. Umpama kata kau menyebabkan kan yang agung gusar tidak nanti dia menghukumu, katanya. Pemuda itu belum mengerti, ia berdiam. Ah katanya. Kalau hari ini kau minta pangkat atau gelaran, dia pasti menerimanya dengan baik, berkata pula si Nona. Kalau juga kau minta dia jangan menghadiahkannya, dia juga sukar menolaknya. Yang penting sekarang ialah kau mesti mendayakan agar dia menjanjikannya dengan mulutnya sendiri apa juga yang kau minta dia mesti meluluskannya. Benar kata si anak muda, singkat. Mendengar jawaban hanya sebegitu, O. E. Yang menggoyang kepala. Ia mendengkol. Rup, hanya kedudukan sebagai Kim Tsu Huma paling jempol, bukankah ia kata. Kwe E. Yang terkejut sekarang ia sadar. Aku mengerti sekarang katanya. Bukankah kau menghendaki aku menolak jodoh putrinya, supaya dia berjanji dulu, baru aku mengutarakan permintaanku. Dengan begitu dia jadi tidak dapat menolak bukankah O. E. Yang tetap kurang puas. Itulah terserah padamu mungkin kau tetap suka menjadi menantu raja. Yang ciet, berkata si anak muda, memang Go Chin Baki sangat mencintai aku, tetapi aku, aku menyayangi dia seperti saudara saja, bahwa dulu hari aku tidak menampik. Itulah karena aku hendak menepati janji belaka, maka kalau kan yang agung suka menarik keputusannya, sungguh itu bagus untuk kedua belah pihak. Mendengar itu, baru lega hati si nona. Ia menatap pemuda itu. Sementara itu terdengar suara terompet emas yang kedua kali. Kwe E. Cheng mencekal tangan si nona. Yang ciet, kau tunggu kabar baik saja bilangnya. Terus ia masuk ke dalam istana dengan menggiring wanyen lieh. Melihat munculnya si anak muda jenghis kan girang sekali. Ia berbangkit dari kursinya, untuk menyambut sendiri, ia menarik tangan orang guna berjalan bersama. Ia terus menitahkan orang mengambil sebuah kursi, untuk menyuruh anak muda itu duduk di sisinya. Kwe E. Cheng lantas memberitahukan bahwa wanyen lieh telah dapat ditangkap. Ia lantas menitahkan agar orang tawanan itu dibawa menghadap. Jenghis kan menjadi terlebih girang lagi. Dia melihat pangeran Kim itu berlutut di depannya, ia mendupak dengan kaki kanannya ke kepala orang. Ketika dulu hari kau datang ke Mongolia dengan tingkah kerenmu, pernahkah kau memikir bakal datang satu hari seperti ini? Ia tanya. Wanyen lieh tahu ia bakal mati, ia mengangkat kepalanya. Dulu hari itu negaraku, negara Kim, kuat. Aku menyesal tidak lebih dulu memusnahkan Mongolia. Katanya dengan berani. Begitulah maka terjadi bencana hari ini. Jenghis kan tertawa lebar. Tidak ayah lagi, ia menitahkan menghukum mati pada orang tawanannya itu. Maka wanyen lieh lantas digusur keluar istana, untuk menerima nasibnya. Kue E. Cheng girang berbareng berduka mengingat akhirnya sakit hati ayahnya telah terbalaskan. Jenghis kan lantas berkata, Telah aku janjikan siapa dapat memukul pecah kota ini serta membekuk wanyen lieh, Hendak aku menghadiahkan dia dengan orang-orang perempuan, permata dan cita dari kota ini. Maka itu sekarang pergilah kau menerimanya itu semua. Kue E. Cheng menggeleng kepala. Aku dan ibuku telah menerima budi besar, semua itu sudah cukup katanya. Segala budak, permata dan cita pun sudah cukup, berlebihan tidak ada gunanya. Baguskan agung itu memuji, itulah sifatnya seorang ksatria sekarang, apakah yang kau kehendaki? Apa juga yang kau minta, tidak ada yang aku bakal tidak luluskan. Kue E. Cheng berbangkit, ia menjura. Aku hendak mengajukan satu permohonan, aku mintakan yang agung tidak buat gusar, ia berkata. Kau bilanglah kata jenghis tertawa. Kue E. Cheng lagi hendak menyebutkan permintaannya itu ketika dengan sekonyong-konyong terdengar tangisan dan jeritan-jeritan yang hebat sekali, hingga orang menjadi terkejut semua perwira berlompat bangun sambil menghunus senjatanya masing-masing. Mereka menduga tentara dan rakyat musuh berontak mereka mau pergi untuk menindasnya. Tidak apa-apa berkata jenghis kon sambil tertawa. Kota anjing ini tidak mau takluk dia memikin aku kehilangan banyak perwira dan serdadu, DLA juga menyebabkan kebinasaan cucuku yang kucintai, maka dia perlu dibasmi secara besar-besaran nah, mari kita pergi melihatnya. Jago Mongolia ini berbangkit, terus dia bertindak keluar, delikuti semua panglima. Dari luar istana mereka naik kuda, untuk kabur ke barat dari arah mana datangnya tangisan dan jeritan-jeritan hebat itu semakin dekat. Mereka mendengar semakin tegas tangisan yang menyayatkan hati itu. Ketika mereka tiba di luar kota, disana terlihat berkumpulnya tak terhitung penduduk kota, pria dan wanita, tua dan muda, dikumpulkan satu baris demi satu baris, di tegalan yang kosong sebab tentara Mongolia telah menitahkan semua penduduk kota keluar dari rumah mereka, tidak ada satu jua yang ketinggalan. Penduduk itu mengira bakal dilakukan pemeriksaan guna mencari metu-meta, siapa tahu, setelah merampas salat senjata, tentara itu merampas juga barang permata dan lainnya yang berharga, akan akhirnya mereka pilih nyonya-nyonya dan nona-nona yang parasnya elok-elok. Baru sekarang penduduk itu mengerti bahwa mereka lagi diancam malapetaka siapa yang melawan, dia lantas dibacok atau ditombak mati. Kemudian, sesudah pemilihan wanita yang cantik-cantik itu, tentara Mongolia menyerbu di antara orang banyak itu, tak peduli tua dan wanita dan anak-anak semua dibacoki kalang kabutan. Itulah yang menyebabkan tangisan dan jeritan yang menyayatkan itu, yang seperti menggetarkan langit dan bumi. Ketika jenghis Khan beramai muncul, telah jatuh korban lebih dari belasan jiwa, daging dan darah mereka berhamburan, mayat berserakan terinjak-injak kuda. Bagus-bagus jenghis Khan tertawa bergelak-gelak. Biar mereka tahu rasa. Tapi Kwee Cheng tidak tega melihatnya. Dia lari ke depan Khan yang agung itu. Ia mohon keampunan untuk mereka itu. Jenghis Khan mengangkat tangannya. Bunuh habis mereka itu satu pun jangan dikasih ampun. Kwee Cheng terkejut, ia melengak justru itu. Ia melihat seorang bocah umur 7 atau 8 tahun lari keluar dari rombongan orang banyak yang bercelaka itu. Dia menubruk seorang wanita yang roboh di terjangkuda sambil dia berteriak-teriak. Ibu-ibu lantas seorang serdadu menerjang ke arah mereka. Dia mengayun goloknya yang panjang. Maka tubuh ibu dan anak itu lantas terkutung menjadi empat potong. Hanya sebelum napasnya putus, bocah itu masih memeluki ibunya. Darahnya Kwee Cheng menjadi naik. Khan yang agung dia berseru. Kau telah membilang bahwa semua wanita, permata dan cita dari kota ini kepunyaanku. Kenapa sekarang kau menitahkan melakukan pembasmian ini? Jenghis Khan tercengang. Tapi lantas dia tertawa. Kau sendiri yang tidak menghendakinya sahutnya. Bukankah kau telah bilang, apa juga yang aku minta, kau bakal menerimanya si anak muda menegaskan. Benar bukan Khan itu mengangguk dia bersenyum. Kata-katanya Khan yang agung adalah seperti gunung yang maha besar kata si anak muda nyaring. Aku minta kau memberi ampun kepada jiwanya beberapa puluh laksa rakyat negeri ini. Jenghis Khan kaget. Inilah dia tidak menyangka. Tapi dia sudah memberi janji, mana dapat dia menyangkal itu. Maka itu, dia jadi mendongkol bukan main, matanya terbuka lebar, merah seperti api dia mendelik mengawasi si anak muda. Tangannya pun memegang gagang goloknya. Telur busuk, benar-benarkah permintaanmu ini? Tanyanya Benis. Semua pangeran dan panglima pun kaget karena kemurkaannya Khan mereka itu. Kue E. Cheng juga tidak pernah melihat orang bergusar demikian macam, tanpa merasa hatinya berdebaran, tetapi ia memberikan jawabannya. Aku cuma minta rakyat ini diberi ampun, demikian penyahutannya. Apakah kau tidak bakal menyesal menegasi jenghis Khan, suaranya dalam? Tidak, permuda itu menyahut pula. Tapi ia terluka hatinya, sebab itu artinya ia menyianyikan pengharapannya O. E. Ye. Yong untuk ia menolak perjodohannya dengan gocin baki. Jenghis Khan mendengar suara orang menggetar, tanda dari hati takut, hanya orang paksa membesarkan nyali. Mau atau tidaklah menghargainya. Ia lantas menghunus pedangnya seraya memberi titah menarik pulang tentaranya. Tukang trompetnya pun segera membunyikan alat tiupnya itu. Beberapa laksa serdadu Mongolia, dengan tubuh mereka kecipratan darah, lantas mengundurkan diri dari antara puluhan laksa rakyat itu, terus mereka berbaris dengan seumurnya, belum pernah jenghis. Khan menemui orang yang berani menentang titahnya, sekarang dia menghadapi Kue E. Seng, bukan main mendongkolnya, tidak bisa dia lantas melenyapkan itu. Maka setelah berseru, dia melemparkan goloknya ke tanah, lantas dia mengaburkan kudanya pulang ke dalam kota. Semua panglima mengawasi Kue E. Seng dengan sorot meti mereka penuh kegusaran. Hati mereka itu kebat-kebit. Kon mereka gusar, maka itu, entah siapa yang apes yang bakal kena digusari nanti. Mereka juga tidak puas sekali setelah kota terpukul pecah, mereka mengharap dapat melakukan pembunuhan selama beberapa hari, tidak tahunya, harapan mereka menjadi kosong. Kue E. Seng tahu orang tidak puas, ia tidak menghiraukannya. Dengan perlahan ia menjalankan kuda merahnya ke tempat yang sepi. Ia menyaksikan sisa peperangan itu. Mayat-mayat berserakan, rumah-rumah habis terbakar ia berduka untuk nasib rakyat itu. Ini telah terjadi karena ia hendak menuntut balas. Sakit hati ayahnya, sebab jenghiskan hendak menjadi jago dunia. Ia memikirkan, apa dosa rakyat itu. Ia menjadi ngelamun hingga ia tanya dirinya sendiri, Aku memukul pecah kota untuk membalas sakit hati ayahku. Sebenarnya, pantaskah itu atau tidak? Seorang diri, ia masih jalan mondar-mandir di daerah yang sunyi itu, yang pemandangannya menggiriskan sampai lohor baru ia pulang ke kemahnya. Di muka kemah ia disambut dua serdadu pengiringkan, yang lantas memberi hormat kepadanya sambil memberitahukan dia dipanggilkan, bahwa sudah lama mereka menantikan. Tadi siang aku berbantah, mungkin dia hendak menghukum mati padaku pikir pemuda ini. Setelah sampai begini jauh, aku melihat Salatan saja, ia memanggil seorang pengiring kepercayaannya, ia berbisik kepadanya, yang disuruh segera pergi kepada Luyeo Ekiak. Habis mana ia menuju ke istana, hatinya tidak tenang, tetapi ia telah berkeputusan, tidak peduli kon bagaimana gusar dan aku dipaksanya, aku tetap tidak akan menarik pulang permintaanku mengampuni rakyat Samarkand. Dialah kon, dia tidak dapat menarik pulang kata-katanya. Kwe Echeng menduga jenghis kon lagi mengumbar hawa amarahnya, tidak taunya mulai tiba di pintu pendopo, ia sudah mendengar tertawa nyaring dan riang dari orang agung itu, maka ia melekaskan tindakannya setibanya di dalam, ia menampak di sisi kon ada berduduk satu orang, dan di kakinya ada mendeprok seorang wanita muda, yang menyender kepada kakinya orang yang berduduk itu, yang rambutnya telah putih semua tetapi wajahnya sehat, adalah Tiang Chun Chu Kha Uci Ye Kye, sedang si nona ialah putri Go Chin Baki. Ia girang bukan main, ia lari menghampirkan untuk menemui imam itu. jenghis kan menyambar sebatang tombak dari tangan seorang pengiringnya, begitu ia membalik tubuh, ia menghajar Kwe Echeng dengan tombak itu. Pemuda ini terkejut, ia tidak melawan, hanya berkelit. Maka tombak itu mengenai pundaknya dan patah menjadi dua potong. Mendadak jenghis tertawa dan kata telur busuk habis sudah, jikalau bukannya aku melihatmu Kak Kha Uto Tiang dan anakku, hari ini aku hendak mengutungi lehermu. Putri Go Chin berlompat bangun seraya berseru, ayah aku tidak ada di sini, kau pasti menghina Eng Ko Chin. Ayah itu melemparkan tombak buntungnya. Siapa yang bilang tanyanya tertawa terbahak. Aku melihatnya sendiri apakah ayah masih menyangkal kata putri itu Eilman. Hatiku tidak tentram, maka itu aku datang bersama Kha Uto Tiang untuk menyaksikannya. Jenghis kan menarik tangan putrinya dan tangannya Kwe Echeng dengan masing-masing sebelah tangannya. Mari duduk, jangan rewel katanya. Mari mendengari Kha Uto Tiang membaca syair, memang benar, ketika itu, Tiang Chun Chu tengah hendak membacakan syairnya. Setelah pertempuran di Yan Ie Lao, Kha Uci Ye Tie mendapat tahu Chiu Pek Tong, paman gurunya, tidak kurang suatu apa, dan bahwa yang membinasakan Tem Chia Hian, saudara seperguruannya, adalah Hau Yang Hong, maka itu dengan hati lega ia dan saudara-saudaranya mengaturkan terima kasih kepada Oe Ye Yeok Su. Ketika ia mengatur barisannya di Yan Ie Lao itu, ia mengharap datangnya Yeo Kang, untuk membantu pihaknya, maka ia menyesal bukan main tempo. Ia mendengar dari Kwa Tin Oe Khe tentang tersesatnya muridnya itu, Chie Kye menyesalkan diri mendapat murid. Tak kebetulan ia menyesal tidak membawa muridnya itu pergi. Hanya dibiarkan tinggal tetap di istana, jadi si murid terlalu terpengaruhkan penghidupan mewah justru itu, ia menerima suratnya Jeng His Kan, yang diiringi surat Kwe E Seng, yang mengundang kepadanya, karena mengingat pemuda itu, yang ia buat kangen, ia memenuhi undangan itu dan merangkat bersama belasan muridnya, hingga kesudahannya ia berhasil bertemu sama pendekar mengulia itu, menurut Kitab Yuan Sih, setelah surat menyurat tiga kali dengan Jeng His Kan, baru Kha Uci Ye Kye berangkat ke Mongolia dengan melewati pegunungan Kunlunsan, ia membawa delapan belas muridnya dan mengambil tempo perjalanan empat tahun. Umumnya Kha Uci Ye Kye dikenal sebagai Chang Chan, diambil dari gelarannya, Tian Chun Chu. Kha Uci Ye Kye melihat kulitnya Kwe E Cheng menjadi sedikit hitam tetapi kesehatannya sempurna. Ia girang sekali. Sebelum Kwe E Cheng datang, ia telah bicara sekian lama sama Jeng His Kan tentang apa yang ia tampak di tengah jalan, ia menuliskannya secara berirama. Beginilah kira-kira syairnya itu. Sepuluh tahun bencana peperangan, maka laksaan rakyat bersungsara. Di dalam ribuan laksa jiwa, yang hidup tak ada satu dua. Tahun yang lalu menerima panggilan, tahun ini berangkat memenuhinya, dengan menerjang hawa yang dingin, tanpa memperdulikan gunung 3000 li. Sekarang pun masih mengingat tanah daerah, dan sisa nafas letih masih ada, asal saja rakyat dapat bebas dari sengsara. Syair itu oleh seseorang pembesar sipil disalin ke dalam bahasa Mongolia, kapan Jeng His Kan mendengarnya, dia berdiam saja, dia cuma mengangguk. Rupanya dia menginsyafi akibatnya bencana peperangan itu. KH Ujie Kie menoleh kepada Kwe Echeng dan berkata ketika tahun itu aku serta tujuh gurumu mengadu kepandayan Dian Eelau, gurumu yang nomor dua telah merabah keluar dari sakuku sebuah syair tentang keindahan malam tanggal 15. Bulan 8 di waktu rembulan paling terang dan permainya, setelah itu aku menulis menyambungi syair itu, hanya sekarang, mereka itu tidak dapat melihat sambungan ini dalam mana aku mengharap terhentinya peperangan untuk menjamin perdamaian. Disebutnya ketujuh gurunya itu membuat Kwe Echeng sangat berduka hingga air matanya mengembang. Toti yang telah datang ke barat ini, pasti Toti yang telah menyaksikan keangkeran angkatan perangku, berkata Jenghis Khan, berhubung dengan itu, apakah Toti yang ada membuat syair untuk memujinya? Di sepanjang jalan aku telah melihat bekas-bekas Khan yang agung menyerang kota dan merampas daerah, dalam hatiku timbul kesannya, menyahut Kha Ujie Kye karena itu aku telah membuat syair. Beginilah syairku itu. Tian Yang Maha Mulia mengirim walinya ke dunia. Mengapa tidak menolong umatnya dari penderitaan? Umat ini syang dan malam bersengsara. Menahan hati menelan nafas sampai mati tidak berbicara. Mereka berdongat ke langit, memanggil kepada Tian. Tian tidak menyaut. Si penerjemah mencublak. Mana dia berani menyalin itu untuk junjungannya? Kha Ujie Kye tidak memperhatikan orang itu, ia membacakan pula. Oh, dunia telah dibuka. Di sana hidup ribuan Jukta manusia. Di sana kejahatan bertempur tak hentinya, hingga hebatlah penderitaannya. Raja langit, ratu bumi, semua malaikat, mengapa melihat kematian tidak menolong? Si wali berduka tak berdaya. Shia-sia syang dan malam berduka saja. Kwe E Cheng merasakan artinya syair itu. Bukankah ia telah menghadapi peperangan dan baru tadi menyaksikan pembasmian manusia itu? Syair Toti yang indah, berkata Jenghis Khan, yang memasang kupinya. Apakah bunyinya itu? Lekaslah salin. Penterjemah itu bersangsi, ingin ia membuat salinan lain, tetapi di situ ada kwe E Cheng, ia khawatir anak muda ini nanti menjelaskannya, dengan begitu ia bisa bersalah, maka dengan terpaksa, ia menerjemahkannya juga. Mendengar itu Jenghis Khan tidak puas. Katanya di Tionggoan ada ilmu untuk hidup lama dan tak menjadi tua, tolong Toti yang mengajari itu padaku, ia minta. Ilmu hidup lama dan tak menjadi tua itu, di dalam dunia ini tidak ada, menyahut imam itu, hanya ada juga ilmu bersemedi dari golongan tukau, ilmu itu benar-benar dapat menolak penyakit untuk menambah umur. Bagaimanakah ilmu itu, Toti yang tanya Khan Agung itu bagaimakah polkoknya? Hukum Tian tidak mengenal sana cuma mengenal orang baik, sahut Ciekyai singkat. Apa itu yang dibilang baik Jenghis Khan menanya pula. Nabi tidak mempunyai hati lain, hatinya dicurahkan cuma kepada rakyat, Khan itu berdiam. Kahu Ciekyai berkata pula, Di Tionggoan ada sebuah kitab suci yang dinamai itu Tekeng yang kami kaum tukau menganggapnya sebagai mustika. Demikian kata-kataku barusan, dari kitab itu asalnya. Kitab itu pun membilang, serdadu itu senjata tak membahayakan, itu bukan senjatanya bangsa budiman. Senjata itu dipakai setelah sangat terpaksa. Siapa memuji senjata, dia gemar membunuh orang, dan siapa gemar membunuh orang, dia tidak dapat mewujudkan cita-citanya di kolong langit ini. Selama perjalanannya ke barat ini, di sepanjang jalan itu Kahu Ciekyai telah menyaksikan akibat bencana perang, ia merasa sangat terharu, maka itu ia menggunai ketikannya ini untuk membuka jalan, guna memohon untuk rakyat. Jenghis Khan meminta pengajaran panjang umur, sebaliknya ia dinasihati untuk jangan terlalu menggunai tentaranya, jangan terlalu banyak membunuh orang, kata-kata itu tidak cocok untuknya, maka juga, ia lantas kata pada Kue E. Cheng, pergi kau menemani Totiang beristirahat. Kue E. Cheng menurut, ia lantas mengajak imam itu mengundurkan diri di luar istana. Ia segera disambut O. E. Yeong serta ketiga tiang lo bersama semua anggota Kepang. Mereka itu datang dengan menunggang kuda Sinona lantas mengajukan kudanya sambil menanya dengan tertawa, tidak apa apakah? Kue E. Cheng menyahut sambil tertawa juga, untung justru Totiang datang. O. E. Yeong memberi hormat kepada tiang cuncu, lalu kepada Kue E. Cheng ia menambahkan, aku khawatirkan yang agung gusar dan nanti membunuh kau, maka kami datang kemari untuk menolongi. Apakah katanya jenghiskan? Apakah dia menerima baik penampikan jodohmu itu? Ditanya begitu, Kue E. Cheng berdiam. Ia ragu-ragu. Aku tidak melakukan penolakan, katanya akhirnya. Tidak bisa ia berdiam terus O. E. Yeong tercengang. Kenapa tanyanya selang sejenak? Jangan gusar, Yang Jai sebabnya. Baru pemuda ini mengatakan demikian, di sana terlihat putri Go Chin lari keluar dari istana, sembari lari dia memanggil-manggil keras, Engko Cheng, Engko Cheng. Melihat putri itu, O. E. Yeong terkejut. Dengan lantas ia melompat turun dari kudanya, untuk menyingkir ke samping. Kue E. Cheng hendak memberi penjelasan kepada kekasih itu atau Go Chin Baki sudah lantas menarik tangannya sambil berkata dengan bernafsu, Kau tentu tidak menyangka aku bakal datang kemari, bukankah? Kau telah melihat aku, kau girang atau tidak? Si anak muda mengangguk terus ia menoleh ke samping, tetapi ia tidak melihat O. E. Yeong. Putri Go Chin, yang hanya memikirkan Kue E. Cheng, juga tidak mendapat lihat nona O. E. Ye. Ia tetap memegangi tangan si anak muda, ia tanya ini dan itu, tidak peduli di situ ada banyak orang lain. Kue E. Cheng mengeluh di dalam hatinya. Ia pun pikir, tentulah Yong Jie menganggap karena aku bertemu adik Go Chin ini, aku menjadi tidak sudi menampik perjodohanku dengannya karena ini, apa yang si putri bilang, ia hampir tidak mendengarnya. Akhirnya Go Chin melihat orang melengak saja, ia heran, ia tidak puas. Eh, kau kenapakah tanyanya? Dari jauh-jauh aku datang menjenguk kau, kau tidak memperdulikan orang. Adikku, aku mengingat satu hal, berkata si anak muda. Hendak aku melihat dulu itu, sebentar aku kembali untuk bicara denganmu. Pemuda ini memesan serdadu pengiringnya, untuk melayani K. H. U. C. Y. K. Y. Lantas ia lari ke kemahnya. Begitu ia tiba, serdadu pengiringnya memberi laporan kepadanya. Nona O. E. Y. baru saja pulang, dia mengambil gambar, terus dia pergi dari pintu kota timur. Bab 77. Si orang aneh kaget pemuda itu. Gambar apakah ia tanya? Gambar yang humah sering pandang. Kembali K. W. E. Ceng kaget. Lantas ia mendapat pikiran, dia membawa pergi gambar itu, terang dia telah memutuskan segala apa dengan ku tidak bisa lain, aku mesti menyusul dia ke selatan. Dengan cepat pemuda ini menulis surat untuk K. H. U. C. Y. K. Y. Lalu ia kabur dengan kuda merahnya keluar dari kota. Kuda itu kuat dan cepat larinya, tetapi K. E. Ceng masih tidak puas, ia mencamuki, maka sebentar saja ia telah melalui beberapa puluh li. Di sini pun ia menyaksikan mayat orang dan bangkai kuda masih berserakan di tempat luas beberapa puluh li, salju melulu yang nampak. Ia memperhatikan tapak kaki kuda, ia kabur ke timur. Lega sedikit hatinya. Ia berpikir kudaku kuat lari tanpa tandingan, lagi sebentar aku tentu dapat menyusul Yong Chie. Aku akan mengajak dia menyambut ibuku, untuk bersama-sama pulang ke selatan. Adik Go Chin boleh sesalkan aku tetapi apa boleh buat. Lagi belasan Li, K. E. Ceng melihat arah tapak kaki kuda menjurus ke utara, hanya di samping itu ada tapak kaki orang. Ia menjadi haran. Tapak kaki itu juga luar biasa, ialah jarak di antara kaki kiri dengan kaki kanan ada kira-kira lima kaki. Tindakan demikian lebar, tetapi tapaknya, bekas injakannya, enteng sekali melesaknya salju hanya beberapa dim. Teranglah sudah, sebelum melesak ke dalam salju, kaki itu sudah lantas diangkat pula. Kapan pemuda ini ingat kepada kepandayan enteng tubuh, ia terkejut. Ia tahu, untuk di tempat ini, kecuali Aoyang Hong, tidak ada lain orang yang mempunyai kepandayan sedemikian lihai. Maka itu, mungkinkah si Teg telah mengejar Aoyang? Mengingat itu, meskipun di waktu salju dingin begitu, tubuh si anak muda mengeluarkan peluh. Ia kaget dan berkhawatir bukan main itu artinya Aoyang terancam bahaya. Si kuda merah seperti mengerti kekhawatiran majikannya, tanpa dikeperak lagi, ia lari mengikuti tapak kuda dan tapak orang itu, yang terus berdampingan. Lewat pula beberapa li, kembali terjadi keandahan pada tapak kaki manusia itu. Titik tujuannya telah berubah-ubah sebentar tapak itu belok ke barat, sebentar mengkol ke selatan. Terputar-putar. Tidak ada yang tujuannya lempang. Tapi Kwe Ceng berpikiri pastilah Yang Jie mengetahui Aoyang Hong mengejar padanya, dia sengaja berjalan berputaran begini rupa. Di salju ini, tapak kaki terlihat tegas, tentulah Aoyang Hong melihatnya dan dapat mengejar terus padanya. Lagi-lagi belasan li dikasih lewat. Di sini kedapatan banyak tapak kaki manusia, yang arahnya bertentangan. Melihat itu, terpaksa Kwe Ceng lompat turun dari kudanya, guna meneliti. Ia mendapat tahu, yang mana tapak lebih dulu, yang mana yang belakangan. Atau yang mana yang di depan, yang mana yang di belakang. Ia pun mengawasi itu dari jauh. Tiba-tiba ia ingat, Yang Jie bertindak menuruti ajaran kitabnya Gak Bukbo. Ia menggunai petin tau, barisan rahasianya cukap liang, untuk mengacaukan arahnya Aoyang Hong, supaya si tok jalan terputar-putar hingga dia tidak dapat keluar dari kurungan tin ini, supaya dia pergi serintasan. Lantas dia berjalan kembali. Kwe Ceng lompat naik atas kudanya. Sekarang ini ia bergirang berbareng masgul. Girang sebab ia percaya Aoyang Hong tidak bakal dapat mengejar terus si nona. Dan berduka, sebab kacaunya tindakan kaki, dia juga tidak akan dapat mengikuti jejak nona itu. Karena ini ia maju lebih jauh dengan tidak mengikuti jejak kaki hanya garis dari barisan rahasia Petin Tau itu. Lebih dulu ia menuju ke timur. Selatan, lalu ke timur langsung. Tidak lama, ia melihat pula tapa kaki lalu ia pun melihat, di kejauhan, di antara salju dan langit, yang seperti menempel, ada petaan seperti bayangan manusia. Ia lantas mengaburan kudanya, guna menyusul orang itu. Lantas Kwee Cheng mengenali Aoyang Hong, siapapun telah melihat kepadanya, bahkan dia segera memanggil-manggil, lekas, lekas nona Oe Ye terjeblos di dalam bala. Kaget sekali, ia kaburkan kudanya. Ketika lagi beberapa puluh tombak akan mendekati si Tok, ia merasakan kaki kudanya menginjak bukan tanah keras hanya embal yang ketutupan salju. Kuda merah juga merasa yang ia menginjak sesuatu yang empuk, dia mempercepat tindakannya. Sekarang, setelah datang lebih dekat pada Aoyang Hong, Kwee Cheng melihat kelakuan orang yang luar biasa, secepat lagi jalan mengitari sebuah pohon kecil, cepat tindakannya, dia tidak mau berhenti sejenak juga. Apakah dia bikin tanya si anak muda kepada dirinya sendiri, ia menahan kudanya, niatnya hendak menanyasi bisa dari barat itu, atau mendadak kudanya itu lari terus, lalu kembali sekarang ia baru mengerti. Kudanya itu berada di embal, kalau dia berdiam, dia dapat terpendam, kakinya bakal melesak masuk ke dalam lumpur. Ia pun menjadi kaget sekelebatan otaknya berpikiri apakah yang dia kejeblos di dalam embal ini. Lantas dia menanya, mana Nona Oe Ye? Aoyang Hong berlari-lari terus, tapi ia menyahut, aku mengikuti tapak kudanya dan tapak kakinya sendiri, sampai di sini, dia lenyap kau lihat ia menunjuk ke arah pohon. Kue E. Cheng melarikan kudanya lewat, ia memandang ke atas pohon yang ditunjuk. Ia melihat tergantungnya gelang rambut dari emas. Tepat selagi lewat di bawahan pohon, ia menyambar itu. Ia mengenali baik gelang rambutnya Oe Ye Yong. Karena ini, ia memutar kudanya, untuk menuju ke timur. Baru lari kira satu li, ia melihat suatu benda berkilau di atas salju. Tanpa turun dari kudanya, hanya sambil membungkuk dalam, ia menjumput itu selagi kudanya lewat. Sekarang ia mengenali bunga mutiara yang si Nona biasa pakai. Hatinya menjadi tidak karuan rasa, saking bingungnya. Yang Jie, Yang Jie ia memanggil-manggil. Yang Jie, kau di mana tidak ada jawaban sama sekali. Memandang jauh ke depannya, Kue E. Cheng melihat segala apa putih, tidak ada setitik juga yang hitam yang bergerak-gerak. Ia berkhawatir, ia penasaran ia lari terus lagi beberapa li. Kali ini di sebelah kirinya, ia melihat sepotong baju bulu, ialah baju bulu si Nona. Kembali ia kaget. Baju itu dipandang sangat berharga oleh Oe Ye Yong dan biasanya tak pernah terpisah darinya, sekarang baju itu berada di tengah jalan bukankah itu alamat dari bencana? Kue E. Cheng menyuruh kudanya lari mengitari baju itu, ia berseru Yong Jie. Di situ tidak ada gunung atau lembah, suara keras itu tidak mendatangkan kumandang. hampir anak muda itu menangis selagi ia tidak berdaya, Oe Yang Hang datang menyusul. Mari kasih aku mengasoh di atas kuda, berkata si Tok. Mari kita sama-sama mencari Nona Oe Ye. Tapi Kue E. Cheng gusar, ia membentak. Kalau bukannya kau yang mengejar-ngejar, mana bisa dia lari ke daerah embal ini? Ia menjepit perut kudanya, hingga kuda merah itu berlompat. Aoyang Hang menjadi gusar sekali, dia berlompat, baru tiga kali, dia sudah datang dekat, tangannya menyambar ekor kuda. Kue E. Cheng kaget. Ia tidak menduga orang demikian gesit. Segera ia menyabet ke belakang dengan jurusnya Sin Leong Pabwe, atau Naga Sakti menggoyang ekor. Kedua tangan beradu dengan keras. Kebetulan mereka sama-sama menggunai tenaga penuh. Tubuh Kue E. Cheng terpental, hingga ia mencelat dari atas kudanya. Syukur kudanya maju terus. Dengan tangan kirinya, ia menjamret pelana kuda, ia menarik. Maka sedetik kemudian, ia sudah bercokol pula di punggung kudanya itu. Aoyang Hang sebaliknya mundur dua tindak karena tolakan Kue E. Cheng keras dan dia mesti memasang kuda-kuda untuk mempertahankan diri. Kakinya melesak di embal. Ialah kaki kirinya masuk ke lumpur sebatas dengkul, hingga dia kaget, tidak terkira. Dia tahu betul, asal ia menggunai tenaga, dia bakal melesak semakin dalam, kaki kanannya akan melesak juga. Karena ini dengan cepat dia merebahkan tubuhnya, kaki kanannya menendang ke udara. Berbareng dengan itu, dia mengangkat kaki kirinya, untuk dipakai menendang. Maka itu, dengan lumpur bercipratan, kaki kirinya itu bebas dari dalam lumpur setelah itu dia berlompat bangun. Yang Jie Yong Jie, ia mendengar Kue E. Cheng memanggil-manggil pula. Lantas dia melihat pemuda itu, bersama kudanya, sudah meninggalkan dia pergi lebih dari satu li jauhnya. Dia menduga orang sudah keluar dari daerah embal melihat larinya kuda yang mantap sekali. Dia mendongkol dan menyesal. Terpaksa dia lari mengikuti jejak kuda merah itu. Hanya, untuk kagetnya, dia merasakan kakinya menginjak dasar yang semakin lunak. Rupanya, dia bukan mendekati tepian hanya berada semakin tengah di imbal itu. Dalam khawatir dan menyesalnya itu, dia jadi membenci si anak muda, yang berulang kali membuatnya malu, apapula yang paling belakang ini, dia mesti bertelanjang dengan ditonton puluhan ribu serdadu. Lantas, dengan ilmunya enteng tubuh yang paling mahir, dia berlari untuk mengejar anak muda itu. Kwe E Cheng tengah melarikan kudanya tatkala ia menoleh ke belakang. Tau-tau Aoyang Hang sudah berada dekat beberapa tombak. Ia lantas, menggeperak kudanya, hingga kuda itu terkejut dan berlompat lari. Hingga kuda dan orang, menjadi berkejar-kejaran yang Jie Si anak muda terus memanggil-manggil. Sementara itu, belasan Li telah dilalui. Kwe E Cheng bergelisah ketika ia melihat cuaca mulai gelap. Di waktu hari terang, O E Ye Yong susah dicari, apapula setelah datang Seng Malam syukur untuknya, kudanya itu lihai sekali, mendapat tahu dia menginjak salju yang longgar. Dia lari semakin keras, mirip terbang. Aoyang Hang mengejar terus tetap dia ketinggalan semakin jauh. Dia menjadi letih, larinya menjadi kendor. Tapi juga si kuda merah capek, keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, bulunya menjadi mengkilap dan cahaya merahnya bertambah marong, nampak tegas di antara warna putih dari salju di sekitarnya, mirip dengan sekuntum bunga ceri. Akhir-akhirnya ketika langit telah menjadi gelap kuda merah pun sudah keluar dari daerah umbal yang luas itu. Aoyang Hang telah ketinggalan jauh entah di mana. Hanya, meski ia bebas dari si Tok, Kueh E. Cheng tidak bebas dari kekhawatiran atas nasibnya Aoyang. Di mana adanya si Inona? Dia kependam kah di embal? Kalau benar, mana ada pertolongan lagi? Anak muda ini mencoba menguasai dirinya. Ia turun dari kudanya, untuk beristirahat, guna menenteramkan hati, agar ia bisa menggunai pikirannya. Ia mengusap-usap bunggung kudanya, katanya kudaku yang baik. Hari ini kau jangan takuti kesengsaraan, sebentar kau maju pula lagi sekali, ya. Tidak lama ia beristirahat, ia melompat pula ke punggung kudanya. Talilis ditarik membuat kuda itu berbalik ke embal, mencari Oeyang di daerah lumpur itu. Kuda itu agaknya jerih, setelah dipaksa, baru dia lari. Keras larinya. Sekonyong-konyong Kue E. Cheng mendengar jeritan Oeyang Hongo. Tolong-tolong si Tok menjerit. Berulang-ulang. Dia ternyata terbelesak di dalam embal, sampai sebatas dada, kedua tangannya diangkat tinggi ke atas, digerak-geraki seperti lagi menjamret sesuatu. Kalau tubuhnya masuk terus ke dalam lumpur itu, sampai di mulutnya, melewati hidungnya, maka akan habislah dia. Kue E. Cheng hampir lompat turun dari kudanya menyaksikan bahaya yang mengancam si Tok itu. Ia membayangkan, jangan-jangan Oeyang pun telah mendapat nasib serupa. Tolong Aoyang Hongo berteriak pula. Lekas. Kau telah membunuh guruku kau pun mencelakai nona Oeyang Kue E. Cheng seraya menggertak gigi. Kau ingin aku menolongmu. Jangan harap. Ingatlah janji kita kata Aoyang Hongo. Tiga kali kau mesti memberi ampun padaku dan inilah yang ketiga kalinya apakah kau tidak mau memegang kepercayaanmu. Kue E. Cheng mengucurkan air mata. Nona Oeyie sudah tidak ada di dalam dunia, apakah gunanya perjanjian kita itu? Katanya berduka. Aoyang Hongo menjadi sangat mendongkol, ia mencacik kalang kabutan. Kue E. Cheng tidak memperdulikan, ia larikan kudanya. Baru lasan tombak mendadak ia mendengar jeritan yang menyayatkan hati, lantas hatinya menjadi lemah. Ia menghela nafas. Terpaksa ia memutar balik kudanya. Ia melihat si Tok sudah melesak sebatas lehernya. Suka aku menolong kau, katanya pada jago dari si Hek itu hanya kudaku ini, kalau kita menaikinya berdua, muatannya menjadi berat, aku khawatir dia pun akan kebelesak di embal. Kau menggunai tambang untuk menarik aku, Aoyang Hongo mengasih pikiran. Kue E. Cheng tidak membekal tambang tetapi ia mengingat baju panjangnya, maka ia meloloskan itu. Dengan memegang keras satu ujungnya, ia melemparkan itu. Aoyang Hongo menjamret dengan tangannya. Begitu dia dapat memegang, kuda merah dikasih lari keras, maka dia lantas kena tercabut dari dalam bal, terus dia diseret lari kuda itu ke arah timur. Belum lama, tibalah dia di tempat yang selamat. Kue E. Cheng mau mencari Aoyang, pikirannya selalu berada pada si Nona, dari itu ia kabur terus bersama kudanya itu, hingga si Tok juga turut terbawa-bawa. Maka itu, dia memasang diri terlentang, dia membiarkan tubuhnya di bawah kabur di atas salju itu. Ketika ini dipakai dia untuk meluruskan jalan napasnya selama apa yang terjadi itu, Seng tempo lewat dengan cepat. Kue E. Cheng telah melintasi pulau wilayah Umbal. Ia mendapatkan lagi tapak kuda dan tapak orang. Itulah tempat dari mana Oe Ye Yong datang, hanya sekarang, si Nona tetap tidak ada. Ia lompat turun dari kudanya, ia bengong mengawasi tapak kaki itu. Dalam keadaan berduka dan berkhawatir itu, Kue E. Cheng lupa kepada musuhnya. Ia berdiri diam dengan tangan kiri memegangi les dan tangan kanan mencekal baju bulunya Oe Ye Yong setelah mengawasi tapak kaki, terus ia memandang jauh ke depan. Ia baru terkejut ketika ia merasa benturan perlahan pada pundaknya. Hendak ia memutar tubuh, atau tahu-tahu tangan Oe Yang Hang telah mengancam intai hiat, jalan darah di punggungnya, hingga ia tidak berdaya lagi. Inilah kera ketika ia pun mencekuk si bisa bangkotan ketika dia baru keluar dari liang perangkap. Oe Yang Hang mengasih dengar tertawanya yang dingin. Jikalau kau hendak membunuh aku, bunuhlah kata si anak muda, yang hatinya sudah tawar. Kita memang tidak membuat perjanjian aku menghendaki diberi ampun olehmu. Si Tok melengap. Dia memang berniat menyiksa pemuda ini, untuk menghina padanya, habis mana dia hendak mengambil jiwa orang. Di luar dugaannya, si pemuda justru meminta kematiannya. Si Tolol ini sangat mencintai itu budak celaka, kalau aku binasakan dia maka tercapailah cita-citanya mencari kematian, ia berpikir. Karena budak celaka itu sudah mampus, tentang artinya kitab Kiu In Chin Keng sekarang aku bergantung hanya kepada dia ini. Karena ini, ia lantas mengangkat tubuh si anak muda, buat dibawa naik ke atas kuda, lalu kuda itu ia kasih lari ke selatan di mana ada sebuah lembah. Selagi melewati sebuah kampung, Aoyang Hang masuk ke situ. Ia berniat singgah. Di situ berserahkan banyak mayat. Hawa udara sangat dingin tidak membuat mayat-mayat itu rusak bahkan segala apa juga tidak berubah, maka semua mayat terlihat tegas seperti waktu baru matinya, dipandangnya mengiriskan, sebab semua tubuhnya tidak sempurna lagi. Mereka semua korban kekejaman tentara Mongolia. Beberapa kali Aoyang Hang memanggil, ia tidak mendengar penyahutan dari orang kampung, yang ada hanya suaranya beberapa puluh ekor kerbau dan kambing yang seperti saling sahutan. Mengetahui ada binatang itu, ia senang juga. Ia bawa Kwee Cheng ke dalam sebuah rumah batu. Ia kata, kau sekarang tertawan oleh ku tidak ada niatku membunuh kau, umpama kata kau dapat melawan aku, kau merdeka untuk pergi. Kemudian ia menangkap seekor kambing, untuk disembelih dan dijadikan penangsal perutnya yang kosong. Kwee Cheng mendeluh melihat sikap orang yang sangat bangga akan dirinya sendiri itu, si Tok sangat puas dengan kemenangannya itu. Dari mendeluh, ia menjadi gusar sekali. Kemudian Aoyang Hang, melemparkan sepotong paha kambing. Kau dahar biar kenyang, sebentar kita bertempur, katanya mengejek. Kalau kau mau bertempur, marilah Kwee Cheng. Menjawab gusar. Buat apa menanti sampai sudah gegares kenyang, ia lantas berlompat maju dan menyerang. Si Tok menekuk kedua kakinya, untuk menongkrong, dari mulutnya keluar dua kali suara keraka-kerok. Ia telah lantas menggunai ilmu silat kedoknya, dengan apa ia membalas menyerang. Maka itu, di situ mereka lantas bertarung. Setelah bertempur lebih dari seratus jurus, Kwee Cheng terdesak. Ia masih kalah dalam hal tenaga dalam. Begitu ia dirangsak satu tindak dan kemcungannya ditinju. Ia kaget dan tidak berdaya, maka ia menanti kebinasaannya. Aoyang Hang tidak meneruskan hajarannya itu, dia hanya tertawa. Hari ini sampai di sini saja dia berkata, Pergi kau melatih ilmu silatmu dari kitab Kiu Im Chin Keng, besok aku nanti melayani pula padamu. Pui menghina si anak muda, yang lantas pergi duduk di bangku ia menjumput paha kambing, untuk dimakan sembari makan, ia berpikiri dia hendak mempelajari ilmu silat dari kitab, kalau aku berlatih, dia akan menontonnya. Tidak, aku tidak boleh kena diakali ah, ya, tadi serangannya ke kempunganku itu, bagaimana harus aku menangkis atau mengelakannya? Tanda petik. Ia lantas berpikir. Ia ingat, belum pernah ia mempelajari sesuatu jurus yang dapat memecahkan serangan lawan itu. Ada juga di dalam kitab, bagian Hui Sii Keng, ialah ilmu kapas terbang. Ilmu itu, kalau dapat diakinkan, akan membuat tenaga di kempungan bisa menghindarkan serangan. Biar aku mempelajarinya di dalam hati, dia hendak menelan juga tidak dia mampu, pikirnya pula. Maka lekas-lekas ia menghabisi daging kambingnya, terus ia duduk bersilah, untuk belajar sambil bersemedi. Dengan begitu ia bisa memusatkan pikirannya. Ia menghapal bunyinya kitab. Setelah mengerti Et Kinto An Kut Pian, ia sudah mendapati pokoknya ilmu silat, dan sesudah mendapatkan pengajaran dari Et Teng Taisu, ia telah memperoleh kemajuan terlebih jauh, maka itu, tidaklah sukar untuk ia meyakinkan Hui Sii Keng. Belum dua jam, ia sudah berhasil. Ia lantas melirik kepada Aoyang Hong, yang lagi bersemedi. Awas ia berseru. Ia bangun, lantas ia lompat menerjang, sebelah tangannya melayang. Aoyang Hong telah siap sedia. Ia menangkis. Tadi ia berhasil dengan tinjunya ke kempungan, maka selang tidak lama, setelah melihat lowongannya, ia mengulangi serangannya itu. Hanya sekarang ia menjadi heran tinjunya itu melejit lewat, tinju itu seperti mengenai sesuatu yang licin, hingga tubuhnya sendiri sedikit terjerunuk ke depan justru itu, tangan kiri Hui E. Cheng terbang ke leharnya. Bagus pikirnya. Ia kaget dan girang. Ia menjerunuki tubuhnya terus ke depan, dengan begitu ia bebas dari serangan si anak muda. Setelah itu ia membalik diri, akan berkata, bagus ilmu mu ini adakah ini dari dalam kitab? Apakah namanya? Seacat Ietwi, Iiboat Kekji, sahut Hui E. Cheng si tok melengat. Ia tidak mengerti. Tapi segeranya. Ingat akan penyebutan lafal bahasa Sansekerta. Maka ia pikir. Baik aku melayani dia dengan akal, karena ini, ia lantas melayani lebih jauh pemuda itu. Semenjak itu, sebulan lebih keduanya berdiam di rumah batu itu. Kalau yang satu ingin mencangkau ilmu silat dari Kiu In Chin Keng, yang lain hendak menuntut balas saban-saban Kue E. Cheng kena dibikin tidak berdaya, selamanya ia tidak dihajar atau dibinasakan, maka terus saban-saban ia meyakinkan secara baru, untuk menandingi setiap pukulan dasyat dari si tok selama itu, terus mereka dahar daging kambing, sampai binatang itu hampir habis. Lama-lama, Kue E. Cheng sendiri mendapatkan kemajuan yang tentu, Aoyang Hong sebaliknya cuma dapat berlatih, tidak dapat dia ilmu dari Kiu In Chin Keng yang diharap-harap itu. Dia malah menjadi bingung. Apa yang dia lihat dari Kue E. Cheng ini, tidak cocok sama bunyinya kitab yang dia suruh si pemuda menuliskannya untuknya selama mereka berdiam di dalam perahu dulu hari itu. Karena ini, lama-lama jago dari si Hek ini berkhawatir juga. Dia pikir secara begini, selagi aku sendiri tidak mendapatkan artinya kitab, bisa-bisa aku akan menjadi bukan tandingan dia, dia menjadi juri sendirinya. Selama beberapa hari ini, dengan kera berlatihnya itu di otak, Kue E. Cheng mulai mempelajari ilmu silat bersenjata. Ia menggunai pedang pendeknya membuat pedang kayu. Dengan itu ia melayani tongkat ular dari si Tok Sekarang Ngaw Yang Hang memakai tongkat kayu. Tanpa dibantu ularnya yang istimewa. Ketika dulu dia menempurang Cit Kong, tongkatnya terlempar lenyap di laut. Kemudian dia membuat tongkat baja, dia melilitkan ularnya di ujung tongkat, tetapi tongkat ini lenyap di kurungan es selama dia digencet es oleh Lu Yeo Ekiat. Meski hanya tongkat kayu dan tanpa ularnya, ilmu silat nefa tak berubah, dari itu, tongkatnya ini tetap lihai. Beberapa kali pedang kayu si anak muda kena dibikin mental. Coba tongkat itu ada ularnya, pasti lihainya bertambah. Selama itu, kuping mereka mendengar suara trompet, kuda dan tentara, dari tentara jenghis Kang yang berangkat kembali ke timur, yang mana berjalan beberapa hari lamanya. Semua itu tidak dihiraukan dua orang yang lagi bertarung ini. Adalah pada suatu malam, ketika pasukan Mongolia itu sudah pergi semua, baru mereka merasakan kesunyian. Malam ini tetap aku tidak bakal dapat mengalahkan kau, tetapi juga tongkatmu tidak akan dapat berbuat banyak atas pedangku, kata Kwee Cheng di dalam. Hatinya selagi ia berdiri siap dengan pedang di tangannya. Ia baru dapat memikir satu jurus yang baru, dan hendak mencobanya, untuk mana ia menanti lawannya menyerang lebih dulu. Mereka belum mulai bertempur tatkala mendadak mereka mendengar bentakan di atas genting, Jahanam, kau hendak lari kemana itulah suaranya, Ciupek atau dua-dua Kwee Cheng dan Naoyang Hang terbengong. Sama-sama mereka memikiri kenapa dia datang begitu jauh kace barat ini. Mereka baru mau membuka mulut atau mereka mendengar tindakan kaki, dari dua orang, yang satu di depan, yang lain di belakang, datang mendekati ke rumah batu ini. Inilah mungkin disebabkan selagi lain-lain rumah kosong, di sini nampak cahaya api. Dengan sebat si Tok mengebut dan apinya padam justru itu daun pintu tertolak hingga bersuara dan seorang lari masuk. Didengar dari tindakan kakinya yang enteng, orang yang dikejar perok tong itu tak usah kalah ilmunya enteng tubuh dari Elo Obo Antong. Maka ranlah si Tok hingga ia berkata di dalam hatinya, dia dapat lari puluhan ribu li tanpa terbekuk Elo Obo Antong, dia lihai orang dengan kepandayan seperti dia, Sekarang ini tinggal Oaye Yoksu dan Angcit Kong. Inilah hebat untuk Kusi bisa bangkotan. Di dalam gelap itu terdengar suara orang berlompat naik ke atas pengelari di mana dia terus berduduk terus terdengar tertawanya Ciu Pek Tong, yang berkata, Kau menpetak dengan Elo Obo Antong, aku senang sekali sekarang jangan kau molos pula. Setelah itu terdengar situatu Kang Guion itu menutup pintu dan mengangkat sebuah batu besar guna dipakai menunjang belakang pintu, sesudah mana, dia berkata, Eh, Bang Satbau, kau berada di mana dia pun bertindak dengan tangannya merabah-rabah, seperti lagi mencari sesuatu. Kwe E. Cheng, yang telah lama berdiam di tempat gelap dapat melihat samar-samar lagaknya kakak angkat itu, hendak ia menunjukkan bahwa orang ada di atas pengelari, akan tetapi sebelum ia keburu membuka mulutnya, mendadak Ciu Pek Tong berlompat sambil tertawa, dia menyambar kepada orang yang lagi sembunyi itu. Rupanya dia telah ketahui di mana orang berdiam dan berlagak mencari, untuk bersiap berlompat naik. Orang yang dipanggil Jahanam itu benar lihai. Tidak menanti sampai ia kena dicekuk, ia mendahului menyingkir dengan lompat jumpalitan turun, hingga sesaat kemudian ia sudah berjongkok di pojok rumah. Pek Tong agaknya dijari juga terhadap si Jahanam itu, ia berlaku sangat berhati-hati sebelum mencari, ia memasang dulu kuping dan matanya. Maka itu sebagai orang lihai, ia lantas mendapat ketahui, kecuali ia sendiri, di situ ada suara bernapas dari tiga orang. Ia heran kenapa orang berdiam saja. Mungkin orang kaget dan takut. Ketika tadi ia mendatangi rumah batu ini, ia juga menduga mesti ada penghuninya dan itu dibuktikan sama padamnya api serta sekarang sama suara bernapas. Akhirnya ia berkata, cuan rumah, jangan takut aku datang kemari untuk membekuk satu maling cilik, setelah dia terbekuk, akan aku lantas berlalu dari sini. Habis berkata, Elo Obo Antong memasang kupingnya. Ia lantas mendengar suara bernapas yang semakin perlahan ia mendapat tahu, suara bernapas itu datangnya dari tiga penjuru, timur, barat dan selatan. Ia terkejut tetapi ia segera berseru, Hektometer, Jahanam, kiranya di sini kau menyembunyikan kawanmu. Ia tidak mendengar jawaban. Kwe Echeng juga berdiam saja. Ia tahu, dengan Ciu Pek Tong menghadapi lawan tangguh, Pek Tong tentulah tidak bisa membantu padanya. Ia pikir baiklah ia menanti ketikannya. Habis mementang mulut, Pek Tong bertindak perlahan ke pintu, dari mulutnya keluar locehan. Jangan-jangan Elo Obo Antong tidak bakal berhasil membekuk orang dan sebaliknya ialah yang nanti kena dicekuk. Lah bertindak terus. Itu waktu dari kejauhan terdengar suara seruan ramai dibarengi sama tindakan kaki kuda yang ngeriuh, rupanya itu dari satu pasukan tentara yang besar suara itu mendatangi ke arah rumah batu ini. Mendadak terdengar suaranya Ciu Pek Tong, bantuanmu makin lama makin banyak. Nah, sudahlah, Elo Obo Antong minta maaf saja, tidak dapat dia menemani kau. Lebih lama pula dia lantas memegang batu besar penunjang pintu itu, agaknya dia hendak menyingkirkannya guna membuka pintu, guna mengangkat kaki. Akan tetapi, setelah batu itu terangkat kedua tangannya, mendadak dia melemparkannya ke arah tempat sembunyinya orang yang dia kejar-kejar itu. Pintu itu menghadap ke selatan dan orang itu jadinya berada di utara. Aoyang Hong dapat mendengar segala apa. Ia berpikir. Dia menyerang, dengan begitu bagian kanannya menjadi tidak terlindung, baiklah aku hajar padanya, kalau dia sudah mampus, maka berkuranglah bencana untukku di belakang hari, dan kalau nanti terjadi rapat yang kedua dihoasan, musuhku juga lenyap satu. Begitu berpikir, begitu ia menongkrong, sebelah tangannya diajukan ia menyerang dengan kap Moa Kang, ilmu kedoknya. Dia berada di barat, dari barat dia menyerang ke timur. Kwe E Cheng sementara itu tidak berdiam saja. Ia memasang matanya ke segala penjuru, terutama terhadap si tok seperti si bisa dari barat, ia juga sudah biasa dengan tempat gelap itu. Demikian ia melihat sepak terjangnya Ouyang Hong. Bokongan itu berbahaya untuk petong. Tidak ayah lagi, dengan jurus Heng Leong Ye Uwi, ia menyerang ke arah manusia licik itu. Di pihak orang yang dikejar-kejar petong itu, dia pun tidak berpeluk tangan. Ketika dia mendapat tahu datangnya serangan, dia memasang kuda-kudanya, terus kedua tangannya dipakai menyambut sambil menolak pergi batu besar itu. Karena ini dengan berbareng empat orang sama-sama mengeluarkan tenaganya. Dengan suaranya ring, batu besar jatuh ke tengah-tengah ruangan. Di situ ada sebuah meja, maka ring saklah meja itu, suaranya berisik menulikan telinga. Mendengar itu, Kue E. Cheng Girang, dia tertawa. Sebenarnya dia tertawa nyaring sekali tetapi suaranya lenyap di antara seruan riuh pasukan tentara yang mendatangi itu, yang sudah mulai memasuki dusun. Sekarang ini Kue E. Cheng dapat mendengar lebih nyata. Itulah dua buah pasukan yang lagi bertempur. Rupanya tadi orang main berkejar-kejaran. Itu pula pasukan Khoresmia, yang kalah perang, yang kabur sambil dikejar tentara Mongolia. Mungkin tentara Syah Muhammad itu hendak mempertahankan diri di dusun ini atau mereka telah kecandak. Demikian, suara anak panah pun terdengar suang swing tak hentinya, disusul sama bentrokan pelbagai senjata lainnya. Mendadak pektong mendapatkan ada orang menerobos masuk. Ia menyambar, ia mencekuk orang itu, terus ia melemparkannya keluar. Habis itu ia mengangkat batu, guna dipakai mengganjal pula pintu itu, yang ia telah lantas menutup rapat kembali. Sampai itu waktu Aoyang Hong, yang gagal dengan bokongannya karena dirintangi Kwee Seng, mengasih dengar suaranya. Rupanya menyangka yang ia telah terpergoki. Ia tanya, Eloo Bintong, tahukah kau aku siapa? Pektong tidak segera mengenali suara orang, sebaliknya, dengan sebelah tangan menjaga diri, dengan tangan yang lain, ia menyerang ke arah dari mana suara datang. Ia lantas mendapat, perlawanan. Mulanya tangannya ditangkis untuk ditangkap terus ia diserang. Ia kaget sekali ketika ia menangkis. Ha, bisa bangkotan, kau di sini tanyanya heran. Untuk memperbaiki diri, ia menggeser tubuh ke kiri justru itu, orang yang bersembunyi di utara itu, mendadak menghajar ke punggungnya. Ia lihai, sambil tangan kanannya menyerang si Tok dengan tangan kirinya ia menangkis ke belakang. Ia menganggap inilah ketikannya yang baik akan mencoba ilmu silat yang ia ciptakan di Toho Atu, ialah ilmu kedua tangannya berkelahi masing-masing, yang tadinya ia belum peroleh kesempatannya akan mengujinya. Akan tetapi tangkisannya ke belakang ini telah ditalangi Kwe Cengsi anak muda berlompat maju, tangan kanannya menangkis tangan kakak angkat itu, tangan kirinya menangkis serangan si lawan belum dikenal. Berbareng sama bentrokan tangan ketiga orang itu, dua seruan terdengar berbareng. Saudara Kwe E demikian suaranya Elo Bo Antong, si tua tukang berguyon Kiu Cian Jin berteriak Kwe E Ceng. Sudah tentu suara itu membuat Tau Yang Hang heran, karena di sini ia dapat bertemu sama Lao Bo Antong serta ketua Tia Chiang Pang itu. Ketika terjadi pertandingan di An Ia Lao itu, lantaran takut ular berbisa, Pek Tong telah menyembunyikan dirinya di wuungan Lauteng, dengan begitu, ia bebas dari panah tentara negeri dan selamat juga dari pagutan ular. Ia berdiam terus di situ sampai kabut buyar dan orang semua bubaran habis itu, ia berkeliaran saja. Lewat beberapa bulan, ia bertemu dengan seorang anggota Kek Pang, yang memberikan sepucuk surat kepadanya. Itulah suratnya O E Ye Yong, yang menagih janji padanya. Ia pernah menjanjikan si Nona, apa saja yang dia minta, ia tidak bakal tolak. Sekarang O E Ye Yong minta ia pergi membinasakan Kiu Chian Jin. Si Nona menulis juga, kalau tugas ini rampung, maka Lao Kuihwi atau Engkou, tidak bakal mencari pula padanya. Ia menerima baik permintaan si Nona. Ia pikir, Kiu Chian Jin toh jahat sudah bersekongkol sama bangsa Kim, sebagai pengkhianat. Pantas dia dibinasakan maka seorang diri ia pergi ke Tia Chiang Hong. Mulanya, mereka berimbang, sesudah Pak Tong menggunai kedua tangannya menuruti caranya masing-masing, Kiu Chian Jin keteter, dia kabur, dia lantas dikejar terus-terusan. Sebetulnya Chian Jin heran kenapa Pak Tong memusuhkannya, pernah ia minta keterangan, tapi Pak Tong tidak dapat memberikannya. Begitu mereka berkejar-kejaran, sebentar kecandak dan bertempur, sebentar Chian Jin lari pula. Sampai akhirnya tibalah mereka di rumah batu itu di mana justru berada Aoyang Hong dan Kue Kiu Chian Jin lari ke barat ini dengan pengharapan Elo Obo Antong tidak kuat menahan hawa dingin, sedang Pak Tong norek, ia cuma tahu mengejar tak hentinya. Sampai di situ, Kue Chian Jin dan Chiu Pak Tong masing-masing mengetahui baik siapa itu dua orang yang berada bersama mereka di dalam rumah batu itu. Aoyang Hong juga mengetahui mereka itu bertiga dan bahwa Kiu Chian Jin musuhnya Pak Tong. Sebaliknya Kiu Chian Jin itu cuma mengenali Pak Tong Danau Yang Hong ia masih ragu-ragu untuk Kue E Cheng Kiu Chian Jin Chiu Pak Tong Danau Yang Hong adalah orang-orang lihai yang sebanding kepandainya tetapi juga Kue E Cheng setelah melayani si Tok sekian lama pesat kemajuannya hingga ia jadi berimbang sama mereka itu. Hanya sekarang mereka itu merasakan rintangan dari ruang yang gelap dan suara sangat berisik di luar. Kue E Cheng bebal tetapi sekarang ia dapat berpikir baik aku merintangi si Tok biar Chiu to aku membinasakan Kiu Chian Jin kemudian berdua kita mengepung si Bisa dari barat ini ia lantas mengambil putusannya ia juga bisa berkelahi dengan dua tangannya seperti peletong maka sekarang ia menggunai ilmu silat yang istimewa itu dengan tangan kanan ia menyerang ke dada dengan tangan kiri menyambut satu serangan tapi ketika tangannya bentrok terkejut ia mengenali ia bentrok sama tangannya pektong ia lantas lompat ingin ia menarik tangannya to aku itu mendadak pektong bergerak mendahului ia tangan kirinya ditarik pulang tangan kanannya menyerang inilah ia tidak sangka maka tahu-tahu ia terhajar pundaknya ia merasa sakit dan kaget sekali ah saudara yang baik kau hendak menguji aku kata pektong hati-hatilah dan dia menyerang pula dengan tangan kirinya sekarang ini kue ceng telah bersedia ia berhasil menangkis selagi pektong dan kue ceng bertempur awoyang hang juga bergebrak sama kiu cian jin cian jin lantas berpikir kita tidak bermusuh satu dengan lain tetapi di hoasan nanti kita bakal bentroh maka kalau sekarang aku dapat menghajar dia pasti itulah baik maka itu ia menyerang dengan hebat hanya baru beberapa jurus dua-dua ia dan si tok mendapat pikiran yang serupa itulah disebabkan mereka mendapat kenyataan pektong bertempur sama kue ceng mereka berpikir pektong ini tidak karuan lagaknya kenapa sekarang aku tidak mau memberi rasa padanya maka itu keduanya lantas menanti ketika yang baik setelah belasan jurus pektong mendapat tahu kemajuan kue ceng ia girang sekali ia heran juga ia tanya eh saudara yang baik dari mana kau peroleh kepandaianmu suara di luar berisik sekali kue ceng tidak mendengar ia tidak menjawab pektong menjadi gusar ia tidak ingat suara berisik itu baik katanya kau tidak mau memberitahukan aku kau men gila ya justru itu datang serangan berbareng dari kiu cian jen danau yang hong ia lantas lompat berkelit terus ia kata kepada si anak muda kankah sendiri melawan mereka benar-benar ia tidak melawan kedua penyerangnya ia digantikan kue e ceng yang hendak membelai padanya au yang hong dan kiu cian jin yang mendapat tau ciu pektong mundur lantas menyerang kue e ceng anak muda ini menjadi bingung tadi ia heran atas serangannya pektong sekarang ia menghadapi dua musuh tangguh satu au yang hong saja sudah hebat tapi ia terpaksa mesti berkelahi maka ia berkelahi dengan sungguh sesudah bertempur sekian lama au yang hong dan kiu cian jin menjadi haran menurut mereka siapa saja diantara mereka berdua pasti akan dapat mengalahkan kue e seng siapa tahu sekarang mereka menampak kesulitan kemana mereka menyerang si anak muda selalu dapat melayani akhir-akhirnya mereka menjadi kewalahan ciu pektong beristirahat di atas penglari ia tahu berapa lama sudah kue e cheng telah menempur dua musuh yang tangguh itu ia pikir ia perlu lekas turun untuk membantu kalau tidak adik angkatnya itu bisa susah lantas ia turun dengan diam-diam ia bertindak berindap-indap ke belakang au yang hong di dalam gelap itu ia sengaja menutup kedua matanya hanya tangannya yang diajukan ke depan guna menjem beret kebetulan ia melanggar punggungnya au yang hong yang lagi nongkrong guna menyerang kue e cheng dengan ilmu kedoknya si tok terkejut ia segera menyerang ke belakang kue e cheng mendapatkan tidak ada serangan ia menendang kiu chian jin habis mana ia berlompat mundur ke pojok kebetulan untuknya pek tong datang pada waktunya yang tepat kalau tidak ia bisa selaka di tangannya si bisa dari barat ia sudah bernapas memburu tapi ia tidak bisa beristirahat lama segera ia mesti menghadapi pula ketua dari tia cheng pei sedang ciu pek tong menyambut tau yang hong atau mereka mesti saling ganti lawan yang lucu adalah kalau pek tong bertempur pula sama adik angkatnya itu seperti tadi di dalam gelap sukar untuk mereka lekas saling mengenali pek tong gembira sekali dengan ini pertempuran kacau satu kali selagi melayani kue eseng ia kata kepada anak muda itu tangan kita masing-masing seperti melayani dua musuh sekarang aku hendak mencoba kau melayani empat tangan kau anggap mereka berdua hanya satu orang kue eseng tidak mendengar apa yang orang bilang hanya ia lantas merasa ia seperti diketung tiga orang tentu sekali itulah berbahaya maka ia lebih sering berkelit jangan takut jangan takut kata pek tong yang ketahui orang lebih banyak menolong diri daripada membalas menyerang jangan takut kalau ada bahaya aku nanti bantu kau elo bo antong boleh mengatakan demikian tetapi mereka berada di tempat gelap dia bisa terlambat maka itu kue e cheng menjadi letih pula sedang begitu ia merasakan tangan kedua lawannya semakin berat ia telah memikir untuk lompat naik ke pengelari untuk beristirahat siapa tahu pek tong mendesak kepadanya ia kaget dan mendongkol akhirnya ia kata nyaring ciu to aku manusia tolol perlu apa kau mengganggu aku percuma anak muda ini mengasih dengar suaranya suara itu tak terdengar pek tong di luar suara pertempuran ada sangat berisik ia lantas mundur tiba-tiba kakinya terpeleset hampir ia roboh di saat itu datanglah serangannya kiu cianjin sambil terhuyung ia memungut batu yang ia injak itu ia angkat tinggi ke dadanya guna dipakai melindungi tubuhnya maka itu serangannya cianjin mengenai batu itu menyusul itu datang serangannya ao yang hong yang menuju ke kirinya ia menggunai terus batunya kali ini sambil menangkis ia melemparkan batu keras sekali ke tinggi kesudahannya batu itu membuat wungan bolong hingga di sana nampak sedikit cahaya terang dan bintang bintang di langit petong gusar melihat cahaya terang itu ia membentak sekarang segala apa tampaknya tanda mana mengembirakan kue ceng merasa sangat letih tidak memperdulikan teguran itu bahkan ia lompat tinggi sekali noblos di wungan yang bolong itu ao yang hong berlompat naik untuk menyusul jangan pergi jangan pergi pektong berseru seru mari menemani aku bermain-main dan ia berlompat juga guna menyambar kakinya si tok ao yang hong kaget ia menendang kakinya itu bebas tetapi karena itu ia tidak dapat naik terus ia mesti turun pula kio chian jin melihat keadaan orang tanpa menanti si bisa dari barat menginjak lantai dia berlompat menendang ke dada karena mana ao yang hong mesti membuat mengkerat dadanya itu sambil menolong diri ia juga menotok ke kaki si penyerang karena ini keduanya jadi bertarung pula sekarang dengan adanya cahaya terang orang bertempur dengan satu sama lain bisa saling melihat hanya ketika itu di luar suara berisik telah jadi semakin berkurang ciu petong menjadi lenyap kegembiraannya ia menjadi mendongkol karena uring uringan ia menyerang ao yang hong dan qiu chian jin ia menyerang dengan hebat sekali kue ceng di lain pihak lari terus hingga keluar dusun ia telah menyaksikan sisa kedua pihak tentara yang terluka dan terbinasa ia pun mendengar rintihan datang dari sana sini ia tidak memperdulikan mereka ia hanya mencari satu tempat sunyi dimana ia segera merebahkan diri untuk beristirahat ia sangat letih ia merasakan otot-ototnya dan buku-buku tulangnya ngilu dan nyeri tanpa merasa ia tidur kepulasan lama anak muda ini tidur ketika besoknya pagi ia mendusin ia mendusin dengan kaget hingga ia berlompat bangun itulah disebabkan ia merasa mukanya terus apusap sesuatu ketika ia berlompat ia berbareng mendengar meringkiknya kuda untuk girangnya ia melihat kuda merahnya yang datang padanya dan menjilati mukanya ia menjadi girang sekali ia merangkul leher binatang itu ketika si anak muda dikurung ngaw yang hong kuda itu diumbar saja dia dapat hidup sendiri tempoh terjadi pertempuran tentara kim dan tentara mongolia dia menyingkir jauh setelah kedua pihak tentara pergi dia mencari majikannya itu dengan menuntun kudanya kue ceng berjalan perlahan-lahan kembali ke dalam dusun sekarang ia melihat tegas sisa pertempuran mayat serdadu dan bangkai kuda berserakan di sisi pelbagai senjata masih ada serdadu yang terluka yang merintih ia terharu sekali terpaksa ia tidak menghiraukan segala itu ia langsung kembali ke rumah batu sebelumnya masuklah memasang kuping dulu lalu ia mengintai dari selah pintu setelah tidak mendengar apa-apa dan tidak melihat sesuatu dengan perlahan ia menolak daun pintu untuk bertindak masuk tidak tidak ada orang di situ entah kemana perginya Ciu Pek Tong Aoyang Hang dan Kiu Cian Jin bertiga untuk sejenaklah berdiri menjublak kemudian ia keluar dari dalam rumah untuk naik kudanya guna berangkat ke arah timur ia melarikan binatang tunggangannya itu tidak lama ia berhasil menyandak pasukan perangnya jenghiskan itu waktu hor resmi telah terpukul hebat pelbagai kotanya pecah atau diserbu rusak angkatan perangnya hancur luluh bahkan rajanya Syah Muhammad Eddin kabur entah kemana tapi Syah itu atas titahnya jenghiskan dicari terus oleh Subotai dan Jebe yang menyusul ke arah barat jenghiskan sendiri berangkat pulang dengan kemenangannya itu Subotai berdua telah mengejar sampai di sebelah barat Moskwa di dekat kota Kiev di tepi sungai Dnieper di mana mereka telah melabrak beberapa puluh ribu jiwa serdadu Russia dan Kimchak di manapun mereka menghukum Hertog dari Kiev serta sebelas pangeran dengan jalan melindas mereka dengan kereta ini dia yang dinamakan perang Kalka demikian padang rumput Russia mengeluh di bawah injakan kaki kuda Mongolia jenghis kong masgul dan cemas karena hilangnya Kwe Ceng di Samarkand sekarang ia melihat si anak muda kembali hatinya girang pula tak dapat dikatakan girangnya putri Gocin Baki KH UCYK tetap turut di dalam engkatan perang yang pulang ke timur ini saban-saban ia membujuk pendekar mengulia itu untuk dia mencintai rakyat dan mencoba mengurangi pembunuhan kepada musuh jenghis kong sangat tidak menyetujui sikap imam ini tetapi karena ia tahu orang-ada orang berilmu ia tidak mau terlalu menentang nasihat itu dengan begitu kata-katanya imam dari Chuan Chin Kau ini telah menolong banyak sekali jiwa orang di dalam kitab Yuan Sih jasanya KHU Cie Kie ada tercatat jelas untuk pemerintah dunia Cie Kie menasihati janganlah orang gemar membunuh ditanya tentang Kero memerintah ia menganjurkan untuk menghormati Tian dan mencintai rakyat mengenai pertanyaan ilmu umur panjang ia menasihati untuk membersihkan hati dan mengurangi segela nafsu keinginan karena ini ia disebut Xin Sian atau Dewa dan jenghis kan menganjurkan putra putranya mencontoh imam ini ketika kemudian Mongolia menyerang negara Kim kembali KHU Cie Kie berhasil menolong banyak jiwa manusia untuk pulang dari Khoresnia ke negerinya jenghiskan memerlukan banyak waktu ketika akhirnya ia tiba di negaranya ia membuat pesta besar terus ia memelihara tentaranya lewat lagi beberapa bulan timbulah keinginan pendekar ini maju pula ke selatan guna menyerang bangsa Kim untuk itu ia segera mengadakan rapat di dalam rapat ini Kue E Cheng menutup mulut semenjak pulang ia senantiasa berduka sering seorang diri ia pesiar di tanah datar atau di padang rumput dengan menunggang kuda merahnya sambil membawa kedua burungnya ada kalanya selama bicara ia berdiam terbengong saja semua ini disebabkan ia terlalu keras memikirkan Oe Ye Yong yang lenyap itu Putri Go Chin membujukinya ia tidak mengambil peduli ia seperti tidak mendengarnya orang tahu ia bersusah hati sampai tidak ada yang menyebut urusan jodohnya demikian di harian rapat itu selagi lain orang bicara banyak ia berdiam saja habis rapat jenghis kan menitahkan semua panglimanya mengundurkan diri seorang diri ia berdiam di atas bukit otaknya bekerja besoknya pagi ia mengasih titah untuk angkatan perang yang maju di tiga jurusan untuk menyerang negeri kim tatkala itu juji bersama subotai masih ada di barat lagi mengurus negara negara taklukannya maka itu sekarang pasukan ke-1 dikepalai oleh ogotai putra nomor 3 pasukan kedua diserahkan di bawah pimpinan tuli putra nomor 4 kue e cheng dapat tugas pula untuk memimpin pasukan ketiga jenghis kan memanggil berkumpul ketiga kepala perangnya itu ketika ia mau bicara sama mereka itu ia menetahkan semua pengiringnya mengundurkan diri lantas ia berkata pasukan perang kim dipusatkan di tongkuan kota itu sukar dipukul pecah karena keletakannya di selatan nempel sama pegunungan dan di utara berbatas dengan sungai besar pikiran dari pelbagai perwira pun tidak ada yang akur satu dengan lain kalau kita maju dari depan gerakan kita tentu bakal meminta tempo yang lama maka itu aku pikir jalan yang paling sempurna ialah kalau kita bangsa mongolia berserikat sama kerajaan song aku pikir baiklah kita meminjam jalan dari negara song itu ialah kita maju dari tong ciu dan teng ciu untuk menuju langsung ke ibu kota kim tai liang mendengar itu ogotai tuli dan kue ceng berlompat saling rangkul buat bersama-sama berteriak bagus jenghiskan memandang kue ceng sambil bersenyum kau pandai mengatur tentara aku senang denganmu kata pendekar ini sekarang aku hendak tanya kau setelah tai liang kena dipukul pecah bagaimana kue ceng menggeleng kepala tidak menyerang tai liang sahutnya ogotai dan tuli menjadi heran terang barusan ayah mereka menyebutnya menyerang ibu kota kim itu kenapa sekarang kue ceng membelang demikian maka keduanya mengawasi dengan melongo jenghiskan sebaliknya tetap bersenyum kalau tidak menyerang tai liang bagaimana dia tanya pula kue ceng menjawab tenang sudah tidak menyerang bukannya juga tidak menyerang menyerang tetapi tidak menyerang tidak menyerang tetapi menyerang kedua pangeran itu menjadi heran bukan main jenghiskan tertawa ia berkata pada si anak muda menyerang tetapi tidak menyerang tidak menyerang tetapi menyerang bagus kata-kata itu nah kau menjelaskanlah kepada semua kakakmu ini kue 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 ceng mengangguk berkata aku dapat menerkas siasat perang dari kanyang agung kita berpura-pura menyerang ibu kota kim untuk membasmi musuh di kaki tembok kota tai liang ialah kota tempat kediaman raja kim tetapi di sana tentara yang tempatkan tidak banyak jikalau kita pergi ke sana pasti sekali raja kim bakal segera mengirim pasukan dari tong kuan untuk menolongnya tong kuan terpisah jauh dari tai liang kalau tentara dikirim cepat tentara itu akan keburu lelah di tengah jalan umpama kata tentara itu dapat tiba tepat mereka tentulah tidak kuat berperang dari itu tentara kita yang besar tinggal melabrak saja kepadanya kita pasti menang kalau bala bantuan musuh itu dapat dipukul hancur kota tai liang bakal jatuh tanpa diserang lagi sebaliknya kalau langsung kita menyerang tai liang itulah sulit kita pun bisa digencet musuh dari depan dan belakang jenghis kuan bertepuk tangan sambil tertawa lebar bagus bagus pujinya lantas raja ini mengeluarkan sehelai peta bumi ia membeber itu di atas meja untuk ketiga panglima perangnya itu melihatnya menampak itu semua ketiga panglima itu heran bukan main peta itu ialah peta bumi sekitar kota tai liang disitu terlukis garis untuk dua pasukan tentara pasukan mongolia dan musuh disitu pun tercatat jelas siasat guna menyerang musuh buat menghajar bala bantuan dari tong kuan selagi bala bantuan itu baru tiba dan masih letih jadi cocok lah itu dengan pikiran kue ceng barusan kota itu tidak diserang toh bakal dirampas ogotai dan tulisating memandang mereka memandang ayah mereka lalu mereka memandang kue ceng pada wajah mereka terlukis nyata keheranan dan kekaguman mereka jenghis kuan berkata pula dengan penyerangan kita ke selatan kali ini sudah pasti negara kim bakal kena dipukul pecah disini ada tiga buah surat tertutup kamu bawalah seorang satu kalau nanti kota tai liang sudah dipukul pecah kamu berkumpul di istana kim long tian raja kim disana kamu membukanya dengan berbareng lalu kamu bertindak menuruti apa yang tertera disitu sembari berkata kuan agung itu merogoh sakunya mengeluarkan surat tertutup itu atau kim long atau kantong sulam ia menyerahkannya seorang satu kue ceng melihat surat itu tertutup dan tersegel laknya dicap dengan capkan sendiri sebelum kamu memasuki kota tai liang jangan kamu lancang membuka surat tertutup ini jenghis kan memesan maka itu sebelumnya kamu membuka mesti kamu mengasih lihat satu pada lain untuk diperiksa dulu ada atau tidak tanda rusaknya ketiga panglima itu menjura seraya berjanji akan menta ati pesan itu kau biasanya lambat kenapa sekarang kau cerdas dan sebat kemudian kon menanya kue ceng pemuda ini tidak mau mendusta ia mengaku bahwa ia telah membaca kitab gak kawi jenghis kon lantas menanyakan hal ihwalnya gak kawi dan si anak muda menuturkannya gak kawi itu telah melabrak bangsa kim di cu siantin hingga gak kawi dipanggil gak yaya alias kakek gak sampai timbul sebutan menggoncang gunung gampang menggoncangkan tentaranya gak kawi sukar mendengar itu kon ini membungkam ia jalan mondar-mandir di kemahnya sambil menggendong tangan kemudian ia menghela nafas dan mengatakannya menyesal aku tidak terlahir pada seratus tahun dulu supaya aku bisa bersahabat sama pendekar itu sekarang ini di dalam dunia ini siapakah dapat menjadi tadinganku untuk sejenak itu hati raja jago ini menjadi tawar sendirinya karena menyesalnya kwe ceng sendiri sekeluarnya dari kemah sudah lantas menuju langsung ke kemah ibunya saking repot sama tugasnya sudah beberapa hari ia tidak dapat ketika menjenguk orang tuanya itu besok ia mau berangkat perang ke selatan guna membalas sakit hati negara jadi hari itu perlulah ia menemani ibunya ketika ia sampai di kemah ia mendapat sebuah kemah kosong segalanya sudah dibawa pergi cuma seorang serdadu tua menjaga di situ atas pertanyaan serdadu itu memberitahukan bahwa atas perintah kan agung ibunya sudah pindah ke lain kemah setelah menanya jelas ia pergi terus ke kemah yang disebutkan itu ia lantas mendapatkan sebuah kemah besar yang beberapa lipat lebih besar dari kemah yang lama tadi dan begitu ia menyingkap pintu ia terbengong di situ terlihat banyak barang berharga yang bergemerlapan yang tentara Mongolia dapat merampas dari musuh putri Gochin juga berada di situ tengah menemani ibunya yang lagi menutur hal ihwal ia sendiri di waktu masih kecil menampak si anak muda putri itu berbangkit menyambut sambil bersenyum ibu kue ceng memanggil dari mana semua ini kone agung membilang selama berperang di barat kau berjasa besar maka semua ini ialah hadiah untukmu sahut seng ibu sebenarnya kita sudah terlalu biasa dengan penghidupan kecil semua ini tidak ada perlunya untuk kita di kemah itu ada tambah 8 budak untuk merawat dilipeng semua mereka ada budak-budak asal rampasan maka itu bisa dimengerti kalau mereka ada dari kalangan bangsawan ketiganya lantas duduk memasang ngomong tidak lama putri gocin mengundurkan diri ia tahu anak itu tentu mau bicara banyak sama ibunya ia tidak mau mengganggu mereka hanya lama ia menantikan di luar ia tidak melihat si anak muda keluar anak ceng berkata li peng putri menantikan kau di luar pergi kau bicara sama dia kue ceng menyahut ia tetapi ia tidak bergerak dari tempatnya duduk li peng menghela napas ia berkata sudah 20 tahun kita tinggal di utara ini meski benar kone agung sangat memperhatikan kita aku tapinya ingin sangat pulang maka itu semoga kau berhasil memusnahkan negara kim supaya kita berdua bisa lekas kembali ke kampung halaman kita kita tinggal tetap di go kicun di tempat kediaman lama dari ayahmu kau bukannya seorang yang kemaruk harta dunia dan keagungan jadi tak usahlah kau datang pula ke sini hanya urusan putri sulit bab 78 nasib tentang perjodohanku kata kue eseng aku pernah membicarakannya dengan putri kalau yong ji mati aku takkan menikah untuk selamanya lipeng menghela napas lagi mungkin putri sendiri mau mengerti tapi bagaimana dengan kone agung aku khawatir sekali kenapa kone agung beberapa hari ini kone luar biasa baik padaku lihatlah hadiah ini emas perak dan permata memang benar katanya hadiah ini untuk jasamu berperang di barat tapi aku sudah 20 tahun tinggal di sini kurasa aku telah mengenal baik sifatnya aku yakin ada alasan lain ibu menurut ibu apa alasan itu aku wanita pendapatku tidak luhur sahut seng ibu tapi setelah aku melihat dan memikirkan semua ini mungkin kone hendak memaksa kita melakukan sesuatu tanda petik tentu dia menghendaki aku menikah dengan putrinya kata kue ceng menikah itu urusan baik kata seng ibu lagi kone tidak tahu kau tak setuju dengan pernikahan itu dia tak bisa memaksakannya tapi menurut penglihatanku kau mengepalai sepasukan tentara besar kau pun berperang ke selatan maka aku khawatir kone mencurigai kau akan mendapat pikiran untuk merontak kue ceng menggeleng aku tidak mempunyai minat untuk kekayaan dan keagungan kone tahu hal ini dengan baik katanya buat apa aku memberontak kalau begitu aku ingat suatu kera kata li peng mungkin ini dapat dipakai untuk mengetahui apa yang dipikirkan pergilah kau melaporkan pada kan bilang aku kangen pada kampung halamanku aku ingin pulang bersamamu coba dengar apa katanya kue ceng girang mendengar pikiran ibunya itu oh ibu mengapa ibu tidak mengatakannya dari siang siang katanya kita pulang bersama betapa senangnya pasti kone agung akan memperkenankannya pemuda ini lantas keluar dari kemah ia tidak melihat gocin mungkin karena menanti terlalu lama putri itu habis sabar dan berlalu dengan kecewa ia lantas menuju markas besar ia pergi sekian lama ketika kembali pada ibunya ia menunduk lesu kone tidak memperkenankannya bukan lipeng bertanya anakmu tidak mengerti ibu sahut kue cheng apa perlunya kone menghendaki ibu tetap berdiam disini seng ibu diam kone bilang kue cheng menjelaskan sesudah negara kim dihancurkan barulah kita bisa berangkat pulang katanya waktu itu kita akan pulang dengan kehormatan besar aku bilang ibu sangat kangen dan ingin lekas pulang lantas kone tampaknya gusar dia menggeleng dan tetap menolak apalagi kata kone padamu kue cheng memberitahu bahwa dalam rapat tentara ia diberi tugas serta dibekali dengan kim long ah desah sang ibu masgul kalau suhu keduamu dan yong ji berada di sini mereka pasti dapat menerka maksud kone ini aku merasa tidak enak memikirkan ini tapi entah apa sebabnya aku tak tahu tanda petik kue cheng mengeluarkan kim long mempermainkannya dengan tangannya ketika kone menyerahkan ini kulihat air mukanya beda sekali katanya maka aku khawatir jangan-jangan sikapnya berhubungan dengan surat rahasia ini li peng mengambil kim long itu mengawasinya dengan teliti kemudian menyuruh para pelayannya menyingkir kita buka dan lihat saja katanya kemudian kue cheng terkejut tidak bisa katanya surat ini dicap kalau membukanya berarti akan mendapat hukuman mati tanda petik li peng tertawa kau tahu kepandayan menyulam dari kota liman sangat tersohor di seluruh negara katanya ibumu ini orang liman sedari kecil aku telah mempelajari kepandayan itu tanpa merusak aku dapat membuka kantong bersulam ini dan aku dapat menjahitnya kembali seperti semula kue cheng percaya pada ibunya ia jadi girang sekali li peng lantas mengambil jarum halus dengan itu ia mulai membuka sulaman kantong wasiat itu pekerjaannya rapi surat itu lantas dibeber untuk dibaca bersama segera keduanya tersentak tubuh mereka langsung terasa dingin tidak keruan surat itu berisi titah rahasia jenghiskan untuk ogotai tuli dan kue cheng begitu mereka dapat mengalahkan bangsa kim mereka harus maju ke selatan untuk secepat kilat menyerang kota liman dan memusnahkan kerajaan song supaya mongolia dapat mempersatukan dunia dalam perintah rahasia itu ada tambahan kalau kue cheng berhasil berjasa besar ia mesti diangkat jadi raja muda dan dihadiahi besar besaran tapi kalau hatinya berubah ogotai dan tuli diperintahkan untuk segera menjatuhkan hukuman mati padanya ibunya pun harus ikut dihukum picis ibu kata kue cheng setelah diam sekian lama jika ibu tadi tidak membuka kim kita adalah orang song mana bisa kita menjual negara kita sendiri sekarang bagaimana lipeng bertanya ah ibu biarlah kita tanggung penderitaan ini kata seng anak masgul sekarang juga kita lari pulang ke selatan baik sahut ibunya pergilah kau bersiap siap jagalah supaya rahasia ini jangan terbongkar kue cheng mengangguk ia kembali ke kemahnya untuk berbenah seperlunya selain kuda merahnya ia akan membawa tiga ekor kuda lain bagaimanapun setelah berdiam belasan tahun di gurun pasir ini ia merasa sedikit berat untuk meninggalkannya sebagai kepala perang kue cheng dapat bergerak dengan leluasa juga ketika itu rombongan lu yu kiak sudah tidak ada bersamanya mereka sudah pulang lebih dulu ke selatan semua hadiah dari kenia tinggalkan paling akhir ia membuka seragamnya dengan pakaian biasa ia kembali ke kemah ibunya begitu menyingkap tenda ia terkesiap ibunya tidak ada yang ada hanya dua bungkusan yang menggeletak di tanah ibu panggilnya tidak ada jawaban lah khawatir dan curiga ketika ia hendak keluar tenda tersingkap dari luar lantas cahaya api terlihat terang benerang cilaun dengan seribu serdadu sudah mengurung tenda itu kone agung memanggil menghadap demikian ia mendengar kue cheng kaget dan bingung ia mesti segera mengambil putusan kalau ia mau menggunakan kekerasan cilaun tidak bakal dapat merintanginya tapi ibunya telah ditawan mana bisa ia kabur seorang diri akhirnya ia menyerah membiarkan cilaun menggiringnya ke markas besar dikemakan telah berkumpul barisan pengiringkan yang terdiri atas 2000 jiwa mereka orang-orang Mongolia pilihan semua bersenjatakan tombak panjang dan menjaga rapat kue cheng berjalan masuk dengan langkah lebar jenghis kon terlihat bengis sekali ia mengebrak meja ku perlakukan kau dengan baik sekali dari kecil kau kurawat hingga besar putriku juga kuserahkan padamu bentaknya eh bangsat kecil kenapa kau berani memberontak terhadapku kue cheng melihat kim long yang dibuka ibunya ada di atas meja maka taulah ia bahwa jiwanya sudah sukar ditolong lagi ia menjadi berani ia mendongakan aku rakyat kerajaan song mana bisa aku tunduk pada titah muka ranya gagah mana bisa aku menyerang negaraku sendiri jenghis kon bertambah gusar melihat sikap melawan pemuda itu seret dia keluar hukum mati dia titahnya kue cheng tidak dapat melawan ia telah dibelenggu kuat sekali dan delapan alkojo mendampinginya tapi ia tetap tidak takut ia berkata nyaring kau telah berserikat dengan kerajaan song untuk memukul bangsa kim di tengah jalan kau mengingkari janjimu apakah itu perbuatan pendekar jenghis kan makin gusar ia mendepak meja sesudah negara kim hancur selesai sudah perjanjianku dengan pihak song katanya kalau kemudian aku menyerang selatan mana bisa dibilang melanggar janji lekas hukum mati dia banyak panglima mengenal baik kue ceng tetapi saat itu tidak ada yang berani buka suara kong sedang marah besar kue ceng tidak bilang apa-apa lagi dengan langkah lebar ia berjalan keluar segera terlihat tuli berlari mendatanginya dari padang rumput tahan tahan teriaknya berulang-ulang ia bertelanjang dada dan cuma mengenakan celana kulit jelas ia baru terbangun dari tidurnya ia langsung memasuki kemahayahnya dan berseru ayah anda kue ceng besar jasanya dia juga pernah menolong jiwaku biarpun berdosa jangan hukum mati dia jenghis kong terpengaruh kata-kata putranya itu bawa dia kembali ia memberikan perintah kue ceng lantas dibawa kembali kau memberatkan kerajaan song apa ada untungnya kong bertanya kau pernah bicara tentang gak kawi dia begitu setia dan berjasa tapi akhirnya dia dihukum mati juga lebih baik kau membantuku merobohkan kerajaan song aku berjanji padamu setelah berhasil aku akan mengangkatmu menjadi raja song aku bukannya berontak terhadapmu kue e ceng menyaut tapi kalau kau menghendaki aku menjual negara untuk kehidupan mewah dan agung biar tubuhku dicincang tak dapat aku menerima baik permintaanmu ini bawa ibunya kemari perintah jenghiskan lantas dua serdadu menggiring li pengkeluar dari kemah belakang ibu kue e ceng memanggil lah mendekati ibunya tapi dihalangi dua serdadu ia lantas bertanya dalam hati urusanku ini cuma ibu dan aku yang tahu siapa yang membocorkannya jenghiskan tidak memberinya kesempatan untuk berpikir katanya jika kau menerima baik kata-kataku kalian berdua ibu dan anak akan hidup agung dan berbahagia jika tidak lebih dulu aku akan membunuh ibumu itu artinya kau yang membunuh ibumu dan kau menjadi anak put hau kaget kue dari bangsa mongolia sebaliknya pembesar-pembesar kerajaan song temaha sekali mereka bersekongkol juga dengan bangsa kim bahkan mereka telah membunuh ayahmu dan membuat ibumu tak punya tempat untuk pulang kalau tidak ada ayahku dapatkah kau hidup seperti sekarang ini kita sudah seperti saudara tak dapat aku membiarkanmu menjadi anak tak berbakti maka ku minta sukalah kau memikirkannya lagi baik-baik kue ceng menoleh pada ibunya sebenarnya ia ingin menerima baik nasihat tuli itu tetapi ia segera ingat akan ajaran ibunya ia juga ingat dan tahu betul nasib negara-negara di barat yang ditaklukan Mongolia akhirnya rakyat mereka hidup sengsara maka ia diam terus dengan matanya yang tajam jeng his khan mengawasi anak muda itu ia menantikan jawaban seluruh kemah menjadi sangat sunyi aku kata kue ceng ia telah maju selangkah lantas berhenti lagi tidak melanjutkan kata-katanya khan yang agung mendadak lipeng berkata aku khawatir anak ini kurang mengerti bagaimana kalau ku coba membujuk dan menasihatinya jenghis khan girang sekali bagus katanya nasihati dia lipeng mendekati anaknya menarik lengan pemuda itu lalu membawanya ke salah satu sudut kemah di sana mereka berdua duduk karena sikap rajanya sudah mulai sabar Algojo tidak menghalangi kue ceng lipeng memeluk putranya 20 tahun lalu digukicun liman aku telah mengandungmu nak katanya pelan suatu hari ketika turun hujan salju lebat kahu ciki kahu to tiang berkenalan dengan ayahmu dia memberikan dua bilah belati yang satu untuk ayahmu yang lain untuk pamanyo tanda petik sembari bicara seng ibu mengeluarkan belati itu dari saku anaknya ia menunjuk ukiran dua huruf yang berbunyi kue ceng pada belati itu lalu melanjutkan kahu to oti yang telah memberi nama ceng padamu dan ceng pada anak pamanyo tahukah kau apa artinya kahu to oti yang menghendaki aku tidak melupakan peristiwa cengkong yang memalukan sahut seng anak benar anak pamanyo itu mengakui musuh sebagai ayah maka runtuh lah nama dan tubuhnya tentang anak itu tak usahlah disebut sebut lagi tapi kasihan pamanyo yang gagah itu kehormatannya dirusak anaknya sendiri lah menghela napas tapi lalu melanjutkan dulu aku menahan menderita tapi aku tetap terus merawat dan membesarkan mu tahukah kau untuk apa perbuatanku jtu mustahil aku hendak memelihara pengkhianat penjual negara hingga ayahmu di alam baka menjadi malu dan menderita ibu kata kue eseng lantas siah menangis li pengbicara dalam bahasa tionghoa jenghis kan semua tidak mengerti tetapi mereka melihat ayah matusi anak muda maka mereka nyonya takut mati dan telah berhasil memujuk anaknya diam-diam mereka girang ada orang berkata hidup manusia hanya 100 tahun tempo itu lewat dalam sekejap li pengberkata lagi ia memang wanita tetapi ia wanita sejati maka apalah artinya hidup atau mati selama hidup manusia yang diharap adalah jangan melakukan sesuatu yang membuatnya terhina kalau orang lain menyianyikan kita biarlah tak usah kita ingat kejahatannya ingatlah perkataanku inilah menatap wajah anaknya air mukanya sabar sekali kemudian ia menambahkan nak jagalah dirimu baik-baik perkataan ini disusul dengan bekerjanya belati itu memutuskan dadung belenggu putranya setelah itu ia memutar tubuhnya untuk menikam dadanya sendiri kue ceng menyingkirkan dadung belenggunya menyambar ibunya tetapi sudah kasip belati itu sudah menancap di dada ibunya terbenam sebatas gagangnya jenghiskan melihat itu ia kaget tidak terkira tangkap ia menitahkan kedelapan algojo itu tidak berani melukai huma mereka setelah melemparkan senjata masing-masing barulah mereka berlompatan menubruk kue e ceng kue e ceng sangat bersedih dengan hati terluka ia memeluk tubuh ibunya begitu melihat orang-orang itu menyerbunya sambil memondong ibunya ia menyambut dengan sapuan kaki dua algojo tersepak kaki mereka patah salah satu algojo disodoknya dengan sikut kirinya tepat mengenai dada hingga algojo itu roboh dengan tulang iga patah juga menampak begitu beberapa perwira terkejut lantas maju kue e ceng melompat ke belakang ke tenda tangan kirinya memetot maka separoh kemah emas jenghis kan roboh menutupi semua perwira dalam kekacauan itu ia berlari dengan membawa kabur ibunya segera terdengar bunyi trompet riuh para perwira berlarian ke kuda masing-masing menaikinya lantas mengejar pemuda itu ibu panggil kue e ceng sambil menangis ia tidak mendapat jawaban ketika ia memeriksa hidung ibunya ia tidak lagi merasakan embusan napas ibunya sudah berpulang ke alam lain menyusul arwah ayahnya bukan main mencelosnya hati kue e ceng namun ia sedang terancam bahaya dalam kegelapan ia berlari terus untuk menyingkir dari bahaya kupingnya mendengar orang bergerak di empat penjuru matanya melihat obor menyala ia kabur tanpa memilih jalan lagi ia bingung dengan memondong ibunya mana bisa ia melawan demikian banyak orang kalau menunggang kuda merahnya ia mempunyai harapan tetapi sekarang ia cuma berjalan kaki pemuda ini berhenti menangis tanpa bersuara ia berlari terus ia ingin lekas-lekas tiba di gunung di sana ia bisa menggunakan ilmu enteng tubuhnya untuk mendaki lereng asalkan ia dapat merayap naik bebaslah ia di atas gunung ia dapat diam sementara waktu sekonyong-konyong di depannya muncul sepasukan serdadu yang dipimpin Panglima bermuka merah dan berkumis putih di bawah sinar api Panglima itu tampak sangat berwibawa kue e ceng mengenali salah satu Panglima andalan jenghiskan, cilaun Panglima itu memegat dan membacok si pemuda kue e ceng berkelit untuk membebaskan diri setelah itu bukannya berlari kembali ia justru melompat menerjang pasukan Mongolia itu semua serdadu kaget hingga berseru kue e ceng menyambar seorang serdadu berpangkat si Futio yang menghalang di depannya selagi membetot kaki orang itu kaki kanan kue e ceng menjejak tanah untuk melompat maka tubuhnya mencelat naik ke punggung kuda serdadu itu begitu meletakkan tubuh ibunya kue e ceng menolak serdadu itu terguling jatuh sebelumnya kue e ceng sempat merampas tombaknya sekarang ia bergerak dengan cepat dan hebat ia membuka jalan merobohkan setiap serdadu di depan atau di sampingnya ia berhasil kabur maka cilaun dan barisannya mengejar pemuda itu dengan kere ini kue e ceng tidak jadi menuju gunung melainkan ke arah bertentangan semakin menjauh dari gunung namun ia masih berpikir akan langsung menuju selatan atau mampir ke gunung sementara itu Borcu pun menyusul dengan barisannya jenghiskan gusar luar biasa tetapi ia masih ingat untuk menitahkan menangkap hidup-hidup kue e ceng para serdadunya menyusul untuk mengurung pemuda itu bahkan ada pasukan berkuda yang mendahului ke selatan untuk mencegat kue e ceng bertindak nekat la berhasil menerobos pasukan Borcu sekarang pakaian dan kudanya telah berlepotan darah ia merabai tubuh ibunya terasa dingin ia sedih bukan main tetapi ia menguatkan hati dilarikannya kudanya ke selatan ia berhasil meninggalkan semua pengejarnya jauh di belakang namun sementara itu hari sudah mulai terang Seng Fajar telah menyingsing ia masih berada di daerah musuh bahkan di pusatnya masih ada ribuan li untuk sampai di Tionggoan bisakah ia seorang diri dengan membawa-bawa jenazah ibunya meloloskan diri tengah berlari kue e ceng melihat debu mengepul di depannya itu pasti pasukan berkuda ia memutar kudanya untuk kabur ke timur mendadak kaki depan kuda itu tertekuk binatang itu tidak dapat bangun lagi dalam keadaan seperti itu pemuda ini tidak mau menyerah ia memondong tubuh ibunya sambil mencekal keras tombaknya la maju untuk menyerbu pasukan itu tiba-tiba ia terkejut sebatang anak panah menyambar tepat mengenai ujung tombaknya ia merasakan getaran akibat bentrokan itu celaka untuknya ujung tombak itu patah menyusul itu sebatang anak panah lain menyambar ke dadanya ia melemparkan tombaknya menangkap anak panah itu ketika mengamati anak panah itu ia melengak ujung anak panah yang tajam itu tidak ada ia tidak bisa diam saja ia mendongak memandang ke depan terlihat olehnya perwira yang mengepalai pasukan berkuda di depan itu menahan barisannya seng perwira maju menghampiri seorang diri kue e cheng mengenali jb jago panah yang menjadi gurunya dalam ilmu memanah koma guru apakah guru hendak menangkapku tanya kue e cheng ya sahut cb kue e cheng berpikir cepat kelihatannya aku tak berakalan bisa lolos daripada ditangkap orang lain biarlah aku menyerahkan diri pada guruku ini maka ia lantas berkata baiklah tapi aku mau menguburkan ibuku dulu ia melihat ke sekitarnya di kirinya ada bukit kecil ia membawa jenazah ibunya ke sana dengan tombak buntungnya ia menggali tanah setelah berhasil membuat liang ia meletakkan tubuh ibunya di situ la tidak tega mencabut belati di dada ibunya ia lantas berlutut untuk pai kui kemudian menguruk liang itu ia sedih bukan main mengingat budi serta kesengsaraan ibunya sampai-sampai tidak sanggup menangis lagi titik jb melompat turun dari kudanya ia pai kui empat kali di depan kuburan lipeng kemudian menyerahkan kantong anak panah busur, dan tombaknya kepada si pemuda terakhir ia menyerahkan kudanya sendiri tali lesnya dijejalkan ke tangan si murid ia berkata pergilah mungkin kita tak berakal bertemu lagi tanda petik kue eceng tercengang guru katanya dulu kau bersedia berkorban menolongku kata jb apakah kau sangka aku bukan laki-laki hingga aku pun tak bisa berkorban menolongmu tapi, guru, kau melanggar titahkan kau bisa terancam bahaya tanda petik aku telah berperang ke timur dan ke barat jasaku bukannya sedikit kata jb maka kalau kan mempersalahkanku paling juga aku dirangket kepalaku tak bakal dipenggal maka lekaslah kau pergi kue eceng masih ragu-ragu aku khawatir pasukanku tidak menaati perintahku maka yang ku bawa ini bekas pasukanmu yang berperang di barat jb menambahkan tanyailah mereka apakah mereka temaha akan jasa dan akan menawanmu tanda petik kue eceng menuntun kuda menghampiri pasukan itu serentak semua serdadu turun dari kuda mereka lantas berlutut di tanah mereka berkata kami mengantar chiang kun pulang ke selatan kue eceng mengawasi mereka memang bekas pasukannya yang pernah menantang bahaya bersamanya maka ia menjadi sangat terharu la berkata aku bersalah pada kon yang agung berat hukumanku sekarang kalian melepaskan aku jika kon agung tahu hal ini besar risiko yang harus kalian pikul tanda petik chiang kun baik sekali pada kami budi itu sebesar gunung kami tak berani melupakannya sahut semua serdadu itu pemuda itu menghela nafas lantas menjura kepada mereka sesudah itu dengan memegang tombak ia melompat naik ke kudanya tepat saat akan melarikan kudanya ia melihat debu mengepul di depannya kembali sepasukan serdadu berkuda ia mendatanginya la terkejut demikian juga jebe aku telah bersalah melepaskan kue eceng kalau aku melawan pasukan ini terang aku memberontak pikir jebe tapi ia tidak mengubah putusannya ia berkata pada si anak muda anak ceng lekas lari hampir berbareng dengan itu terdengar teriakan para serdadu yang baru datang jangan ganggu huma jangan ganggu huma sekarang terlihat jelas ternyata pasukan itu membawa bendera pangeran keempat malahan seorang penunggang kuda segera bergegas menghampiri dari antara pasukan itu orang itu adalah tuli yang sedang menunggang kuda merah kue eceng tidak heran kalau ia datang cepat sekali begitu tiba di depan kue eceng pangeran itu melompat turun dari kudanya Anda, apakah kau tak terluka demikian pertanyaannya yang pertama tidak jawab kue eceng guru jebe hendak menawan dan membawaku menghadap kha akan sengaja kue eceng bicara begitu untuk mencegah gurunya itu dicurigai turi melirik jebe lalu berkata pada kue eceng Anda, naiklah ke kuda merahmu ini dan lekaslah pergi ia meletakkan bungkusan di atas kuda merah itu dan menambahkan ini uang emas seribu tail di belakang hari kita akan bertemu lagi kue eceng mengerti ia lantas melompat naik ke kuda merahnya ia berkata kepada saudara angkatnya itu tolong sampaikan pada adik gocin agar dia merawat diri baik-baik biarlah dia menikah dengan orang lain jangan memikirkan diriku lagi tanda petik turi menghela nafas selamanya adik gocin tak mau menikah dengan orang lain ia berkata ku rasa dia bakal pergi ke selatan untuk mencarimu kalau itu sampai terjadi aku nanti mengatur orang untuk mengantarkannya jangan jangan mencariku kata kue eceng jangan kata di dalam negara yang luas sulit mencariku umpama kita akhirnya dapat bertemu cuma akan menambah keruatan tuli diam kue eceng diam juga jalanlah akan kuantarkau serintasan kata si pangeran kemudian kue eceng menurut ia menyuruh kudanya berjalan tuli naik kuda yang lain mereka berjalan berendeng anda kata kue eceng setelah mereka berjalan sekitar 30 li silakan kau kembali ada yang bilang meski mengantar sampai seribu li akhirnya mesti berpisah juga aku akan mengantarmu serintasan lagi kata tuli maka berjalanlah mereka sampai 10 li lebih disini keduanya turun dari kuda masing-masing untuk saling menjura kemudian dengan sama-sama mengucurkan air mata mereka berpisahan tuli mengawasi kue eceng hingga tampak kecil sekali lalu lenyap barulah ia memutar kudanya untuk kembali ia masjul bukan main kue eceng melarikan kudanya selama beberapa hari akhirnya ia keluar dari daerah yang berbahaya sekarang ia langsung menuju selatan di sepanjang jalan ia menyaksikan bekas-bekas peperangan terutama rumah-rumah rusak dan tulang-tulang berserakan pemandangan yang menggiriskan ia sedih sekali akhirnya sampai juga kue eceng di Tionggoan ia merasa dirinya seperti orang asing sebab tidak tahu mesti pergi kemana la tidak mempunyai rumah dan sanak saudara dalam setahun ia kehilangan ibunya oe ye yang dan guru-gurunya la ingat ao yang hang dan timbun niatnya untuk membalaskan dendam oe ye yang tetapi begitu ingat keadaan yang menyedihkan sekali di korezem hatinya menjadi tawar la berhasil membalaskan sakit hati ayahnya namun demikian banyak jiwa manusia yang melayang dalam keadaan memilukanlah jadi sangsi jangan-jangan balas dendam itu bukan care yang tepat untuknya seumur hidup aku belajar ilmu silat sekarang beginilah kepandaianku ia berpikir tapi aku tak bisa membela kekasihku dan ibuku maka apa gunanya aku belajar silat tujuan hidupku adalah jadi orang baik-baik bagaimana sekarang? siapa yang memperoleh kesenangan karenanya? ibu dan Yongji binasa gara-gara aku karena aku, seumur hidup adik got cintakan senang ya, banyak orang yang telah ku bikin celaka tanda petik ia berhenti berpikir sebentar terus melamun lagi wanyan liah dan raja horus memang orang-orang busuk tapi bagaimana dengan jenghiskan? dia membunuh wanyan liah dia orang baik dia telah memelihara ibuku dan aku selama 20 tahun tapi dia menitahkanku untuk menyerang pemerintah Song dan sekarang dia memaksakan kematian ibuku dengan Yokeng aku saling mengangkat saudara tapi hatinya tidak lurus adik Liamcu orang baik mengapa dia mencintai Yokeng mati-matian? anda tuli baik sekali padaku kalau Nan tidak menyerang ke selatan haruskah aku menghadapinya di medan perang untuk bertempur hidup mati? tidak, tidak setiap orang punya ibu yang telah mengandungnya selama 9 bulan dan susah payah merawatnya hingga besar maka mana bisa aku membunuh anak orang hingga ibunya bakal jadi susah? ia diam, berpikir lagi belajar silat adalah untuk menghajar orang membunuh orang ia melamun lebih jauh kelihatannya hidupku selama 20 tahun salah semuanya dengan rajin dan susah payah aku belajar silat akhirnya cuma untuk mencelakai orang kalau tahu begini, lebih baik aku tak mengerti silat sama sekali tapi kalau tak belajar silat aku mesti mengerjakan apa? sebenarnya untuk apa aku hidup di dunia? setelah beberapa puluh tahun nanti bagaimana lagi? bukankah lebih baik mati siang-siang? kalau aku hidup terus bukankah akan lebih banyak keruatan? tapi kalau aku mati siang-siang untuk apa ibuku melahirkan aku? kenapa ibu mesti bercapek lelah merawatku hingga besar semakin lama pikirannya menjadi semakin beruat? selama beberapa hari kue e ceng merasa tidak keruan makan tidak bernafsu, tidur pun kuranglah mondar mandir di tegalan memikirkan semua pertanyaannya itu ibuku dan semua guruku mengajariku supaya memegang kepercayaan kemudian ia berpikir lagi sekarang timbul urusan Yongji aku sangat mencintainya tapi di sana ada putri jenghiskan dapatkah aku menolak putri itu? kesudahannya perjodohanku itu menyebabkan kematian ibuku dan Yongji dan karenanya kon yang agung, tuli, dan adik gocin jadi bersusah hati ketujuh guruku dari Kang Lam dan Suhuang adalah orang-orang gagah dan mulia hatinya tapi tak ada satupun yang selamat sebaliknya Aoyang Hang dan Kiyu Qian Jin jahat kenapa mereka hidup merdeka dan senang? sebenarnya di dunia ini ada hukum Tian atau tidak? suatu hari tibalah anak muda ini di sebuah dusun di kota C.E.I.M soatanglah singgah di rumah makan lah duduk seorang diri menenggak arak pikirannya pepat ketika ia baru minum tiga cawan mendadak seorang laki-laki menghampirinya sambil menuding dan mendamprat hai, tartar bangsat kau telah memusnahkan rumahku dan membinasakan keluargaku sekarang aku hendak mengadu jiwa denganmu kata-kata itu disusul dengan tinjunya K.E.C. terkejut, heran langsung ia menangkis sambil menangkap ketika ia menarik pelan saja orang itu jatuh ngusruk jelas orang itu tidak mengerti ilmu silat kepalanya mengenai lantai dan darahnya mengucur saudara, apakah kau salah lihat orang tanyanya seraya menolong orang itu bangun lah merasa tidak enak hati tanpa sengaja melukai orang itu besar sekali tartar bangsat tartar bangsat cacingnya berulang-ulang dari luar rumah makan lantas menerobos masuk belasan orang tanpa banyak omong mereka menyerbu K.E.C. tentu saja anak muda ini menjadi repot ia main berkelit karena tidak mau melukai orang lain tapi ia repot sebab serangan makin seru sedangkan ruangan sempit tiba-tiba dari balik pintu terdengar suaranya ring anak ceng, kau bikin apa di sini? K.E.C. lantas menoleh untuk melihat orang yang menegurnya lah mendapati imam dengan kumis putih panjang romannya suci dan berwibawa ia mengenali K.H. Uciki maka ia girang bukan main T.E.C. yang jawabnya tak keruan orang-orang ini mengepungku K.H. Uciki lantas masuk mendorong setiap orang kemudian menarik tangan si anak muda mengajaknya berlalu mereka disusul oleh banyak orang yang gusar tapi setibanya di luar setelah K.E.C. yang memanggil koda merahnya dengan cepat mereka menghilang setelah mereka tinggal berdua K.E.C. mengulangi keterangan bahwa ia dikeroyok tanpa sebab K.H. Uciki tertawa kau berdandan sebagai orang Mongolia maka mereka salah menyangkamu katanya di wilayah provinsi Soatang ini orang Mongolia telah bertempur hebat dengan orang Kim penduduk Soatang telah sangat menderita karena bangsa Kim maka mereka membantu bangsa Mongol siapa tahu ternyata bangsa Mongol itu sama kejamnya dengan bangsa Kim setelah bangsa Kim dikalahkan mereka pun menindas rakyat maka rakyat sangat gelusar dan benci sudah biasa terjadi apabila ada pasukan tentara Mongolia lewat dan salah satu serdadu atau opsirnya tertinggal orang itu lantas dibunuh rakyat kenapa kau membiarkan dirimu ditinju dan ditendangi tanya Ciki kemudian lihat kau jadi tak keruan tubuhmu bengkak dan bengep tanda petik K.E.C. menghela nafas aku tak berferniat melayani mereka sahutnya sedih ia lantas menceritakan tentang ibunya yang seperti dipaksa bunuh diri oleh Jeng Hiskon dan bahwa selama ini pikirannya kacau K.H. Uciki terkejut kalau Jeng Hiskon demiat menyerang kerajaan Song mari kita lekas berangkat ke selatan katanya pemerintah mesti diberi kisikan supaya siap sedia menyambut musuh apa gunanya tanya si pemuda sambil menggelengkan kepala kesudahannya kedua pihak bakal berperang hingga mayat-mayat bakal bertumpuk setinggi gunung rumah rakyat akan musnah dan nyawa rakyat akan lenyap tanda petik kalau kerajaan Song dimusnahkan bangsa Mongol rakyat bakal lebih menderita tiang cuncu memberi pengertian penderitaan itu tiada taranya Toh Tiang kata si anak muda ada banyak soal yang tak ku mengerti tolong Toh Tiang jelaskan K.H. Uciki menggandeng anak muda itu mengajaknya ke bawah pohon lalu mereka duduk bersama bicaralah katanya Kue E. Cheng mengutarakan kerutan dalam hatinya kemudian menghela nafas dan menambahkan, sekarang aku memeruskan tak berniat bentrok dengan siapapun. Aku menyesal tak dapat melupakan ilmu silatku. Tadipun tanpa sengaja aku melukai orang itu hingga berdarah. Anak Cheng, pandanganmu salah, kata Tiang Chun Chu sambil menggeleng. Beberapa puluh tahun lalu, ketika muncul kitab mestika Kiu Ing Chin Keng, orang-orang gagah kacau, memperebutkannya dengan saling bunuh, sampai kemudian ada keputusan dalam rapat di Gunung Hoasan, tempat orang melakukan pertempuran terakhir. Di sana guruku, Ong Tiong, yang telah keluar sebagai pemenang, berhasil mendapatkan kitab itu. Mulanya guruku juga berpikir akan memusnahkan kitab itu, tapi kemudian mengubah niatnya. Dia ingat bahwa air dapat membuat perahu berlayar, tapi juga dapat mengaramkannya. Keberuntungan dan bencana tergantung pada masing-masing orang. Maka ia mempertahankan dan menyimpan kitab itu. Kepandayan manusia, sipil maupun militer, tentara kuat, serta senjata tajam, semuanya bisa membuat manusia beruntung, tapi juga bisa membuat manusia celaka. Kau tahu, asal orang berniat baik, makin gagah dia makin baik. Karena itu, mengapa kau ingin melupakan ilmu silatmu? Kwe E Cheng berpikir. Ia berkata, To'oti yang benar, tapi, sekarang kaum Kangou rata-rata menyebut sesat timur, racun barat, raja selatan, dan pengemis utara sebagai orang-orang yang paling gagah. Untuk menyamai kepandayan mereka, sukar bukan buatan. Tapi lihatlah, apa gunanya kepandayan mereka itu? Kulihat tak ada fakadahnya bagi manusia. Ditanya begitu, K.H. Uciki melengap. Selang sejenak, ia berkata, O.E. Yoksu aneh, pasti ada sebabnya yang tak dapat dilampiaskannya. Dia sekarang berbuat sesuka hatinya, tak pernah memikirkan orang lain, maka aku tak mau mengambil perbuatannya sebagai teladan. Aoyang Hong jahat, dia tak usah dibicarakan lagi. To'an Hong ya baik hati, kalau tetap menjadi raja, dia bisa berbuat banyak untuk rakyat. Sayang karena satu urusan kecil, hatinya jadi tawar hingga sekarang dia bersembunyi. Lain halnya dengan Angcit Kong. Dia tetap bekerja untuk orang banyak, padanya aku kagum dan takluk sekali. Akan segera tiba saatnya pertemuan di Hoasan meski ada orang yang dapat melebih kegagahannya. Aku percaya orang banyak bakal mengangkat dia jadi orang nomor satu di Rimba Persilatan. Mendengar disebutnya pertemuan orang gagah di Gunung Hoasan, K.H. Lantas ingat gurunya. Apakah luka guruku sudah sembuh tanyanya? Benarkah guruku bakal turut ambil bagian dalam pertemuan di Hoasan itu? Sejak aku kembali dari barat, belum pernah aku bertemu dengan Ketua Ang, Sahut Ciki. Tapi aku percaya, bagaimanapun dia tentu bakal pergi ke Hoasan sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Hoasan. Bagaimana kalau kau turut aku pergi ke sana untuk melihat-lihat? Kwe E. Cheng menggeleng. Hatinya telah tawar dan kepalanya pusing kalau ingat soal pergulatan itu. Ia menjawab, maaf, Totiang. Aku tak bisa turut Totiang pergi ke sana. Habis kau hendak pergi kemana? Aku tidak tahu. Aku pergi kemana saja kakiku melangkah. Tanda petik. Imam itu sedih. Menurut pengelihatannya, pemuda itu seperti baru sembuh dari sakit berat. Ia mencoba membujuknya, tetapi anak muda itu tetap menggoyangkan kepala. Ia berpikir, Kwe E. Cheng biasanya menuruti kata-kata Ang Cik Kong, ada baiknya kalau pemuda ini mau pergi ke Hoasan untuk bertemu dengan gurunya itu. Bagaimana ia mesti membujuknya? Anak Cheng, katanya kemudian. Kau ingin melupakan ilmu silatmu, untuk itu ada jalannya, katanya kemudian. Benarkah itu, Totiang mendadak pemuda ini tertarik? Ya, sahut Ciki. Ada seseorang yang di luar taunya telah meyakini ilmu yang mahir dari QLM-CM Kong, kemudian dia merasa pelajaran itu menyalahi janjinya, dia menyanyiakan pesan seseorang, maka dia ingin melupakan ilmu itu. Dia lalu mencoba sebisa-bisanya. Kalau kau hendak mencontohnya, kau mesti mencari dia untuk minta diajari. Kwe E. Cheng melompat bangun. Benar katanya. Orang itu kakak Ciu Pek Tong. Mendadak muka pemuda ini memerah, lalikat sendiri, ingat bahwa Ciu Pek Tong adalah paman guru Ciki dan ia memanggilnya kakak saja. Kha U. Ciki dapat menerkap penyebab jengahnya pemuda itulah tersenyum dan berkata. Paman guru Ciu memang biasanya tidak membedakan derajat, maka kau dapat memanggilnya sesukamu. Sekarang dia ada di mana? Dia bakal menghadiri pertemuan di Hoasan. Dia tentu akan pergi ke sana. Baiklah, aku akan ikut Totiang kata Kwe E. Cheng akhirnya. Ciki puas, ia lantas mengajak anak muda itu berangkat. Mereka berjalan bersama. Di dusun pertama, Kwe E. Cheng membelikan si imam seekor kuda, untuk mempercepat perjalanan mereka. Tujuan mereka adalah barat. Suatu hari, tibalah mereka di kaki gunung Hoasan di sebelah selatan. Mereka lantas singgah di perhentian San Santeng. Di samping tempat itu tumbuh 12 batang pohon. Rotan yang dinamakan Rotan Aga, karena batangnya panjang dan berbentuk mirip nega. Hoasan merupakan gunung suci bagi kami kaum Tukau, kata Kha Uciki. Menurut cerita, 12 batang pohon rotan ini dulunya ditanam oleh Hai Sian Seng Tan Pok Loocow. Tan Pok Loocow? Bukankah dia dewa yang tidur? Selama genap setahun tanpa bangun sama sekali? Tan Pok Loocow lahir di akhir zaman tong. Sepanjang lima pemerintahan, setiap kali mendengar penguasa kerajaan berganti, selalu dia tidak puas, maka dia mengunci pintu rumahnya, terus tidur. Orang bilang dia tidur setahun suntuk tanpa mendusin. Yang benar ialah, karena jengkel mengingat nasib rakyat, dia tak suka memunculkan diri. Yang terakhir, ketika mendengar Song Tai Chow naik takhta, dia baru dapat tertawa lebar dan mengatakan bahwa mulai saat itu negara bakal aman sentosa. Kalau Tan Pok Loocow lahir di zaman sekarang, dia pasti bakal tidur lagi berbulan-bulan dan bertahun-tahun kata Kwee Cheng. Kha Uciki menghela nafas. Bangsa Mongol menjago wilayah utara, mereka hendak menerjang ke selatan. Sebaliknya Raja Song dan menteri-menterinya bangsa Dogol semua, maka negara bakal kacau, katanya. Kita adalah bangsa laki-laki, meski tahu kita tak berakal bisa apa-apa, kita perlu bangun untuk melawannya. Sebab aku pun tak setuju dengan sikap Tan Pok Loocow yang main mengunci pintu dan tidur saja, sampai di situ mereka menghentikan pembicara. An, menitipkan kuda di kaki gunung, lantas mereka mendaki. Mereka melintasi Tohoapeng, Haiap, dan Sibongpeng. Makin tinggi jalanan makin sukar. Setibanya di Sihianbun, mereka naik. Dengan berpegangan pada rantai besi. Bagi mereka, perjalanan memanjat itu tidak sulit. Kira-kira tujuh. Li kemudian, tibalah mereka di Cengpeng, tanah datar hijau. Lalu mereka menemukan batu-batu yang berdiri tajam. Di sebelah utaranya ada sebuah batu yang memegat jalan. Inilah batu yang diberi nama Hwee Sim Chiyo, kata Ciki. Pelancong yang tiba di sini dapat balik kembali. Hwee Sim Chiyo berarti hati berbalik pulang. Maju lebih jauh adalah tempat-tempat yang bernama Cian Chiyo Kyap dan Pek Chiyo Kyap. Celah yang lebarnya tidak ada setengah kaki, hingga orang mesti berjalan miring. Kwee Ceng langsung ingat, kalau ada musuh memegat dan menyerang di sini, orang yang sangat lihaib pun sukar melawan. Baru saja ia berpikir. Begitu, dari depan mereka terdengar bentakan, K.H.U.C.I.K.I.D.I.N.I.Lau kami telah mengampuni jiwamu, apa perlunya kau sekarang mendaki gunung Hoasan ini? K.H.U.C.I.K.I.K.I.D.G.R. suara itu, dengan segera ia mempercepat langkahnya, hingga sampai di samping gua. Ia mengangkat kepala melihat ke depan. Di sana, yang merupakan ujung jalan terakhir, terlihat lima orang, yaitu Si Tong Tian, Feng Lian Hou, Lama Leng Ti, Nio Chu Ong, dan Hau Tong Hei, yang memegat jalan. Melihat mereka itu, ia heran. Ia menyangka akan menemui Aoyang Hong, Kyu Qian Jin, Chiu Pek Tong, dan Ang Chit Kong. Tidak tahunya, di sini ada rombongan pengkhianat itu. Tentu saja ia mengerti bahaya yang mengancamnya, sebab ia dan K.H.U.C.I.D.G. di tempat yang letaknya buruk. Begitu terdesak, mereka berdua bakalan terjerumus ke dalam jurang. Karena itu ia menghunus pedangnya, lantas mendului melompat maju. Ia menyerang Hau Tong Hei, bukan saja karena orang itu yang terlemah, tapi karena ia yang jaraknya paling dekat. Tong Hei menangkis serangan, lantas dibantu Feng Lian Hou dan Lama Leng Ti yang menggenjat musuh dengan senjata masing-masing, Puan Koan Pit, dan Cicer, bermaksud mendesak K.H.U.C.I.K.I.D.G. sampai terjatuh ke jurang. K.H.U.C.I.K.I.D.G. tahu apa yang mesti diperbuatnya. Setelah menikam Tong Hei, ia menjejak dengan kedua kakinya untuk melompat tinggi melewati kepala Hau Tong Hei. Selain bebas dari gencet, An, ia pun tiba di tempat yang lega. Senjata Leng Ti dan Lian Hou mengenai batu, hingga lelatu berpercihkan. Selama di Tia Chiang Dio, si Tong Tian telah kehilangan sebelah tangannya, namun ia tetap gagah. Menampak adik seperguruannya gagal ngimegat K.H.U.C.I.K.I.D.G. ia melompat maju guna membantu. Tapi, karena lihainya Ti yang cuncu, yang merampas kedudukan, ia juga bisa dilewati. Ia lantas mengejar, disusul oleh Lian Hou. C.I.K.I.D.G. tidak lari terus, ia melawan dua musuhnya itu, yang segera dibantu lama Leng Ti, hingga ia jadi diketung tiga orang. Selama pertempuran itu berjalan, K.H.U.C.I.K.I.D.G. tidak membantu K.H.U.C.I.K.I., padahal sepantasnya ia turun tangan di pihak imam itu. Hatinya tawar. Ia jemuh dengan pertarungan. Bukan saja ia tidak sudi membantu, melihat pun tidak. Untuk naik terus, ia mengambil jalan lain, ialah dengan berpegangan pada Oyo Trotan. Toh ia terganggu satu pertanyaan yang berkutat dalam hatinya, bantu atau jangan? Bantu atau jangan satu. Bagaimana kalau K.H.U.T.O.T. yang mereka binasakan? Bukankah itu salahku? Kalau aku membantu dan mereka mati, perbuatanku itu benar atau salah? Pikirannya terus-menerus terganggu, sedangkan ia tidak menunda jalannya, hingga kupingnya tidak mendengar lagi bunyi senjata beradu. Sekarang ia berhenti untuk menyender pada batu. Ia bengong. Tiba-tiba ada bunyi di sampingnya, di belakang pohon cemara. Ia segera menoleh. Ia melihat seorang bermuka merah dan berambut putih, yaitu Nio Chuong. Orang ini tahu K.H.U.T. yang liai, ia takut, maka ia bersembunyi. Namun K.H.U.T. yang tidak peduli, ia terus merenung, mulutnya kemak kemik. Nio Chuong heran. Ia menduga si pemuda tidak melihatnya. Aneh kelakuan bocah ini, pikirnya. Baiklah ku coba-coba, ia tidak berani mendekat. Ia memungut batu, lalu menimpukannya ke punggung si pemuda. Mendengar bunyi sambaran angin, K.H.U.T. yang berkelit, tapi ia masih dalam saja. Som Siam Lao K.H.U.T. merasa lega. Ia menghampiri beberapa langkah. Menghajar orang adalah perbuatan yang sangat busuk, itu tidak pantas, katanya. Oh kau pun berpikir demikian tanya si anak muda sungguh aku ingin dapat melupakan ilmu silatku. Tanda petik. Metunio Chuong bersinar tajam. Kebenciannya jadi bertambah begitu ia ingat pemuda ini telah mengisap darah ularnya. Ia mendekati K.H.U.T. dari belakang, tapi berkata pelan, aku juga sedang berpikir untuk melupakan ilmu silatku. Bagaimana kalau aku membantumu? K.H.U.T. jujur, pikirannya sedang bimbang, ia lupa akan kelicikan orang itu. Baik, jawabnya. Bagaimana caranya aku tahu caranya? Jawab Chuong. Lalu men. Dadak mencukup dua jalan darah Tian Chu di leher belakang dan Sintong di punggung K.H.U.T. K.H.U.T. terkejut, tubuhnya langsung terasa kaku, ia tidak dapat bergerak. Chuong memegang kuat-kuat, kemudian menggigit leher pemuda itu untuk mengisap darahnya. Lalu ganti menyedot darah pemuda itu. Bukankah hular yang sudah dipeliharanya susah-susah? Menjadi korban sip pemuda? K.H.U.T. yang sangat kesakitan, sampai kedua matunya kaburlah berontak, tapi dua jalan darahnya telah ditekan, tenaganya habis, lah melihat rumen Chuong yang sangat bengis dan menakutkan, lah merasa semakin sakit, sebab gigitan orang itu keras. Bukankah ia akan binasa kalau tenggorokannya putus? Dalam. Kagetnya, mendadak ia berontak lagi. Kali ini ia menggunakan tipu yang didapatnya dari Kinto Angkut Piant dan tenaganya juga terkerah pada kedua jalan darah yang ditekan itu. Nio Chuong sedang menekan ketika ia merasa ada tenaga menolak yang keras, lantas, telapak tangannya sakit, tekanannya pun terus meleset, seperti berada di tempat licin. K.H.U.T. yang menunduk, lalu tenaganya ditinggang bekerja. Begitu anak muda ini membungkuk, tubuh Chuong terangkat, lalu terlempar dari punggung si anak muda. Ia menjerit ngeri, karena tubuhnya terlempar ke arah jurang. Menyusul itu dari dalam jurang terdengar jeritan yang lebih hebat lagi, menyayat hati, berkumandang ke segala penjuru lembah, membuat bulu Roma berdiri. K.H.U.T. yang menjublek karena kejadian itu. Ia mengusap-usap lehernya yang luka tergigit, lalu sadar bahwa dengan ilmu silatnya ia kembali telah membunuh. Pikirnya, kalau aku tak membunuhnya, dia akan membunuhku. Kalau dengan membunuhnya aku berbuat tak pantas, lalu bagaimana dengan dia yang hendak membunuhku, perbuatannya pantas atau tidak ia melongo ke jurang yang sangat dalam. Ia tidak melihat apapun, maka tak taulah ia, di bagian mana Nyo Chuong terjatuh. Sambil duduk di batu, Kwe E. Cheng membalut lukanya. Selang sekian lama, mendadak terdengar bunyi seperti langkah kaki, namun kadang-kadang terputus. Segera terlihat seorang aneh muncul dari tikungan ia terkejut tapi mengawasi. Orang itu berkelakuan aneh, berjalan dengan kaki di atas dan kepala di bawah, kedua tangannya diulurkan lempeng ke samping tubuhnya. Karena jalannya berlompatan, terdengar bunyi luar biasa dari batok kepala yang mementur bebatuan gunung. Kemudi, An Ia lebih heran lagi. Setelah mengawasi, ia mendapati orang itu adalah si racun baratau yang Hong. Kwe E. Cheng baru saja diperdaya orang. Ia menduga racun barat pun sedang pasang siasat, maka ia lantas mundur dua langkah. Ia pasang metus sambil siaga. Aoyang Hong aneh. Ia melompat naik ke batu, tidak ambil mumet pada si anak muda. Dia berdiri tegar dengan kepalanya seperti mayat hidup. Paman Aoyang, kau sedang apa? Akhirnya Kwe E. Cheng bertanya. Si racun barat tetap tidak memedulikannya, ia seperti tidak mendengar pertanyaan pemuda itu. Kwe E. Cheng mundur lagi beberapa langkah supaya berdiri agak jauh. Ia memasang tangan kiri. Di dadanya, sebab khawatir jago dari barat itu menyerangnya mendadak. Tetapi Aoyang Hong tetap berdiri dengan care aneh itu, dan Kwe E. Cheng terus memperhatikan. Selang sesaat, karena penasaran dan ingin tahu, Kwe E. Cheng mengawasi muka orang tua itu sambil membungkuk dan menempelkan kepalanya ke tanah. Ia melihat lewat selangkangannya dengan mementangkan kedua kakinya. Baru sekarang ia melihat dengan tegas. Kepala Aoyang Hong bermandikan peluh, mukanya meringis. Kwe E. Cheng menduga orang itu tentu sedang melatih suatu ilmu. Ia pulantas melihat racun barat mementang kedua tangannya, tubuhnya ditekuk sedikit hingga mirip keong besar. Tangannya digerakan, makin lama makin cepat. Ilmu itu aneh, pantas Aoyang Hong berlatih. Di tempat sepi. Kalau keliru kera mempelajarinya, barangkali ilmu ini bakal membuat orang itu sesat dan membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Namun aneh, kenapa yang dipilihnya justru gunung? Hoasan ini, tempat pertemuan itu? Bukankah di sini bakal segera berkumpul banyak orang? Kenapa ia seperti tidak menjaga diri? Tidakkah dalam keadaan seperti ini racun barat gampang dibokong? Mungkin orang yang tidak mengerti ilmu silat pun dapat dengan gampang merobohkannya. Tiba-tiba pemuda ini ingat sakit hatinya. Mengapa ia tidak mau menuntut balas? Bukankah ini kesempatan baiknya? Namun karena baru saja membinasakan Neo Chu Ong, ia jadi sangsi. Ia tidak lantas turun tangan. Aoyang Hong tetap tidak memedulikan si anak muda. Setelah berlatih sekian lama, kembali terdengar bunyi nyaring kepalanya. Ia kembali ke tempat dari mana tadi ia muncul. Bukan main herannya Kue E. Cheng. Ia menjadi ingin tahu, maka diam-diam ia melangkah mengikuti. Aoyang Hong berjalan dengan kepala tetapi tidak kalah cepat dari orang yang berjalan biasa dengan kaki. Yang lebih heran lagi ia juga dapat mendaki gunung, makin lama makin tinggi. Kue E. Cheng mengikuti terus sampai di depan gua. Di situ ia berhenti, bersembunyi di balik batu besar. Tepat di depan gua itu Aoyang Hong berhenti. Mendadak ia berkata bengis, Tidak, tak tepat penjelasanmu ini. Tak sempurna aku melatihnya, Kue E. Cheng terkejut. Itu bunyi kitab KHT Im Chin Keng palsu yang ditulisnya selama di atas perahu di tengah laut ketika ia dipaksa si racun barat. Dengan siapa sih bisa bangkotan sedang bicara? Lantas dari dalam gua terdengar jawaban seorang wanita. Latihanmu belum sempurna, pasti kau tak memperoleh hasil. Demikian suara nona itu. Kapan aku salah membacakannya? Kue E. Cheng terkejut berbareng dirang. Ia hampir berteriak. Itu suara Aoyang yang dipikirkannya. Siang malam. Jadi mungkinkah nona itu tak binasa di gurun pasir? Apakah ia tengah bermimpi? Atau apakah ia salah mendengar atau salah mengenali? Aku berlatih menurut penjelasanmu, tak mu. Kinsalah kata Aoyang Hong. Sekarang aku merasakan otot Jim Widen yang wiku tak tersalur dengan betul. Aku sudah bilang, latihannya masih kurang. Si nona pun berkeras. Kalau kau paksakan percuma saja. Sekarang Kue E. Cheng mendengar jelas sekali. Tidak salah, itulah Oe Ye Yang. Yong Jai-nya. Saking girangnya, tubuhnya terhuyung. Hampir ia pingsan. Ia menguatkan hati, maka luka di lehernya pecah hingga berdarah, merembesi balutannya. Tapi ia seperti tidak merasakannya. Aoyang Hong terdengar berkata lagi, suaranya menyatakan ia gusar sekali. Besok tengah hari tepat adalah saat pertemuan itu berlangsung. Mana dapat aku berlatih ayal-ayalan katanya bengis. Lekas terjemahkan seluruh isi kitab itu. Jangan coba-coba main gila sekarang. Kue E. Cheng mengerti betul bahwa orang itu sedang mempelajari kiu-in ciri keng. Ia akan memakai ilmu itu untuk mengadu kepandayan dalam. Pertemuan, supaya menjadi orang kose nomor satu. Pantas racun barat gelisah. Dari dalam terdengar tawa Oe Ye Yang. Kau telah berjanji pada kakak Chengku, dia sudah mengampuni jiwamu sampai tiga kali, kata si nona. Karena itu, kau tak dapat memaksaku. Kau mesti menyerah, menanti sampai hatiku senang untuk mengajarimu. Kue E. Cheng senang mendengar gadis itu nginyebutnya kakak Chengku. Ia nyaris tidak dapat mengendalikan diri lagi, hampir ia melompat sambil berseru dan berlari menghampiri si nona manis. Aoyang Hang tertawa dingin. Tempunya sudah mendesak, meskipun ada, janji itu sekarang mesti ditangguhkan katanya sengit. Lantas ia menggerakkan tubuhnya, dalam sekejap ia telah berdiri dengan kakinya. Terus ia melangkah lebar-lebar ke gua itu. Tak tahu malu seru Oe Ye Yang. Tidak, aku tak mau mengajarimu. Aoyang Hang kembali memperdengarkan tawa dinginnya lagi hingga beberapa kali. Aku mau lihat, kau mengajariku atau tidak katanya, kali ini perlahan. 79. Insaf Mendadak terdengar jeritan Oe Ye Yang, disusul bunyi robeknya baju. Di saat seperti itu, Kue E Cheng lupakan keruatan persoalannya sendiri, yaitu pantas atau tidak ia menggunakan ilmu silatnya untuk melawan. Ia berteriak, Yong Ji, aku akan membantumu. Ia lantas melompat, berlari ke dalam gua. Tepat saat itu ia melihat Aoyang Hang memegang tongkat. Si Nona dengan tangan kirinya, tangan kanannya akan dipakainya untuk mencekuk lengan kiri Nona itu. Untuk mengatasi itu Oe Ye Yang menggunakan jurus menyontek anjing buduk. Dengan menolak dan terus menarik, ia dapat meloloskan tongkatnya, hingga berbareng dengan itu tangan kirinya pun terbebas. Bagus Aoyang Hang memuji. Ia hendak menyerang lagi ketika mendengar suara Kue E Cheng dari luar gua. Mendadak mukanya memerah. Bukankah ia telah memberikan janjinya? Mana dapat ia menyangkal janji itu? Ia berbuat begini pun karena terpaksa. Ia malu pada dirinya sendiri. Maka langsung ia mengundurkan diri dengan bertelit ia melompat. Keluar gua, menutupi mukanya dengan lengan bajunya. Dalam sekelebatan saja, ia telah menyingkir keluar gua dan lenyap. Kue E Cheng tidak peduli orang itu kabur. Ia lari menghampiri Oe Ye Yang, langsung mencekal keras kedua tangan si Nona. Yong Ji serunya. Kau bikin aku hampir mati memikirkanmu. Begitu kencang debar hatinya, hingga tubuhnya bergetar. Oe Ye Yang melepaskan tangannya. Kau siapa tanyanya dingin? Mau apa kau mim megangiku? Pemuda itu tercengang. Aku Kue E Cheng, sahutnya. Kau baik-baik saja. Aku tak kenal kau. Kata si Nona seraya terus melangkah keluar. Kue E Cheng menyusul mendului, lalu berulang-ulang menjura. Yong Ji panggilnya. Yong Ji, dengarkan aku hektometer. Apa kau kira kau dapat menyebut nama Yong Ji? Kata si Nona. Kau siapa? Kue E Cheng celangap, tidak dapat mengeluarkan suara. Nona itu mengawasi, maka sekarang ia melihat mukasi pemuda yang pucat dan kucel, tubuhnya pun agak kurus. Sesaat timbul rasa kasihannya, rasa tidak tega. Tapi begitu ingat berulang kali ia telah disiasiakan, hatinya jadi panas lagi. Fui ia meludah, lalu melangkah cepat. Kue E Cheng cemas, ia menyambar ujung baju si Nona dan menariknya. Dengarkan dulu perkataanku katanya. Bicaralah. Di embal pasir aku menemukan gelang rambut dan bajumu, kusangka kau. Tanda petik. Kau ingin aku mendengarkan perkataanmu, se. Sekarang aku sudah mendengarkannya potong si Nona. Ia menarik lepas bajunya, terus berjalan. Kembali Kue E Cheng bengong, pikirannya bingung. Ia tidak pandai bicara, maka tidak tahu mesti mengatakan apa. Ia khawatir si Nona nanti lenyap lagi, maka ia lantas mengikuti. Oe Ye Yong berjalan terus dengan pikiran kusut. Ia pulang dari barat dengan hati tawar. Di Tionggoan, ia sebatang kera. Ia ingin pulang ke Pulau Persik untuk mencari ayahnya. Apalacur, tiba di Soatang ia menderita sakit berat. Selakanya, tidak ada orang yang merawatnya. Selagi rebah di pembaringan, ia sakit hati teringat sikap Kue E Cheng yang ia anggap tipis budi pekertinya. Kalau ingat nasibnya yang buruk, ia menyesal telah dilahirkan di dunia. Syukurlah, ia dapat sembuh dari sakit, tapi belum bebas dari penderitaan. Di Soatang Selatan ia bersampokan dengan Oe Yang Hang yang memaksanya turut pergi ke Hoasan. Ia dipaksa untuk menjelaskan isi kitab Kiu In Chin Keng. Kalau tidak ada si pemuda, entah apa yang akan diperbuat Oe Yang Hang pada dirinya. Dengan sedih ia berjalan terus. Kue E Cheng terus mengintil. Kalau si Nona berjalan cepat, ia pun mempercepat langkahnya. Kalau si Nona pelan, ia ikut pelan. Sesudah berjalan sekian lama, mendadak si Nona menoleh ke belakang. Mau apa kau mengikutiku tegurnya sinis? Aku akan mengikutimu selamanya, sahut si pemuda. Seumur hidup aku tak mau berpisah darimu. Tanda petik. Oe Yang tertawa dingin. Kau menantu jenghiskan. Buat apa kau mengikuti budak melarat? Jenghiskan telah menyebabkan kematian ibuku. Mana dapat aku menjadi menantunya? Kue E Cheng menjawab. Muka si Nona memerah. Bagus serunya. Kukira kau masih ingat sedikit padaku. Rupanya kau telah didepak jenghiskan. Setelah tak dapat menjadi huma, kau sekarang mencari ku si budak melarat. Apa kau sangka aku manusia hina DNA yang dapat kau hina sesukamu? Si Nona lantas menangis. Air matanya bercucuran. Kue E Cheng terharu, tetapi ia bingung. Apa yang mesti diperbuatnya? Apa yang mesti dikatakannya? Yong Ji, katanya kemudian, selagi Nona itu sesenggukan. Aku ada di sini, jika kau hendak membunuhku, silakan, terserah padamu. Tanda petik. Buat apa aku membunuhmu? Tanya si Nona, suaranya pilu. Anggap saja perkenalan kita sia-sia belaka. Kumohon, janganlah kau mengikuti. Ku. Tanda petik. Muka Kue E Cheng bertambah pucat. Apa yang harus kulakukan supaya kau percaya padaku tanyanya? Sekarang kau baik denganku, kata si Nona. Kalau besok kau bertemu dengan adik Go Chinmu, kembali kau akan melupakanku, kau bakal menyianyiakanku. Sekarang ini asal kau mati di depanku, baru aku percaya padamu. Darah Kue E Cheng meluap, ia mengangguk. Kemudian ia memutar tubuhnya dan melangkah ke jurang. Kebetulan saat itu ia berada di tepi sia Shingue, jurang mengorbankan diri. Kalau ia terjun di situ, pastilah tubuhnya hancur lebur. Oe Ye Yong tahu hati pemuda itu keras, ia mi lompat menyusul, tangannya terulur untuk mi nyambar punggung si pemuda. Ia menarik keras, tubuhnya meucelat, maka sekejap kemudian justru dialah yang berada di tepi jurang. Ia mencucurkan air mati hatinya tegang. Bagus ya, sedikitpun kau tak kasihan padaku, katanya. Aku baru mengeluarkan sepatah kata. Karena panas hatiku, kau langsung tak mau melewatkannya. Aku bilang padamu, jangan marahi aku, cukup asal kau jangan bertemu lagi denganku. Muka Oe Ye Yong pucat, tubuhnya gemetar. Yong Ji, kemarilah, kata Kue E Cheng. Tadi ia mau bunuh diri, sekarang ia khawatir si nona yang akan terjun. Oe Ye Yong mendengar suara pemuda itu bergetar. Ia tahu si pemuda masih mencintainya, ia sangat sedih. Sembari menangis, ia berkata, aku tahu kau pura-pura saja berkata begini. Ketika aku sakit di Soatang, tak seorang pun memedulikanku. Apakah waktu itu kau datang menjengukku? Aku dikekangau yang hong, aku tak dapat meloloskan diri. Apakah kau datang menolongku? Ibuku tak menyayangiku, dia pergi mati sendiri saja. Ayah pun tak menghendakiku, dia tak mencariku. Apalagi kau lebih-lebih tak menginginkanku. Di dunia ini, tak seorang pun menyayangiku, mengasihaniku. Tanda petik. Ia menangis terus, sambil membanting-banting kaki. Kue E Cheng diam. Ia masih tidak tahu mesti bilang apa, abisa merasakan panasnya hati si nona. Ia cuma bisa mengawasi. Sunyi di antara mereka, cuma terdengar rembusan seng angin. Rupanya si nona merasa kedinginan, tubuhnya menggigil. Kue E Cheng membuka baju luarnya, berniat mi ngerobongi tubuh nona itu. Selagi ia akan mi lakukannya, mendada ada bentakan dari ujung jurang, siapa yang nyalinya begitu besar berani menghina nona oeyeku? Kue E Cheng girang sekali. Ia langsung mendonak, melihat seorang tua dengan rambut pendek dan kumis putih, dialah Ciu Pektong si bocah tua nakal. Kakak Ciu panggil Kue E Cheng. Oeyeyong pun memperdengarkan suaranya dengan agak menerongkol. Eh, bocah tua nakal. Aku menitahkanmu untuk membunuh Kiu Cian Jin. Mana kepalanya? Ciu Pektong menghampiri mereka, ia tidak menjawab, hanya tertawa. Hahaha, nona oeyek, siapa yang mengganggumu? Ia bertanya. Nanti bocah tua nakal memikinmu puas. Siapa lagi kalau bukan dia sahut si nona seraya menunjuk Kue E Cheng. Untuk menyenangkan si nona, si bocah tua nakal bertindak sejadinya saja. Tahu-tahu Kue E Cheng telah digaploknya dua kali hingga kelabahkan. Kue E Cheng sama sekali tidak menyangkanya. Karina itu, bengaplah pipi kiri dan kanannya. Ketika baru dihajar, matanya juga berkunang-kunang. Nona oeyek, cukupkah tanya bocah tua nakal? Jika belum cukup, nanti ku hajar lagi dia, menampak mukasi pemuda merah dan bengap. Di pipinya tampak bekas tapak tangan dengan lima jari, kedongkolan oeyek yang meredah, lantas timbul rasa kasehannya. Ia berbalik jadi mendongkol kepada si tua tukang guyon itu. Aku marah sendiri, tak ada hubungannya denganmu ia tegur orang tua itu. Kenapa kau lancang memukulnya? Kuperintahkan kau membunuh Kiu Chian Jin, mengapa kau tak dengar perintahku? Pek Tong menjulurkan lidahnya panjang pan. Yang? Ia tidak dapat menjawab. Ketika itu, jauh di belakang jurang, terdengar bunyi beradunya senjata. Pek Tong mendengarnya, ia segera mendapat akal. Pastilah si tua bangka Kiu sudah datang, aku akan mendatanginya katanya seraya terus mimutar tubuh untuk lari ke belakang jurang itu. Tentu saja bocah tuan akal bukan mau mencari Kiu Chian Jin, bahkan sebaliknya ia cari dengan ketua Tia Chiang Pang itu. Di antara kedua jago ini, keadaan seperti jungkir balik. Di rumah batu, tempat Kue Echeng Danau yang Hong berlalu saling susul, Pek Tong dan Kian Jin bertempur tidak lama. Kian Jin bisa lolos dan kabur, ia dikejar Pek Tong, kemanapun lari ia disusul, hingga akhirnya ia mendongkol berbareng putus asa. Ia berpikir, ia toh jago dan ketua partai, mengapa sekarang ia begini sial menghadapi Kiu Pek Tong yang lihai itulah merasa sangat terhina. Karena putus asa, ia menjadi nekat. Daripada kena bekuk, lebih baik ia bunuh diri. Kebetulan ia melihat seekor ular berbisa di selabatu, ia menangkap ular itulah berniat memagutkan ular itu. Kedirinya sendiri. Dengan memegangi ular itu, ia berkala pada Kiu Pek Tong, Eh, Pek Tong, bangsat, lihat ini. Sebenarnya Kian Jin hendak menempelkan mulut ular itu ke lengannya, tapi mendadak Kiu Pek Tong menjerit, lalu memutar tubuhnya dan lari kabur. Kian Jin menjadi haran. Namun sejenak kemudian ia lantas dapat menduga, tentulah bocah Tuhan Akal takut ular. Maka ia sekarang berbesar hati, ia membatalkan niatnya untuk bunuh diri, lantas mengejar si tua bangka berandalan itu. Lebih dari itu ia menangkap seekor ular lain, hingga tangan kiri dan kanannya masing-masing mencekal binatang berbisa itu. Sembari mengejar, ia berteriak-teriak mengancam musuhnya. Pek Tong ketakutan, ia lari ngecir. Kiu Chian Jin mempunyai julukan Sui Siang Piau, yang berarti larinya sangat pesat. Seandainya tidak juri, ia tentu sudah dapat menangkap Pek Tong. Maka mereka cuma main kejar-kejaran. Dari Siang mereka berlari-lari sampai hari gelap, setelah itu barulah Pek Tong bisa lolos. Dalam hati Cian Jin tertawa. Ia mengejar hanya untuk menggertak. Sekarang ia pun bebas dari ancaman. Si tua berandalan itu. Oe Ye Yong melihat orang tua itu pergi, ia melirik Kue E Cheng. Ia menghela nafas lantas menunduk. Yong Ji panggil Kue E Cheng. Nona itu menyahut lirih. Kue E Cheng hendak berbicara tetapi tidak tahu mesti mengatakan apa, ia berdiri diam. Karena si Nona pun terus membungkam, keduanya berdiri bagaikan patung, tubuh mereka disampoki angin. Tidak lama kemudian Oe Ye Yong bangkis akibat terlalu banyak kena angin. Kue E Cheng ingat bajunya, ia lantas menghampiri untuk menutupi tubuh si Nona dengan bajunya itu. Tadi ia diganggu oleh Ciu Pek Tong, sekarang tidak ada rintangan lagi. Oe Ye Yong diam saja, menunduk terus. Dalam kesunyian itu kuping mereka mendengar tawa nyaring Ciu Pek Tong yang erus berseru memuji, bagus, bagus. Mendadak si Nona mengulurkan tangannya, mencekal tangan Kue E Cheng seraya berkata pelan. Kakak Cheng, ayo kita lihat. Kue E Cheng mengikuti. Ia tidak bisa menyaut. Kali ini saking girangnya ia mencucurkan air mata. Dengan ujung bajunya Oe Ye Yong mengusap air mata si pemuda. Di mukamu ada air mata dan bekas tapak tangan. Kalau orang tak tahu, dia bisa menyangka akulah yang menamparmu. Tanda petik. Dengan tertawanya si Nona, berarti mereka berdua sudah akur lagi. Dengan bergandengan mereka lari melintasi jurang, pergi ke tempat asal datangnya tawa Ciu Pek Tong. Di sana mereka melihat banyak orang dengan sikap yang aneh-aneh. Pek Tong terlihat girang bukan main. Ia memegangi perutnya sambil terbungkut-bungkuk. Ia tertawa puas sekali. Di dekatnya tampak Kha Uci. Ki berdiri diam dengan pedang di tangan. Di antara mereka masih ada empat orang lagi, ialah si Tong Tian, Feng Lian Hou, Lama Leng Ti, dan Hao Tong Hei. Sikap keempat orang. Itu luar biasa. Mereka memegang senjata masing-masing, ada yang sedang menyerang, ada yang sedang berkelit atau mundur. Sikap tubuh mereka tetap begitu, sebab mereka tidak dapat bergerak bagaikan patung. Sebab mereka korban totokan si bocah tuan akal yang kekanak-kanakan. Tempo hari itu aku membuat obat pelung dari lumpur tubuhku, kata Ciu Pek Tong kepada si Tong Tian berempat. Aku menitahkan kalian untuk menelannya. Kemudian kalian kawanan bangset jerdik juga, kalian tahu itu bukan obat penawar racun, lantas kalian tak mau dengar kata-kata kakekmu ini. Hektometer. Bagaimana sekarang Tee? Pek Tong mengatakan demikian sebab meski berhasil mebekuk mereka, ia tidak tahu bagaimana harus menghukum mereka. Tapi begitu melihat Oe Yee Yong dan Kue Yee Seng, ia lantas mendapat pikiran. Katanya, Nona, empat bangset bau ini ku serahkan padamu. Apa gunanya mereka buat ku tanya si Nona? Kau main gila, ya? Kau tak mau membunuh tapi juga tak mau melepaskan mereka. Kau telah menangkap mereka tapi tak berdaya mengurus. Lekas kau panggil aku kakak yang baik tiga kali, nanti kau kewajari. Pek Tong tidak mau banyak pikir, ia juga tidak peduli dengan segalanya, maka tanpa sanksi sedikit pun ia memanggil kakak yang baik tiga kali. Bahkan ditambah dengan menjura dalam-dalam. Oe Yee Yong tersenyum. Geledah dia kata si Nona seraya menunjuk Feng Lian Hou. Pek Tong menurut. Dari tubuh Lian Hou ia mendapatkan cincin dengan jarum beracun dan dua peles keok, obat pemuna racun. Kata si Nona, dia pernah menusuk Magiok, kemenakan seperguruanmu, dengan jarumnya ini. Sekarang tusuklah dia titik beberapa kali, juga ketiga kawannya. Lian Hou semua mendengar perkataan si Nona, mereka kaget dan takut bukan main, tetapi mereka masih tertotok, tidak dapat lari ataupun merontah. Maka mereka mesti merasakan sakitnya ditusuk Pek Tong beberapa kali. Obatnya ada di tanganmu, kata si Nona lagi kepada bocah Tuan Akal. Sekarang kau dapat menitahkan mereka untuk melakukan apapun yang kau kehendaki. Coba lihat mereka berani membangkang atau tidak. Pek Tong girang. Ia lantas mengasah otak. Ia tidak usah membuang tempo untuk mendapatkan akal. Ia membuat obat lagi dari kotoran, namun kali ini kotoran itu dicampur dengan keok, dipulung menjadi butiran-butiran kecil, kemudian diserahkannya kepada K.H. Uciki sambil berkata, sekarang kau giring kawanan bangsat bau ini ke kuil Tiong Yang Kiong di Tiong Lemsan penjarakan mereka. Selama 20 tahun, jika selama dalam perjalanan mereka menurut kata-katamu, beri mereka masing-masing sebutir pil mustajaku ini. Tapi kalau sebaliknya, biarkan saja, biar mereka tahu rasa. Mereka berbuat, mereka mesti bertanggung jawab, jangan sekali-kali kasihan pada mereka. K.H. Uciki menerima obat itu sambil menjura. Ia mengaturkan terima kasih seraya memberikan janjinya. O.E. Yeong tertawa dan berkata pada Pek Tong, bocah Tuhan Akal, kata-katamu ini tepat sekali, sangat pantas. Tak kusangka, baru setahun kita tak berpertemu kau telah maju begini pesat. Pek Tong puas sekali, ia tertawa senang. Sesudah itu ia membebaskan totokan keempat orang. Itu. Katanya pada mereka, sekarang kalian mesti pergi ke Tiong Yang Kiong, tinggallah di sana baik-baik selama 20 tahun. Jika kalian benar-benar hendak bertobat, di belakang hari kalian masih dapat menjadi orang baik. Tapi jika kalian masih tetap jahat, hektometer. Hektometer. Perlu kalian ketahui, kami para imam dari Chuan Chin Kau bukan orang yang dapat dibuat permainan, kami ahli membetot otot tanpa mengerutkan alis. Maka, empat bangsa tbau berhati-hatilah kalian. Lian Hou berempat tidak berani banyak omong, mereka cuma mengangguk. K.H. Uciki menahan tawa melihat sikap paman gurunya yang lucu itulah kembali menjurah, lantas mengiring pergi ke empat tawanannya turun gunung untuk pulang ke gunungnya sendiri. Eh, bocah Tuhan akal, kata Oe Yee Yong tertawa. Sejak kapan kau belajar mendidik orang? Kata-katamu yang bagian depan masuk akal, tapi yang belakangan lantas jadi tak keruan. Tanda petik. Petong tidak menjawab, ia hanya tertawa sambil melengat. Saat itu ia melihat sinar putih berkelebat di puncak kiri, lalu lenyap, layakin itu sinar senjata tajam. Eh, apa itu tanyanya heran? Oe Yee Yong dan Kue E. Cheng mengangkat kepala, tapi sinar itu sudah lenyap. Petong takut Oe Yee Yong akan menanyakan Kiu Chian Jin lagi, maka ia lantas menggunakan alasan. Biar kulihat katanya. Terus ia lari pergi. Oe Yee Yong berdua Kue E. Cheng membiarkan orang tua itu pergi, sebab banyak yang hendak mereka bicarakan. Mereka mencari tempat untuk duduk, lalu saling menuturkan pengalaman masing-masing dan saling mengutarakan isi hati. Sampai matahari sudah turun ke barat, mereka masih belum berhenti pasang ngomong. Kue E. Cheng berbekal ransum kering. Ia mengeluarkannya untuk mereka santap bersama-sama. Sembari makan, Oe Yee Yong berkata, Bangsat Tua Aoyang Hang memaksaku menjelaskan isi QLM Citi Keng. Bukankah kitab tulisanmu yang kau berikan padanya kacau balau? Nah, aku pun tak keruan menjelaskannya. Tapi dia percaya, maka dia bersengsara selama beberapa bulan ini untuk mempelajari ilmu itu. Ku bilang dia mesti berlatih terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, dia menurut. Dia sungguh hebat, dapat membuat jalan darahnya tersalur secara bertentangan, yaitu jalan darah imbu yang Wiim Kiau dan Yang Kiau. Entah bagaimana andai kata dia membalik semua jalan darahnya. Kwe E. Cheng tertawa. Pantas aku melihat dia jalan meloncat-loncat dengan kepala di bawah dan kaki di atas, kiranya dia sedang kau permainkan katanya. Memang sulit untuk berlatih dengan kera demikian. Oe Yee Yong tersenyum. Kau datang kemari, apakah kau juga hendak turut berebut gelar orang gagah nomor satu di kolong langit itu tanyanya. Ah, Yong Ji, kau menggodaku, sahut si pemuda. Aku datang ke gunung ini buat mencari kakak Ciu supaya diajari ilmu untuk melenyapkan ilmu silatku. Tanda petik. Kwe E. Cheng lantas menjelaskan alasan mengapa ia sampai mendapat pikiran demikian. Oe Yee Yong memiringkan kepalanya, berpikir. Ya, melupakan itu pun baik juga, katanya. Kemudian. Memang, semakin kita pandai, pikiran kita semakin tak tenang. Lebih baik seperti waktu. Masih kecil, kita tak bisa segala galanya, tak ada yang kita pikirkan, tak ada yang menyusahkan kita. Tanda petik. Waktu mengatakan itu, si Nona tidak berpikir. Bahwa sudah wajar dengan bertambahnya usia manung. Siap berarti bertambah juga keruatan hidupnya, bahwa kehidupan ini tidak ada hubungannya dengan pandai silat atau tidak. Kemudian ia berkata, besok tiba saatnya pertemuan di Hoa San ini, untuk mengadu pedang. Ayah pasti akan ambil bagian. Karena kau tak berferniat turut memperebutkan gelar jago itu, menurutmu bagaimana cara kita untuk membantu ayahku? Yong Ji, kata si pemuda, bukannya aku tak mau mendengar perkataanmu, tapi dalam hal ayahmu, sebagai manusia, dia kalah dari Ang In Su. Tanda petik. Ang In Su berarti guru Ang yang berbudi, yaitu Ang Chit Kong. Oe Ye Yong sedang duduk bersender. Begitu ia mendengar Kwe E Cheng mengatakan ayahnya kalah dari Chit Kong, artinya ayahnya bukan manusia baik-baik, mendadak ia menjadi gusar. Ia mendorong Kwe E Cheng. Tentu saja Kwe E Cheng melengat. Hanya sedetik, si Nona lantas tertawa. Memang, memang suhu Ang baik pada kita. Katanya. Sekarang begini saja. Kita tidak membantu pihak manapun. Bagaimana menurutmu? Ayahmu dan suhu Ang sama-sama kesatia, jika kita membantu diam-diam, tentu mereka tak senang, kata Kwe E Cheng. Apa? Diam-diam. Apa sang kamu aku orang jahat? Lantas si Nona memperlihatkan roman tidak senang. Kwe E Cheng heran. Ah, aku salah omong, katanya. Si Nona mengawasi, tiba-tiba ia tertawa lagi. Sudahlah katanya. Sebenarnya, asal kau tak menyianyiakanku, kita masih bisa cukup lama berkumpul. Tanda petik. Bukan main girangnya Kwe E Cheng, ia mencekal keras tangan si Nona. Mana bisa aku menyianyiakanmu, katanya. Ya, sebab si Tuan Putri tak menghendakimu lagi. Baru kau menghendaki aku si Buddha Ahina. Tanda petik. Kwe E Cheng diam. Disebutnya nama Go Chin membuat ia teringat kepada ibunya yang mati secara menyedihkan di gurun pasir. Cahaya rembulan menyinari muka anak muda ini. Oe Ye Yong melihat muka itu pucat dan lesu, ia terkejut. Ia menyangka telah salah omong. Kakak Cheng, katanya lekas-lekas, lebih baik. Kita jangan membicarakan lagi urusan yang sudah-sudah. Kita sekarang telah berkumpul, kita senang. Aku sebenarnya senang sekali. Bagaimana jika ku biarkan pipiku kau cium? Muka Kwe E Cheng memerah. Ia tidak berani mencium. Oe Ye Yong tertawa, ia melengus. Ia likat sendiri. Coba bilang, siapa yang bakal menang besok ia menyimpangkan pembicaraan. Itu sukar dibilang. Entah He Teng Tai Su datang atau tidak. Tanda petik. Dia sudah menjadi orang suci, dia takkan berebut nama kosong lagi. Aku pun menduga demikian. Ayahmu, Su Hu Ang, kakak Chiu, Kiu Chian Jin, dan Oe Yang Hang mempunyai kepandayan masing-masing. Mengenai Su Hu Ang, aku tak tahu dia sudah sembuh. Atau belum dan entah bagaimana kepandayannya. Tanda petik. Waktu mengucapkan begitu, Kwe E Cheng sedih. Menurut keadaan. Bocah tuan akal yang paling liai, kata si Nona. Tapi kalau tidak menggunakan QJM Chin Keng, dia kalah dari empat orang yang lain. Kwe E Cheng membenarkan dugaan itu. Mereka masih bicara sampai rasa kantuk si Nona datang. Maka tidak lama kemudian, ia pulas di dada si pemuda, yang membiarkannya. Tidak lama setelah itu. Kwe E Cheng pun ingin tidur, namun ketika baru layap-layap tidurnya, mendadak ia mendengar langkah yang disusul dengan ber. Kelebatnya dua bayangan yang lari ke belakang jurang. Ia terkejut, samar-samar ia mengenali Pek Tong dan Cian Jin. Ia heran melihat bocah tuan akal dikejar Cian Jin. Ia tidak tahu ketua Tia Chiang Pang itu menggunakan ular berbisa. Bukankah tadinya Cian Jin yang dikejar-kejar Pek Tong? Pelan-pelan ia membangunkan si Nona dan berkata, Lihat! Oe Ye Yong bangun, mengangkat kepalanya. Ia lantas melihat Pek Tong yang lari berputar-putar di dekat mereka. Kemudian dia dengarnya bocah tuan akal berkata, Bangsat tua Q, di sini. Bersembunyi kawan ku tukang menangkap pular berbisa. Apakah kau masih tak mau lekas-lekas kabur lalu Kiu Cian Jin menjawab sambil tertawa. Apakah sangka aku bocah umur tiga tahun? Ciu Pek Tong berteriak-teriak, Saudara Kue Ye. Nona Oe Ye. Lekas bantu aku. Kue Ye Cheng hendak membantu. Ketika ia mau melompat bangun, Oe Ye yang menariknya dan tetap merebahkan diri di dada si pemuda. Jangan bergerak kata si Nona lirih. Pek Tong terus lari berputar-putar, Ia tidak juga melihat kemunculan kedua orang yang diteriakinya itu. Setelah mengulangi tapi tetap tidak ada yang memedulikannya, Ia berteriak, Bocah busuk. Buda Iblis. Kalau kau tetap tak mau keluar, Nanti ku caci maki delapan belas leluhur mu Oe Ye yang lantas muncul. Ia tertawa. Aku tak mau keluar katanya. Kalau kau bisa, makilah. Pek Tong tidak berani memaki. Nona, Bantulah aku, Katanya. Bagaimana kalau aku mencaci delapan belas leluhur ku melihat munculnya sepasang muda mudi itu, Hati Kiu Chian Jin Chiu. Ia lantas berniat kabur, Sebab celakalah kalau ia dikepung mereka bertiga. Kalau besok, Bertempur satu lawan satu ia tidak jari. Lantas ia mengangkat tularnya, Menyempokannya ke muka Pek Tong. Bocah tuan akal kaget, Ia berkelit. Mendadak ia merasakan sesuatu yang dingin di lehernya, Ia kaget sekali. Ia menyangka itu ular berbisa. Mati aku. Mati aku teriaknya berulang-ulang. Binatang itu meronta-ronta di punggungnya. Ia pun tidak berani merogoh. Mendadak ia lemas, Lantas tubuhnya roboh. Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng kaget, Keduanya melompat menubruk untuk menolong. Kiu Chian Jin heran melihat robohnya Pek Tong, Tapi karena ini kesempatannya yang baik, Ia hendak lari pergi. Belum lagi ia mengangkat kaki, Dari gerumbulan pohon muncul sesosok bayangan, Yang lalu berkata dengan dingin, Bangsat tua Kiu, Hari ini kau tak dapat lolos lagi. Siapa kau bentak Chian Jin? Orang itu berdiri memelakanginya, Hingga Chian Jin tidak dapat melihat mukanya. Ia hanya bisa khawatir. Pek Tong rebah di tanah, Mengira dirinya sudah ada di alam baka. Tapi kupingnya mendengar, Chuan Chiu, Jangan takut, Itu bukan ular ia pun ditolong bangun. Ia lantas melompat berdiri. Kembali ia merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya, Benda itu bergerak-gerak. Kembali ia kaget, Hingga menjerit, Dia menggigitku. Ular, Ular, Bukan ular hanya ikan emas kata orang itu lagi. Sekarang Oe Ye Yong berdua Kue E Cheng telah melihat orang yang bicara itu, Malahan mereka mengenalinya, Yaitu si tukang pancing, Murid kepala Rit Teng Tai Su. Orang itu pulantas mengambil ikan dari punggung bocah Tuan Akal. Si tukang pancing datang ke gunung Ho Asan, Ia melihat sepasang ikan emas Kim Wawa, Maka, Ia lantas menangkapnya. Entah bagaimana ia membuat yang seekor terlepas, Bahkan tepat sekali jatuh ke dalam baju Chiu Pek Tong. Tak heran. Pek Tong kaget dan takut bukan main, Sebab ia menyangka itu ular Kiu Chian Jin. Begitu Pek Tong membuka matu dan mengawasi orang itu, Ia bengong. Ia seperti mengenali orang itu, Tetapi lupa siapa. Kemudian ia berpaling kepada Kiu Chian Jin, Ketua Tia Chiang Pang itu sedang mundur selangkah demi selangkah, Sedangkan si bayangan maju selangkah demi selangkah juga. Ia mengawasi bayangan itu. Akhirnya ia kaget tak terkira, Semangatnya seolah terbang tinggi. Bayangan itu ternyata engkau atau lauk wihwi dari istana negara tali. Kiu Chian Jin juga kaget bukan main. Ia datang ke Hoasan dengan harapan besar, Sebab meski gagah Chiu Pek Tong bisa dipengaruhi dengan ular. Ia sama sekali tidak menyangka sekarang lauk wihwi muncul tiba-tiba. Selama di C.E. Liong Toa, Ia telah menyaksikan selir itu mengamuk, Maka sekarang hatinya jadi ciut. Justru itu ter. Dengar si Nyonya berkata, Kembalikan jiwa anakku. Sebenarnya Chian Jin heran bagaimana Nyonya ini mengenalinya, Karena dulu ketika menyatroni istana Toan Hongya, Ia menyamar. Dulu ia juga tidak berniat membinasakan anak itu Sebab maksudnya ialah supaya Toan Hongya mengobati anaknya dan menjadi lelah karenanya. Eh, perempuan Edan, Buat apa kau mengganggu ku tanyanya sambil memaksakan diri tertawa. Pulangkan jiwa anakku jawab engkau. Buat apa kau menyebut-nyebut anakmu tanya Chian Jin. Anakmu sudah mati, Apa hubungannya denganku? Sebab kaulah pembunuhnya. Malam itu aku tak melihat mukamu, Tapi aku mendengar tawamu. Nah, Coba kau tertawa lagi. Tertawa. Cepat. Kyo Chian Jin mundur lagi. Ia melihat wanita itu akan menerkamnya. Ketika nyonya itu benar-benar maju, Ia menggeser sedikit ke samping, Tangan. Kirinya menetpuk tangan kanannya, Lalu tangan kanannya itu meluncur ke perut si nyonya. Itulah jurus Im Yang Kwei It, Bersatunya Im dan Yang, Salah satu di antara ketiga belas jurus dari Tia Chiang Kiat, Silat tangan besinya yang lihai. Penaga tangan kanannya dibantu dengan tangan kirinya. Engkau tahu hebatnya serangan itulah hendak membebaskan diri dengan Ni Chiu Kang, Ilmu lindungnya, Tetapi di luar dugaannya, Gerakan Cian Jin sangat sebat. Ia menjadi nekat. Maka bukannya menangkis atau berkelit, Ia justru menubruk untuk memeluk musuh, Supaya mereka sama-sama jatuh ke jurang. Belum lagi kedua pihak mempertaruhkan jiwa mereka, Ciu Chian Jin merasakan sambaran angin. Di sampingnya, Sedangkan matanya melihat bayangan berkelebat. Terpaksa ia menarik pulang serangannya untuk dipakai menangkis. Ia lantas melihat siapa yang telah merintanginya, Ia gusar sekali. Ah, bocah tuanakal, Kau lagi serunya. Memang pektonglah yang menolong Engkau dari bahaya. Tiba-tiba saja datang rasa cinta. Si orang tua, Bahkan ia menyerang dengan jurus dari Kiu Im Chin Keng. Meski menolong, Pek Tong tidak berani memandang langsung kekasihnya. Sembari membelakangi ia berkata, Engkau, Kau bukan tandingan tua bangka ini, Lekas pergi. Aku pun mau pergi dari sini. Bocah tuanakal benar-benar mau angkat kaki Tetapi Engkau bertanya, Ciu Pek Tong, Kau hendak menuntut balas untuk anakmu atau tidak apa? Anakku tanya bocah tuanakal. Ia heran hingga melengak. Benar. Pembunuhan anakmu adalah Kiu Chian Jin Sahut Engkau. Pek Tong bingung, Lek tidak tahu bahwa hubungannya beberapa hari dengan Lau Kuihui telah menghasilkan anak. Selagi ia diam, telah datang. Beberapa orang lain, maka tempo mengangkat kepala ia melihat Teteng Tai Su serta keempat muridnya. Kiu Chian Jin mendapati dirinya berada kurang tiga kaki dari jurang, artinya ia sudah terkurung dan terancam bahaya, sedangkan semua musuhnya lihai. Dalam keadaan seperti itu, ia menjadi nekat. Ia menetpekan kedua tangannya dan berkata, Aku mendaki Gunung Hoasan ini untuk memperebutkan gelar orang kosin nomor satu di kolong langit, tapi kalian berkumpul sekarang. Hektometer. Apakah kalian mengepungku hendak menyingkirkan satu lawan lebih dulu? Dapatkah kalian melakukan perbuatan sehina ini? Menurut Ciu Pek Tong perkataan orang itu beralasan. Biarlah besok, sehabis pertemuan adu silat, baru aku mengambil jiwamu yang busuk. Baiklah kata Kiu Chian Jin. Tidak bisa teriak engkau. Mana bisa aku menanti sampai besok? Bocah tuana kalau Iye Yong turut bicara. Dengan orang terhormat kita bicara tentang kehormatan, dengan manusia licik kita bicara secara licik. Muka Kiu Chian Jin memucat, lah mengerti sedang menghadapi bahaya. Tapi ia licik, ia mendapat akal. Kenapa kau hendak membunuhku tegurnya? Kau jahat sekali, setiap orang berhak membunuhmu jawab si pelajar. Chian Jin tertawa terbahak sambil melengat. Kalian lebih banyak, aku bukan tandingan kalian ejeknya. Tapi apa kalian kira aku takut? Barusan kalian bicara tentang kehormatan dan kejahatan, baiklah. Sekarang aku bersedia melayani kalian. Nah, majulah siapa di aniara kalian yang seumur hidup belum pernah membunuh manusia serta belum pernah berbuat jahat. Kalian boleh. Turun tangan, aku nanti manda menyerahkan leher. Ku untuk dipenggal. Jika aku mengerutkan alis, aku bukan laki-laki. Iteng Tai Sum menghela nafas. Ia lantas mendului mengundurkan diri untuk duduk bersilah. Kata-kata Chian Jin berpengaruh sekali. Sekalipun si tukang pancing, tukang kayu, petani, dan pelajar pernah memangku pangkat, mereka semua pernah membunuh orang. Chiu Pek Tong dan Engkou saling memandang, keduanya teringat segala hal yang mereka alami bersama dulu. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong turut diam. Kiu Chian Jin menggunakan kesempatan, lami langkah ke arah Kwe E Cheng. Si pemuda minggir. Chian Jin mengerahkan tenaganya untuk lompat melewatinya, namun mendadak dari balik batu besar menyambar sebatang tongkat bambu ke mukanya. Ia terkejut tapi bisa menangkis untuk menangkap tongkat itu, berniat merampasnya. Di luar dugaannya, ia gagal, bahkan tiga kali beruntun tongkat itu menyerang. Ia kaget, ternyata setiap serangan adalah totokan ke jalan darah. Ia kewalahan, sedangkan di situ tidak ada jalan mundur. Terpaksa ia mundur ke tempatnya tadi, mendekati jurang. Segera setelah ia mundur, sesosok bayangan melompat ke depannya. Suhu teriak O E Ye Yong. Si Nona mengenali sosok itu, yaitu Kiu Chi Sin Kaya Angcit Kong. Hai, pengemis bau Kiu Chian Jin mencaci. Kenapa kau usil? Sekarang masih belum tiba waktunya pertemuan untuk beradu ilmu pedang. Aku datang untuk menyingkirkan kejahatan. Jawab Pang Chit Kong. Siapa mau rapat beradu pedang denganmu? Bagus, orang gagah, pendekar teriak Kiu Chian Jin. Ya, aku sih orang jahat, kau sendiri sih manusia. Baik yang belum pernah melakukan perbuatan busuk memang jawab Chit Kong lagi. Aku sih pengemis tua telah membinasakan 531 orang yang semuanya jahat, pembesar rakus, hartawan, jago jahat, atau manusia tak berbudi. Benar, aku sih pengemis tua sangat kemaruk hidangan lezat, tapi seumur hidupku belum pernah aku membunuh orang baik-baik. Kiu Chian Jin, kau lah orang ke 532 yang akan ku bunuh. Mendengar itu Chian Jin tersentak. Kiu Chian Jin, Ang Chit Kong berkata lagi, ketua Siang Kuan Kiam Lem dari Tia Chiang Pang. Adalah orang gagah perkasa, seumur hidup dia setia pada negara, tak pernah berubah pikiran. Tapi kau, yang sama-sama menjadi ketua, bersekongkol dengan bangsa Kim, berhianat, menjual negara. Kalau nanti kau mati, apakah kau punya muka untuk bertemu dengan ketua Siang Kuan? Sekarang kau mendaki gunung Hoasan ini, kau bemiat gila mengharapkan kehormatan sebagai orang kosin nomor 1 di kolong langit. Jangan kata ilmu silatmu tak mampu menandingi orang-orang gagah lain, umpama kata kau benar tiada tandingan, di kolong langit ini, orang gagah mana yang sudi takluk pada pengkhianat penjual negara. Kiu Chian Jin berdiri menjublek. Hebat kata-kata itu. Teringatlah ia akan kejadian-kejadian beberapa puluh tahun lampau ketika ia pertama kali menerima kedudukan sebagai ketua Tia Chiang Pang. Waktu itu Siang Kuan Kiam Lam, ketua yang lama, sambil rebah sakit di pembaringan, telah meninggalkan pesan, menjelaskan pada Kiu Chian Jin tentang aturan suci Tia Chiang Pang, berpesan supaya mencintai negara dan menyayangi rakyat. Kiu Chian Jin ingat, semakin menanjak usianya, semakin tinggi kepandainya, sepak terjangnya semakin bertentangan dengan cita-cita partainya. Semua anggotanya yang jujur dan setia mengundurkan diri, sedangkan yang buruk tetap berkumpul bersamanya, hingga kemudian Tia Chiang Pangyang. Suci murni itu telah berubah menjadi kotor, menjadi sarang penjahat. Ia mengangkat kepalanya, melihat rembulan bersinar terang. Sepasang matu angcitkong bersinar tajam mengawasinya. Mendadak ia menginsafi semua perbuatannya dulu bertentangan dengan Tian. Tanpa sadar perlu membasahi seluruh tubuhnya. Ketua Ang, kau benar katanya akhirnya. Ia memutar tubuh untuk melompat ke jurang. Citkong kaget. Ia memegang tongkatnya untuk menjaga diri. Ia khawatir, karena gusarnya, Kiu Chian Jin akan menerjangnya. Ia tahu ketua Tia Chiang Pang itu lihai. Maka ia tidak menyangka orang itu menjadi nekat hendak bunuh diri. Ia tercengang. Selagi ia tidak berdaya, orang lain telah mencelat maju ke lepi jurang. Orang itu adalah Hiteng Tai Su yang sejak tadi duduk bersilah saja. Pendeta ini melompat tidak dengan kakinya, namun dengan tubuh melayang. Ia masih dalam posisi bersilah. Tangan kirinya terulur, ia menyambar kaki Kiu Chian Jin dan menariknya keras-keras, sambil memuji, Sian Chai. Sian Chai. Laut kesengsaraan tidak ada batas pinggirnya. Siapa yang menoleh, melihat tepian. Kau telah insaf, kau telah menyesal, maka bagimu masih belum kasihpun untuk kembali menjadi manusia benar. Pergilah kau mengurus dirimu baik-baik. Kiu Chian Jin menangis menggerung-gerung, berlutut di depan si pendeta, pikirannya pepat tidak dapat ia mengatakan sesuatu. Engkau melihat orang itu berlutut pembelakanginya. Melihat kesempatan itu, ia menghunus belatinya, menikam punggung musuhnya itu. Tahan seru Ciu Pek Tong Seraya menahan tangan sinyonya. Kau mau apa bentak engkau gusar. Bocah Tuhan Akal memang tidak mau berurusan dengan sinyonya, maka dibentak begitu ia berteriak, lantas memutar tubuhnya untuk lari kabur. Kemana kau mau pergi bentak engkau lalu mengejar. Perutku sakit, aku hendak buang kotoran sahut Pek Tong sambil lari terus. Sejenak engkau tergugu, lantas ia mengejar lagi. Ia tidak memedulikan kata-kata orang itu. Pek Tong berteriak-teriak lagi, celaka. Celaka. Celan aku penuh kotoran bau sekali, jangan dekat-dekat aku. Engkau tidak memedulikannya, ia terus mengejar. Sudah 20 tahun ia mencari, kalau sekarang ia membiarkan orang itu lolos lagi, lain. Kali sukar mencarinya hingga ketemu. Ia lari kencang. Bocah Tuhan Akal mendengar langkah kakinya. Ia kaget. Sekarang ia benar-benar terkejut. Kalau tadi ia mengatakan hendak buang air besar hanya untuk menggerta engkau. Sekarang ia benar-benar hendak melakukannya. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong tersenyum melihat lagak Pek Tong itu, yang bersama engkau lenyap dengan cepat. Kemudian mereka menoleh, memandang L.T. Teng Tai Su. Pendeta itu bicara berbisik kepada Kiu Chian Jin, dan ketua Tia Chiang Pang itu mengangguk. Angguk. Kemudian Tuan Hongya yang sudah mati itu bangkit. Mari berangkat katanya. Sampai di situ Kwe E Cheng dan si Nona menghampiri untuk memberi hormat. Mereka pun memberi hormat pada si tukang pancing berempat. I Teng mengusap-usap kepala sepasang muda-mudi itu. Ia tersenyum, kelihatan nyata pada rumennya bahwa ia mengasihi mereka. Ia menoleh kepada Ang Chit Kong dan berkata, Saudara Chit, kau sehat walafial, lebih gagah daripada dulu. Kau pun telah menerima dua murid yang baik sekali, selamat padamu. Ang Chit Kong menjura. Hongya juga baik katanya. E Teng tertawa. Sekarang aku bukan Hongya lagi katanya. Ia menolak sebutan Hongya atau Raja. Saudara Chit, gunung itu tinggi, air itu panjang. Sampai bertemu lagi lah merangkapkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Lantas membalikan tubuh akan beranjak pergi. Eh, eh, kata Chit Kong, besok pertemuan berlangsung. Kenapa Tuan Hongya pergi sekarang? Karena telah jadi kebiasaan, ia tidak dapat mengubah panggilan Tuan Hongya itu. E Teng berbaliklah tertawa. Aku dari kalangan lain, tak berani aku berebutan dengan orang-orang gagah di kolong langit, sahutnya. Kedatanganku hari ini hanya untuk menyelesaikan keruatan dari 20 tahun lampau. Maka aku bersyukur maksudku telah tercapai. Saudara Chit, sekarang siapa lagi orang gagah itu kalau bukannya kau? Janganlah merendahkan diri. Lagi-lagi pendeta ini memberi hormat, lantas pergi dengan menggandeng Kiyu Qian Jin. Si tukang pancing rempat menghormat pada Ang Chit Kong, kemudian mengikuti guru mereka. Si pelajar lewat di dekat O E Ye Yong, melihat muka si nona bercahaya, ia tertawa dan menggoda. Dengan bersenandung, di lanah rendah ada pohon yang toh, cabangnya halus dan lemas. O E Ye Yong membalas sindiran itu, seng ayam menkelok di para-paranya, hari sudah jadi malam. Tanda petik. Si pelajar tertawa lebar, ia menjura dan melanjutkan perjalanan. Kwe E Cheng heran, ia tidak mengerti. Ia menduga mereka main teka teki. Yong Ji, apakah itu kata-katasan sekerta tanyanya? Si nona tertawa. Bukan. Itu syair dari kitab syair. Kedua syair si pelajar dan O E Ye Yong itu masih ada sambungannya. Tetapi mereka sengaja menyebut permulaannya saja. Si pelajar mengatakan si nona belum menikah tapi sudah kegirangan, sedangkan O E Ye Yong mengumpamakan si pelajar sebagai binatang. Sementara itu Kwe E Seng, yang telah mendengar teguran Ang Chit Kong kepada Kiu Chian Jin, turut tersadar. Ia seperti mendapat petunjuk untuk mengatasi keruatannya selama ini. Gurunya itu telah membunuh banyak orang, tapi semuanya orang jahat. Tindakan gurunya itu tidak dapat dikatakan tidak pantas. Guru itu bukannya jahat, bahkan. Koma sebaliknya, gurunya orang baik sebab ia menindas kejahatan. Karena itu semestinya ia tidak melupakan atau membuang ilmu silatnya. Lantai muda-mudi ini menghampiri guru mereka untuk memberi hormat. Kemudian mereka pasang ngomong tentang segala hal yang terjadi sejak perpisahan mereka yang terakhir. Ang Chit Kong ikut O E Ye Yong Su ke pulau. Persik di sana ia dapat menyembuhkan diri dengan memahami Kiu I M Chiri Keng dengan melatih ilmu tenaga dalamnya untuk memperlancar jalan pernapasan dan jalan darahnya. Dalam tempo setengah tahun ia sembuh, lalu dalam tempo setengah lahun berikutnya ia berhasil memulihkan kepandaian silatnya, lah sudah sembuh, tetapi ia meninggalkan. Pulau Persik sesudah O E Ye Yong Su, yang pergi lebih dulu untuk mencari anak darahnya yang selalu dipikirkan dan dirindukannya. O E Ye Yong Su bertolak ke utara. Chit Kong bertemu dengan Lu Ye U Kiak, maka ia tahu tentang kedua muridnya itu, kecuali hal-hal yang terjadi setelah rombongan Ye U Kiak meninggalkan Mongolia. Suhu, sekarang silakan suhu beristirahat, Kwe E Cheng mempersilahkan. Seng Fajar bakal lekas tiba. Sebentar lagi tiba waktunya beradu kepandaian. Suhu mesti menggunakan banyak tenaga. Chit Kong tertawa dan berkata, Usiaku telah lanjut, tapi kegemaranku akan menang pun bertambah. Tapi mengingat yang bakalku hadapi sesat timur dan racun barat, hatiku kurang tenteram. Selama ini, Yong Ji, kepandaian ayahmu maju pesat sekali. Coba tebak, siapa yang akan lebih kuat atau lebih lemah di antara ayahmu dan gurumu sebenarnya kepandaian suhu dan kepandaian ayah berimbang, sahut O E Ye Yong. Tapi sekarang suhu telah mewarisi Yang Ji dari L.T.Teng Tai Su dan suhu sendiri telah meyakinkan Q.M.C.M.Keng, maka tentulah ayahku bukan tandingan. Suhu lagi. Aku akan omong dengan ayahku, supaya ayah tak usah melawan suhu lagi, lebih baik lekas-lekas pulang ke Pulau Persik. Ang Chit Kong memikirkan perkataan si murid. Yang nada suaranya berbeda, ia lantas menduga isi hati gadis itu. Ia tertawa lebar dan berkata, tak usah kau bicara berputar-putar yang ci kepunyaan To An Hongya dan Kiu Im Chin Keng kepunyaan kalian berdua, maka tak usah kalian sebut lagi. Aku si pengemis tua tidak bakal menebalkan muka menggunakannya. Kalau nanti tiba saatnya pi bu, aku akan menggunakan kepandaian asalku, memang itulah maksud O E Ye Yong. Maka ia tertawa. Suhu, katanya, jika kalah dari ayahku, kau akan kumasakan seratus macam masakan untuk berpesta pora. Bagaimana, akur? Air liur Chit Kong langsung terbit. Eh, bocah cilik, hatimu tak bagus kalanya. Sudah membakar hatiku, kau menyugok juga. Kau sangat licik, berharap supaya ayahmulah yang menang. O E Ye Yong tertawa. Belum lagi ia menyahut, mendadak Chit Kong bangun berdiri dan sambil. Menunjuk ke belakangnya berkata, bisa bangkotan, kau datang begini pagi. Kwe E Cheng dan si Nona melompat bangun, lantas menoleh, berdiri di samping guru mereka. Mereka segera melihat Tau Yang Hong yang tinggi besar sedang berdiri. Racun barat datang secara diam-diam, hingga muda-mudi itu tidak tahu. Mereka heran dan terkejut. Datang lebih pagi, pibu lebih pagi, sahau Tau Yang Hong. Datang siang, pibu siang. Eh pengemis tua, hari ini kita bakal bertempur. Katakan, kita bakal bertempur untuk mencari kemenangan yang memutuskan atau untuk mengadu jiwa karena kita bertaruh untuk kalah dan menang. Itu berarti hidup dan mati, jawab Pang Chit Kong. Maka kalau kau menurunkan tangan, tak usah kau main kasihan-kasihan lagi. Baik kata Tau Yang Hong. Ia lantas menggerakkan tangan kirinya, yang tadi ditaruhnya di belakang. Ternyata ia telah menyiapkan tongkatnya. Ia menotok batu seraya berkata lagi, di sini saja atau di tempat lain yang lebih lebar. Chit Kong belum menyahut, tapi sudah didului Oe Ye Yong. Tidak bagus gunung Hoasan ini dipakai sebagai tempat pibul kata si Nona. Lebih baik kita pergi ke perahu. Pengemis utara melengak. Apa kau bilang ia bertanya menegaskan. Dengan bertempur di perahu, kita dapat memberikan kesempatan sekali lagi pada Paman Oe Yang untuk membalas kebaikan dengan kejahatan si Nona menjelaskan. Biarlah dia mendapat kesempatan untuk membokong lagi. Ang Chit Kong tertawa terbahak. Dulu kita teperdaya satu kali, maka satu kali juga kita belajar pintar katanya. Jangan harap. Si pengemis bangkotan nanti memberi ampun lagi. Racun barat merasakan sindiran si Nona, air mukanya tidak berubah sama sekali, namun tanpa bilang apa-apa ia lantas menekuk kedua dengkulnya, menongkrong, sedangkan tongkatnya berpindah ke tangan kiri. Tangan kirinya itu lantas dipakai untuk mengerahkan ilmu silat istimewanya, Kap Mokeng. Melihat demikian, Oe Ye Yong segera menyerahkan tongkat tah kau pang kepada gurunya. Suhu katanya. Lawan bangsat licik ini dengan tah kau pang dan yang ngong. Terhadap dia. Kau jangan pakai lagi segala aturan atau kemurahan hati. Chit Kong lantas berpikir, dengan kepandaianku sendiri, belum tentu aku dapat mengalahkan dia, sedangkan sebentar lagi aku mesti melayani Oe Ye Yong Su. Kalau aku sudah letih, mana bisa aku melayani sesat timur? Ia menyambut tongkat keramat partainya itu lalu bergerak dalam sikap mengeperak rumput membuat ular kaget dan membiak rumput mencari ular tongkatnya bergerak ke kiri dan ke kanan. Titik. Sudah beberapa kali Aoyang Hang bertempur melawan pengemis utara, namun belum pernah ia melihat orang itu menggunakan tongkatnya. Yang pernah disaksikannya adalah ilmu tongkat Oe Ye Yong, yang kurang diperhatikannya. Sekarang untuk pertama kalinya ia melihat, ia kagum. Gerakan Chit Kong pulang pergi, mengembuskan angin keras karena itu tanpa ayah lagi ia maju menyerang ke Liong Kiong, tengah. Tempo hari ketika Chit Kong dibokong Aoyang Hong, jiwanya nyaris melayang, sehingga ia mesti berobat dan merawat diri hampir dua tahun, setelah itu barulah kesehatannya pulih dan kepandainya kembali, maka hari ini ia tidak mau berkelahi secara sembarangan. Kekalahannya dulu adalah kekalahan besar yang belum pernah dialaminya seumur hidup, juga bahaya yang belum pernah dihadapinya. Sekarang, berhubung merupakan saat penentuan kehormatan dan kehinaan, atau hidup dan mati, ia tidak mensungkan lagi. Bab 80 Pibu di Gunung Hoasan Aoyang Hong bertubuh tinggi dan besar, meskipun telah sedikit menekuk kedua kakinya untuk menjalankan ilmu kodoknya, ia masih lebih tinggi daripada Ang Chit Kong. Ia sekarang menggunakan tongkat yang ketiga, yang baru dibikinnya, sebab dua tongkat tularnya yang pertama telah lenyap. Tongkatnya ini, di bagian ujungnya berukiran kepala manusia, tetapi aneh dan mengerikan. Di situ dililitkan dua ekor ular berbisa, tapi kedua ular ini baru, kurang lincah dibandingkan dua ularnya yang dulu. Di samping itu, ia sekarang bertempur melawan. Pengemis utara untuk keempat kalinya, maka caranya berbeda. Pertama kali ia melawan Chit Kong di Gunung Hoasan ini, dan itu juga untuk memperebutkan kehormatan dan Kiu Im Chin Keng. Yang kedua terjadi di Pulau Persik, yaitu untuk membela Aoyang Kong Chu yang berebut jodoh dengan Kue E Cheng. Yang ketiga ialah pertempuran di laut. Usia kedua pihak semakin lanjut, tetapi berbareng dengan itu, ilmu silat mereka juga semakin maju, maka pertarungan menjadi hebat. Inilah pibu untuk nama baik, menyangkut hidup atau mati. Siapa yang alpa atau kurang gesit, ia harus menerima nasibnya. Dalam sekejap seratus jurus lebih telah dilewatkan. Mendadak Seng Putri Malam menghilang. Langsang suasana menjadi gelap. Perubahan seketika itu terjadi karena pergantian waktu, Seng Malam telah lewat dan akan digantikan oleh Seng Fajar. Suasana akan menjadi terang. Namun sekarang, kedua pihak sukar melihat satu sama lain dengan jelas. Mereka saling menyerang dengan lebih banyak menutup diri. Kue E Cheng dan O E Ye Yong menonton dengan perhatian tertumpah sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka mengkhawatirkan guru mereka. Mereka maju beberapa langkah, supaya kalau perlu mereka bisa menolong guru mereka. Metuk We E Cheng mengawasi tajam tapi hatinya berpikir, mereka inilah jago-jago nomor satu di zaman ini. Hanya bedanya yang satu orang gagah dengan hati mulia, yang lain berhati buruk, mengganas karena mengandalkan kekosenannya. Jadi, ilmu silat tidak mengenal baik dan jahat, hanya terbawa oleh orang yang bersangkutan. Siapa baik, ilmu silatnya menambah kebaikan. Siapa jahat, ilmu silatnya menambah kejahatan. Lachemas ketika mendengar racun barat dan gurunya bergantian berseru, tanda hebatnya pertarungan mereka. Suhu telah terluka parah, itu artinya dia telah menyianyakan waktu hampir dua tahun, anak muda ini berpikir lagi, hatinya berdebar-debar. Memang ilmu silat mereka seimbang, tapi kalau suhu terhalang begitu, mungkin racun barat mempunyai kepandaian lebih. Pertarungan ini berarti hanya dengan satu langkah maju dan satu langkah mundur. Kalau suhu kalah, ah, sayang aku telah memberi ampun hingga tiga kali pada jago dari barai ini. Tanda petik. Kwe E. Cheng kembali ingat ajaran KH Uciki bahwa kepercayaan dan kebajikan besar haruslah dibedakan dari kepercayaan dan kebajikan kecil, Kalau karena kepercayaan dan kebajikan kecil orang roboh, itu bukan lagi kepercayaan dan kebajikan. Singkatnya, itu bukanlah kehormatan. Racun barat mengatakan untuk berkelahi satu lawan satu, dengan care, terhormat. Anak muda ini berpikir lebih jauh. Habis bagaimana kalau dia tetap bertindak curang? Bagaimana kalau dia lantas mengganas dengan lebih hebat lagi? Berapa banyak korban jatuh karenanya? Dulu-dulu aku tak dapat membedakan arti kepercayaan dan kebajikan ini, jadi aku telah melakukan banyak ketelolan. Tanda petik. Karena berpikir begini, Kwe E. Cheng lantas berketetapan membantu gurunya. Tapi belum lagi ia maju, didengarnya suara O E Ye Yong. Aoyang Hong, dengar demikian si nona. Kakak Cheng telah berjanji padamu, hendak memberi ampun jiwamu tiga kali. Siapa tahu ternyata, kau mengandalkan kekosenanmu, tetap menghinaku. Untuk menjadi orang kecil tak ternama dari rimba persilatan, kau tak suruh. Bagaimana mungkin kau hendak memperebutkan gelar jago nomor satu di kolong langit ini? Racun Barat telah melakukan kejahatan yang tidak terhitung banyaknya, namun ia orang yang selalu menepati janji, belum pernah menyangkal kata-kata atau janjinya. Ia juga sangat jumawa. Ia memaksa O E Ye Yong karena sangat terpaksa, sebab ia ingin sekali si nona menjelaskan isi kitab itu padanya. Sekarang selagi hebatnya ia bertarung melawan Angcit Kong, nona itu mengungkit-ungkit kesalahannya. Kupingnya panas, karena itu gerakan tangannya terlambat, ia hampir kena sodok tongkat si pengemis. Kau dinamakan Racun Barat, kata O E Ye Yong lagi, maka tak bisa dikatakan apa-apa mengenai segala perbuatan busukmu, tapi kau diberi ampun sampai tiga kali oleh orang muda sungguh kau telah kehilangan muka. Bagaimana dapat kau minelan kata-katamu sendiri terhadap orang muda? Sungguh kau menyebabkan orang-orang gagah kaum kangong tertawa hingga mulut mereka mencong. Awe yang hong, Awe yang hong, ada satu hal pada dirimu yang tak dapat dikalahkan siapapun di kolong langit ini, kau orang nomor satu, yang tak tahu malu. Racun Barat gelusar bukan kepalang, tetapi ia tahu maksud si nona yang hendak membangkitkan amarahnya, supaya perhatiannya terpecah, supaya ia tidak dapat mengutamakan pertempurannya dengan angcitkong, tegasnya, supaya ia kalah. Karena itu, sebagai orang licik, ia tidak mau dirinya kena bakar. Ia tidak menghiraukan ocahan itu. Tapi Awe yang sangat cerdik, ia tidak mau berhenti mengoceh, bahkan menyebutkan kebusukan yang sebenarnya belum pernah dilakukan Aoyang Hong. Ia sengaja supaya racun barat dipandang sebagai manusia terjahat di dunia ini. Mulanya racun barat dapat bersabar, namun akhirnya terbakar juga, ia lantas membela diri, menyangkal tuduhan si nona. Inilah yang diharapkan Aoyang Hong, ia lantas mengoceh lebih jauh. Maka racun barat berkelahi di dua kalangan. Melawan pengemis utara, ia bersilat dengan kaki dan tangannya, milayani Aoyang Hong, ia bersilat dengan lidahnya. Sedangkan dalam hal bersilat lidah, Oe Ye Yong lebih pandai daripada Cip Kong. Lewat sekian lama, Aoyang Hong merasa terdesak. Saat itu ia teringat, pengemis tua ini tentunya tak mengerti Kiu Im Chiu Keng. Maka, untuk merebut kemenangan, aku mesti menggunakan ilmu itu, ia lantas menggunakan ilmunya itu. Tidak. Peduli yang didapatnya ajaran sesat, ia lihai dan berbakat baik sekali, hingga ia memperoleh kemajuan juga. Dengan begitu berubahlah gerakan tongkatnya. Ang Chit Kong terkejut. Ia mesti melayani dengan memasang metel, tajam luar biasa, dengan kegesitan yang bertambah. Oe Ye Yong dapat melihat perubahan di kedua pihak, ia kini AS berkata nyaring, Goan Su Eng Ji, Pasipalok Peo, Soal Yok Bumpeng. Aoyang Hong mendengar itu dan terperanjat. Apa arti kata-katasan sekerta itu pikirnya? Ia. Tidak tahu si Nona cuma asal mengoceh, kata-kata itu tidak ada artinya. Oe Ye Yong tidak berhenti bicara, ia menambahkan kata-kata yang lain lagi. La juga berseru-seru dan menghela nafas bergantian, beberapa kali nadanya seperti bertanya. Apa yang kau katakan akhirnya racun barat bertanya? Oe Ye Yong menyahut dengan kata-katasan sekerta ngawur, hingga jago dari si Hek itu makin bingung. Mendada Ang Chit Kong berseru, kenapa ngemis utara tahu perhatian racun barat telah dikacaukan, Ia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang, tongkatnya menghajar ke batok kepala lawannya yang tangguh itu. Aoyang Hong kaget melihat datangnya serangan itu, ia menjerit sambil berkelit, terus menyeret tongkatnya dan berlari pergi. Kemana kau hendak pergi bentak Kwe E Cheng sambil meloncat untuk mengejar, tetapi ia tidak dapat mencandak. Aoyang Hong lari dan melompat berjumpalitan tiga kali, lalu bergulingan dan lenyap di balik jurang. Ang Chit Kong bengong, demikian juga Oe Ye Yong. Hanya sebentar, lantas keduanya saling mi mandang dan tertawa. Kwe E Cheng ikut tertawa. Yong Chit, kata si pengemis sesaat kemudian, kali ini aku berhasil mengalahkan si bisa bangkotan, semua ini karena jasamu. Ia menghera nafas. Oe Ye Yong tersenyum. Tapi, suhu, kata si nona. Bukankah itu kepandayan ajaranmu sendiri? Sebenarnya itu bakatmu sendiri Chit Kong tertawa. Dengan adanya tua bangka yang licirin sebagai ayahmu, muncullah anak perempuan yang licirin seperti kau. Bagus ya tiba-tiba terdengar seruan di belakang mereka. Di belakang kau omong jelek tentang orang lain. Pengemis bangkotan, kau malu atau tidak? Ayah Oe Ye Yong berteriak seraya melompat maju, lalu berlari-lari ke arah dari mana suara itu datang. Sekarang seng matahari sudah menyingsing maka terlihat kemunculan seorang dengan jubah hijau yang melangkah dengan tenang. Orang itu tidak lain adalah pemilik pulau Persik. Oe Ye Yong Su. Oe Ye Yong menubruk ayahnya, merangkulnya. Seng ayah balas merangkulnya. Ayah itu mengawasi putrinya. Ia melihat anaknya telah berubah, sifat kekanak-kanakannya berkurang, sekarang romanya mirip dengan mendiang istrinya. Oe Ye Yong Su bahagia sekaligus sedih. Sesat tua, kata Ang Cip Kong, kau ingat tidak apa yang kubilang padamu di pulau Persik. Bahwa anakmu sangat cerdik dan banyak akalnya, orang lain dapat dikelabuinya tapi ia sendiri tak bakal dapat teperdaya, bahwa kau tak usah mengkhawatirkannya. Nah, sekarang katakan, benar atau tidak perkataan si pengemis tuwal. Oe Ye Yong Su tersenyum, sembari menarik tangan anaknya ia mendekati pengemis utara. Aku memberi selamat padamu yang telah membikin si tua bangka berbisa kabur katanya. Dengan kekalahannya itu, legalah hatimu dan hatiku fe. Ang Cip Kong tersenyum. Jagor di kolong langit ini adalah kau dan aku. Si pengemis tua, katanya. Tapi melihat anakmu ini, cacing dalam perutku langsung mengamuk tak keruan, liurku pun meleleh. Mari kita lekas-lekas bertempur. Bagai ku sama bagusnya baik kau maupun aku yang jadi jago, aku hanya menunggu menyikat habis sidangan yang lezat-lezat. Kau mengingat seru Oe Ye Yong. Kalau kau kalah, baru aku akan masak untukmu. Fui tak tahu malu Cip Kong membentak. Jadi kau hendak menggencatku, ya? Oe Ye Yong Su berada tinggi, katanya. Pengemis tua, setelah leluka kau menyianyakan waktumu selama dua tahun, maka sekarang aku khawatir kau bukan tandinganku. Yong Ji, aku tak peduli siapa menang siapa kalah. Kau mesti memasak dan mengundang gurumu bersantap. Benar begitu puji Cip Kong. Itu baru kata-kata guru besar. Pemilik Pulau Persik mana boleh berpandangan cupet seperti anak gadisnya. Sekarang mari kita mulai, tak usah menanti sampai tepat tengah hari. Sehabis, berkata. Cip Kong mengangkat tongkatnya lalu maju menyerang. Oe Ye Yong Su menggelengkan kepalanya. Baru saja kau bertempur lama melawan racun barat, katanya. Meski benar kau tak letih, tapi kau toh telah mengeluarkan banyak tenaga. Mana dapat aku Oe Ye Yong Su mau menang tempo. Baiklah kita tunggu sampai tengah hari tepat, supaya kau sekalian bisa menghimpun tenagamu kembali. Cip Kong tahu itu benar dan pantas sekali. Tetapi ia tidak dapat menahan sabar, maka ia mendesak untuk mulai bertempur saja. Oe Ye Yong Su sebaliknya, ia duduk di batu tidak memedulikan si pengemis tua. Melihat kedua orang tua itu berkutat, Oe Ye yang menengahi. Ayah, Su Hu, aku punya kera, katanya. Dengan caraku ini kalian bisa langsung bertempur tanpa ada yang menang tempo. Bagus kata Cip Kong dan Yong Su berbarengan. Bagaimana caranya? Ayah dan Su Hu adalah sahabat kekal, siapa menang siapa kalah. Akhirnya toh persahabatan di antara kedua belah pihak akan terganggu juga, jawab Oe Ye Yong. Pibu hari ini adalah pibu yang menghendaki menang atau kalah. Bukan Cip Kong dan Yong Su telah berpikir serupa. Maka mereka mengiakan. Lantas keduanya bertanya bagaimana caru si anak atau si murid. Caraku begini, kata Oe Ye Yong. Mula-mula ayah bertempur melawan kakak Cheng. Coba lihat, dalam berapa jurus ayah dapat mengalahkannya. Setelah itu Su Hu bertempur melawan kakak Cheng. Umpama dalam 99 jurus ayah dapat mengalahkan kakak Cheng sedangkan Su Hu mesti menggunakan 100 jurus, maka ayah lah yang menang. Sebaliknya kalau Su Hu menang dalam 98 jurus, ayah lah yang kalah. Bagus, bagus Cip Kong memuji. Kakak Cheng bertempur lebih dulu melawan ayah, Oe Ye Yang berkala lagi. Kedua pihak masih segar dan bertenaga cukup. Kalau nanti kakak Cheng melawan Su Hu, mereka sama-sama bekas bertempur, jadi seimbang. Tidakkah itu adil? Oe Ye Yong Su mengangguk. Care ini bajik, katanya. Anak Cheng, mari maju. Kau pakai senjata atau tidak? Terserah jawab Kue Ye Cheng. Ia setuju dengan Care sama, engah itu. Ia lantas akan melangkah maju. Perlahan dulu Oe Ye Yong menjegah. Masih ada yang harus dijelaskan. Bagaimana umpama dalam 300 jurus ayah dan suhu masih belum sanggup mengalahkan kakak Cheng? Angcit Kong tertawa tergelak. Sesat tua, katanya, mulanya aku sangat mengagumi putrimu yang pandai sekali membela ayahnya. Ha, siapa tahu dia toh tetap wanita. Dia akhirnya membela pihak luar juga. Tapi ini wajar. Sebenarnya dia ingin sekali supaya si Tolol ini yang memperoleh gelar orang gagah nomor satu di kolong langit. Sesat timur bertabiat sangat aneh. Setelah men-dengar ucapan putrinya dan si pengemis utara, Ia memutuskan, biarlah ku bikin tercapai keinginan anakku ini, Ia lantas berkata, Apa yang dikatakan Yong Ji benar adanya? Kita dua tua bangka, Kalau kita tak dapat mengalahkan anak Cheng dalam 300 jurus, Mana kita punya muka untuk terhitung sebagai orang-orang nomor satu. Namun, setelah berkata begitu, Ia berbalik pikir lagi, Aku bisa saja mengalah, Membiarkan dia sanggup melayaniku sampai 300 jurus, Tapi jika si pengemis tua tak suri mengalah, Tentu dia bakal dapat mengalahkan anak Cheng dalam 300 jurus itu. Dengan demikian, aku jadi bukan mengalah pada anak Cheng, Melainkan pada si pengemis tua, Ia jadi ragu-ragu. Angcit Kong langsung menolak tubuh muridnya. Lekas mulai katanya, Mau tunggu apa lagi Kwee Cheng terhoyung ke depan Oaye Yoksu, Yang terpaksa mengambil keputusan segera. Ia berkata dalam hati, Baiklah, sekarang aku mencoba dulu tenaga dalamnya, Sebentar akan kupikirkan lagi, Tangan kirinya bergerak ke arah pundak si anak muda. Jurus pertama serunya. Kalau Oaye Yoksu berpendirian tidak tetap, Demikian juga Kwee Cheng. Pemuda ini berpikir, Sudah pasti aku tak dapat menjadi orang kosin nomor satu di dunia ini, Tapi manakah yang akan kubiarkan menang, Ayah Yongji atau Suhu Tengah ya ragu-ragu. Tangan Oaye Yoksu menyambar padanya. Tangan kanannya terangkat untuk menangkis. Karena ia belum sempat memperbaiki diri, Dengan bentroknya, Angan mereka, Ia terpental hingga hampir jatuh. Lantas ia mendapat pikiran baru, Aku gila. Kenapa mesti kupikirkan soal mengalah atau tidak? Biarpun ku keluarkan semua kepandaianku, Mana bisa aku melawan sampai 300 jurus? Maka ketika serangan kedua Oaye Yoksu tiba ia berniat melawan. Ia akan membiarkan mereka berdua menggunakan kepandaian mereka untuk mengalahkannya, Terserah siapa lebih dulu dan siapa ketinggalan, Ia sendiri tidak mau berat sebelah. Selelah jurusnya yang kedua dapat dihindari, Oaye Yoksu melanjutkan serangannya lebih jauh. Baru beberapa jurus ia sudah heran sekali hingga bertanya dalam hati, Baru setahun lebih berlalu, Kenapa anak tolol ini sudah maju begini rupa? Kalau aku mengalah, Kecuali 300 jurus yang disebutkan itu, Mungkin aku terkalahkan olehnya. Tanda petik. Dalam beberapa jurus itu, Lantaran ia mengalah dan cuma memakai tujuh bagian tenaganya, Oaye Yoksu berada di bawah angin, Itulah sebabnya ia heran. Maka selanjutnya ia bersilap dengan ilmu Lok Eng Chiang. Kue E Cheng sekarang benar-benar bukan Kue E Cheng yang dulu. Yoksu telah mencoba belasan jurus, Namun pemuda itu belum bisa diunggulinya. Ia menukar dengan belasan macam jurus lagi, Tetapi masih belum berhasil juga. Demikianlah peluhan jurus telah dilewatkan. Setelah 100 jurus lebih, Kue E Cheng yang jujur bertindak alpa, Ia nyaris kena tendang kaki kiri lawan. Syukurlah ia keburu melompat mundur, Tapi karena itu kedudukan kedua pihak jadi seimbang. Oaye Yoksu menarik napas lega. Hebat, pikirnya. Baru setelah menggunakan tipu ia bisa mengubah keadaan, Tapi untuk menang di atas angin ia mesti bekerja lebih keras lagi. Setelah pengalaman pertamanya itu Kue E Cheng memasang kedudukan kokoh Teguh, Biar diserang bagaimana juga, Ia tetap mengelah dirilah telah mengambil sikap, Walaupun tidak menang asal jangan sampai kalah. 203 Oaye yang menghitung. 204. Oaye Yoksu menjadi bingung juga. Tangan SF pengemis Tualiyai, Bagaimana kalau dia dapat merobohkan muridnya dalam tempo seratus jurus pikirnya? Dimana aku mesti menaruh mukaku? Maka kembali ia bekerja keras untuk menyerang hebat. Baru sekarang Kue E Cheng terdesak, Malahan ia hampir sukar bernapas. Ia merasa seperti tertindih gunung, Matanya mulai kabur. Oaye Yoksu menyerang hebat sekali, Cepat serangannya itu, Tetapi Seng Wasit, putrinya sendiri, Juga cepat sekali hitungannya. Saat Kue E Cheng merasam bibir dan lidahnya kering, Kaki dan tangannya lemas, Hingga ia akan berseru menyerah kalah mendadak terdengar suara nyaring si Nona, 300. Segera muka Oaye Yoksu memucat, Ia melompat mundur. Kue E Cheng menderita hebat sekali. Matanya kabur, Kepalanya pusing, Kaki dan tangannya kehilangan tenaga. Pertempuran telah berhenti, Tapi ia belum berhenti bergerak, Ia berputar-putar dan terhuyung-huyung, Hampir ia roboh ketika sadar bahaya yang mengancam dirinya. Mendadak ia menancapkan kaki kirinya dengan tipu cian kin TWI, Berat seribu kati. Baru sekarang ia dapat berdiri tegak. Untuk memulihkan kesegarannya, Tangan kanannya bergerak, Dengan ilmu silat Hang Leong Sip Peci yang ia menyerang sepuluh kali. Otaknya lantes menjadi jernih. Ia diam sejenak, Terus berkata, Cuan Oaye, Beberapa jurus lagi pastilah aku roboh. Sesat timur malu dan sedih, Ia sedikit mendongkol, Tetapi menyaksikan ketangguhan anak muda itu ia berbalik menjadi girang. Luar biasa pemuda itu dapat bertahan dari serangannya dengan tipu silat ki buning gocoan, Yang telah dipahaminya selama belasan tahun. Dengan ilmu itu ia biasa. Membikir letih lawannya. Pengemis tua, Katanya pada Angcitkong, Aku tak berguna, Kaulah yang mendapatkan gelar orang gagah nomor satu di kolong langit ini ia. Memberi hormat, Terus memutar tubuh untuk berlalu. Tunggu dulu, Tunggu dulu kata Chitkong. Segala di dunia bagaikan catur, Perubahannya tak dapat diterka, Ia lantas mengeliam piri Kue Echeng, Melemparkan tongkatnya, Lalu dari tinggangnya ia menghunus sebilah pedang yang diserahkannya pada Kue Echeng. Ia berkata, Kau menggunakan senjata, Aku akan melawanmu dengan tangan kosong. Kue Echeng melengat. Suhu, Katanya, Mana? Ilmu silat tangan kosongmu aku yang mengajarkannya. Kalau kau menggunakan kepalanmu, Apa itu namanya pihut kata si orang tua? Majulah. Kata-kata ini disusul dengan sambaran tangan kiri untuk merampas pedang Kue Echeng. Kue Echeng tidak dapat menerka maksud gelurunya itu, Ia melepaskan pedangnya, Tidak melawan. Anak Tolol dan Pracitkong. Kita sedang pibu, Tau. Ia menyerahkan kembali pedang itu dengan tangan kirinya, Tapi tangan kanannya merampas lagi. Kali ini Kue Echeng menghindarkan pedang itu hingga tidak terampas. Satu Oe Yee Yong lantas menghitung. Tentu saja ia hebat luar biasa. Sambaran-sambaran anginnya sedemikian rupa, Hingga meskipun bersenjatakan pedang Kue Echeng tidak dapat mendekati lawannya ini. Sebenarnya si anak muda tidak biasa menggunakan senjata, Tapi setelah didesak Oe Yang Hang di rumah batu, Ia jadi pandai menggunakannya. Tapi berbeda dari orang-orang lain, Ia menggunakan kepandayan. Senjatanya delapan bagian untuk pembelaan diri, Dua bagian untuk penyerangan. Dari Kang Lam Cip Ko Ai ia memperoleh apa yang dinamakan kepandayan kasar. Setelah mendapatkan Kue Echeng baru ia memperoleh kemajuan yang berarti, Sekarang ditambah dengan kepandayannya dalam menggunakan senjata. Menghadapi Oe Yang Hang, Ia membela diri dari serangan tombak kayu, Sekarang ia membela diri dari serangan tangan kosong. Ang Cip Ko Ngirang mendapati muridnya dapat bertahan demikian bagus. Anak ini dapat maju, Tak kecewa aku mendidiknya, Pikirnya. Tapi kalau aku merobohkannya dalam 200 jurus, Itu jelek untuk si sesat tua. Lebih baik aku menanti sampai 200 jurus lebih, Baru aku menggunakan tangan berat. Lalu pengemis utara menggunakan ilmu silap tiang liong sip panciang, Delapan belas jurus menaklukan naga. Ia mengurung muridnya, Angin serangannya mendesir-desir. Dalam sikapnya ini Ang Cip Kong telah membuat kekeliruan. Kalau ia terus mendesak, Mungkin Kwe E Cheng kewalahan dan perlawanannya patah. Tapi ia mengulur tempo, Mau menanti hingga 200 jurus. Ia lupa Kwe E Cheng orang muda, Tenaganya sedang penuh. Apalagi setelah mempelajari Kiu Im Toan Kut Pian, Pemuda itu telah maju jauh sekali. Sebaliknya Cip Kong sendiri orang tua, Jadi tidak dapat beradu ulet. Demikianlah, Ketika ia sudah menyerang hingga 9 putaran, Atau artinya 162 jurus, Serangannya tidak dasyat lagi seperti semula. Bahkan sesudah sampai jurus ke 200, Di samping tangan kanannya memegang pedang, Tangan kiri Kwe E Cheng jadi semakin hebat. Ini hebat, pikir si pengemis utara yang merasa tidak tenang. Tapi ia orang yang berpengalaman, Ia tahu ia tidak bisa beradu tenaga, Maka terpaksa. Ia menggunakan akalnya dan mementang terbuka kedua lengannya. Kwe E Cheng dapat melihat perubahan itu, Ia heran. Ini jurus yang belum pernah suhu ajarkan padaku, Pikirnya. Kalau menghadapi orang lain, Tentu ia lelah merangsik ke Nong Kiong Tengah. Titik untuk menyerang dada. Namun menghadapi gurunya, Ia tidak bisa bertindak telengas. Karena itu ia mesti berpikir dulu untuk menyerang. Tolol tegur si guru. Kau teperdaya mendadak kaki kiri Sang Guru melayang naik, Menendang pedang muridnya hingga terlepas. Sedangkan tangan kanannya menyambar ke pundak lalianya Menggunakan delapan bagian tenaganya, Karena tidak berniat melukai si murid. Ia yakin muridnya akan roboh dan ia sendiri akan menang. Tapi ia keliru. Walaupun muda, Kwe E Cheng telah banyak pengalaman, Tubuhnya sering menderita, Hal itu bagaikan semacam latihan untuknya. Hajaran itu hanya membuat ia terhuyung beberapa langkah Dan membuat pundaknya terasa sakit, Tidak sampai membuat ia roboh. Maka kagetlah si guru yang lantas berseru, Lekas kibaskan tanganmu tiga kali, Lalu sedot napas, Nanti kau terluka dalam. Kwe E Cheng menurut. Benar saja, Ia langsung merasa lega. Saya menyerah, Katanya. Tidak kata guru itu. Kalau kau menyerah, Si sesat tua mana puas. Sambutlah tangannya lantas menyambar. Sekarang Kwe E Cheng tidak mempunyai senjata, Ia mesti melawan dengan tangan kosong. Ia menghindar dengan jurus Kongbengkun ajaran Ciu Pektong, Semacam ilmu silat lunak yang paling lunak yang diciptakan bocah Tuhan Akal Setelah ia membaca kitab tutek kembagian serdadu kuat bisa musnah, Kayu kuat bisa patah, Yang keras kuat jatuh di bawah, Yang lunak pelemas jatuh di atas, Air adalah benda terlunak di kolong langit ini, Tidak ada yang melebihinya, Tetapi kuat serangannya tidak ada yang dapat menahan. Hang Leong Sipet Chiang adalah ilmu silat yang terkeras, Maka mesti dilawan dengan ilmu yang terlunak. Tapi Kwe E Cheng tidak melawan hanya dengan yang lunak, Melainkan juga dengan yang keras, Sebab di samping pandai Kongbengkun, Pukulan memisah diri, Ia pun paham Hang Leong Sipet Chiang dari gurunya ini. Jadi kedua tangannya bergerak masing-masing, Keras dan lunak. Dengan begitu, gurunya kewalahan. Oe Ye Yong menonton sambil menghitung. Melihat tidak ada tanda-tanda Kwe E Cheng bakal kalah, Ia girang. Ia menghitung terus sampai 299. Ang Chit Kong mendengar hitungan itu. Mendadak muncul tabiatnya yang suka menang sendiri, Ia menyerang dengan jurus Kang Leong Ye Ui yang hebat sekali, Bagaikan gunung roboh dan laut terbalik. Setelah itu ia menyesal, Karena khawatir Kwe E Cheng tidak dapat mempertahankan diri Dan akan terluka parah, La berteriak, Hati-hati. Kwe E Cheng mendengar peringatan itu saat tangan gurunya sudah di depan mukanya, La kenal baik serangan itu, Sebab waktu mempelajari Hang Leong Sipet Chiang, Itulah jurus pertamanya. Ia mengerti bahwa tidak ada jurus Kong Bengkun yang dapat menghindari serangan itu, Maka ia menggunakan jalan keras lawan keras, Ia menyambut dengan Kang Leong Ye Ui juga. Tidak ampun lagi kedua tangan beradu keras, Hingga terdengar bunyi nyaring. Sebagai akibatnya, Tubuh kedua orang itu sama-sama bergetar. Oei Ye Yok Xi dan putrinya terkejut, Hingga mereka berseru, Keduanya melangkah menghampiri. Guru dan murid itu seperti berpegangan, Tangan mereka bagaikan menempel satu sama lain. Kwe E Cheng mempertahankan diri Ia lantas tahu, Kalau mengalah ia akan terluka parah. Ia tahu baik bahwa gurunya lihai. Maka ia hendak menanti sampai tangan gurunya sudah tidak begitu membahayakan, baru ia mau menyerah kalah. Angcit Kong kaget berbareng girang mendapati muridnya bisa bertahan, segera timbul rasa sayangnya, hingga berkuranglah tabiat suka menang senin dirinya. Ia lantas memikirkan Kero untuk mengalah supaya muridnya mendapat nama. Maka pelan-pelan ia memperlunak tenaganya. Tetap selagi guru dan murid itu tidak menang dan tidak kalah, dari balik jurang terdengar tiga kali seruannya ring, dibarengi munculnya seorang yang berjungkir balik hingga tiga kali laak adalah racun baratau yang hong, yang muncul lagi tiba-tiba. Kwe E Cheng dan Angcit Kong mengendurkan tenaga mereka berbareng serta melompat mundur dengan begitu mereka bisa mengawasi si racun barat yang bajunya robek rubat rabit dan mukanya berlepotan darah. Kembali orang itu berteriak, Raja Langit telah tiba. Giyok Hang Tai Tei turun. Ke bumi lantas dengan tongkat tularnya ia merabuk ke empat orang yang berada di situ. Angcit Kong menjemput tongkatnya, lalu minangkis, hingga mereka jadi bertempur. Setelah beberapa jurus, ia heran. Oe Ye Yok Su, Kwe E Cheng, dan Oe Ye Yong juga tidak kurang herannya. Aneh sekali kelakuan racun barat inilah berkelahi tetapi ada kalanya mencakar muka sendiri, minyentil, mendepak kempolannya sendiri, atau tengah menyerang, mendadak ia menarik pulang serangannya untuk diubah dengan jurus yang lain. Menyaksikan demikian, Angcit Kong mengambil sikap membela diri. Lewat beberapa jurus kembali Aoyang Hang memperlihatkan keanehwannya. Beruntun tiga kali. Ia menggaplok mukanya sendiri, hingga terdengar suara nyaring diikuti jeritannya yang keras. Setelah itu mendadak ia melonjorkan kedua tangannya untuk merayap di depan Cit Kong. Pengemis Utara Girang. Ia berpikir, menyerang anjing adalah keistimewaan tongkatku ini sekarang kau bersikap seperti anjing, bukankah kau mengantarkan dirimu sendiri masuk ke jaring ia menusup pinggang lawannya itu. Sekonyong-konyong Aoyang Hang membalikkan tubuh, dengan begitu ia menindih hujung tongkat, terus menggelindingkan tubuhnya mendaki tongkat. Cit Kong terkejut hingga tongkatnya terlepas. Menyusul itu, tubuh racun barat mencelat tinggi, kedua kakinya berbareng menendang ke arah kedua matelawannya. Cit Kong terkejut, ia melompat mundur. Oaye Yoksu maju seraya mencabut pedangnya, lalu menusukannya pada si racun barat. Toan Hong ya, aku tak takut it yang omu kata Aoyang Hang yang menangkis, tapi terus merangsek untuk menubruk. Oaye Yoksu mengerti jago dari si hek ini sedang kacau pikirannya, namun heran, serangannya justru lebih hebat daripada waktu ia sadar, lah tentu tidak tahu, karena Aoyang Hang belajar. QBN C. Kempalsu yang sangat menyita pikiran dan tenaganya, ia menjadi tersesat, tetapi karena bakatnya baik dan ilmu silatnya sudah tinggi, sesat atau tidak, ia telah memperoleh kemajuan yang luar biasa, hingga dua orang kosan ini menjadi kewalahan. Selang beberapa puluh jurus, Oaye Yoksu keteter hingga mesti mundur. Tempatnya segera diambil alih Kwee Cheng yang maju dengan pedangnya. Tiba-tiba racun barat menangis dan berkata, oh, anakku, kau mati sangat mengenaskan. Tanda petik. Tiba-tiba ia melemparkan tongkat tularnya untuk melompat dan merangkul anak muda di www.kangzusi.com depannya. Kwee Cheng tahu tentunya ia disangka Aoyang Kongcu. Karena mendengar jeritan dan keluhan orang itu, ia menjadi tidak tega menurunkan tangan jahat. Di lain pihak, ia juga takut. Maka ia mengulurkan tangannya untuk menolak. Aoyang Hong lihai sekali. Walaupun ia berkelakuan aneh, gerakannya sangat gesit, tangan kirinya lantas memegang lengan Kwee Cheng dan tangan kanannya memeluk. Si anak muda meronta, tapi kalah tenaga, ia tidak berhasil meloloskan diri. Ang Chit Kong dan Ooye Yoksu terkejut, keduanya melompat maju untuk menolong. Dengan it yang Chit Kong menotok jalan darah Hong Woye Hyat di punggung racun barat agar Kwee Cheng dilepaskan. Arah aliran darah Aoyang Hong telah bertentangan, sehingga ia tidak dapat ditotok. Totokan itu tidak terasa olehnya, ia tidak menghiraukannya. Ooye Yong memungut batu untuk menyerang kepala Aoyang Hong, tetapi tangan kanan si racun barat meninju batu itu sampai terpental masuk ke jurang. Karena itu, Kwee Cheng dapat memberontak sambil terus melompat mundur. Ooye Yoksu juga sudah menyerang si edan itu. Aoyang Hong tidak lagi memakai ilmu silat biasa, tetapi hebat bukan main. Sering ia memiringkan tubuh, atau berdiri tegak, atau menjatuhkan diri tengkurap dengan sebelah tangannya menekan tanah, hingga tangannya yang lain dapat digunakan untuk berkelahi terus. Tentu saja Kwee berkelahi itu sulit dilayani sesat timur. Ooye Yong khawatir ayahnya akan salah tangan maka ia berteriak, suhu, menghadapi orang edan. Ini jangan kita pakai aturan lagi, mari kita keroyok dia di waktu biasa, kita bisa berbuat begitu untuk membekuknya, kata Ang Chit Kong. Tapi sekarang adalah hari pibu di Hoasan ini. Dunia tahu kita. Mesti bertempur satu lawan satu, kalau sekarang kita mengepungnya, kita bakal ditertawakan orang Kang Ngau. Selagi pengemis utara bicara, serangan aneh kau yang hang bertambah dasyat, bahkan orang itu meludahi Ooye Yoksu hingga majikan pulau Persik itu gelagapan dan melangkah mundur. Sehabis itu Aoye Yoksu menyerang sambil membungkuk, berarti ia tidak melihat ke atas. Ooye Yoksu girang melihatnya, dalam hati ia berkata, dasar dia edan, dia kacau langsung ia menotok jalan darah genghi yang hiat. Totokan itu baru mengenai kulit muka, tapi mendadak Aoye Yoksu menyambar dengan mulutnya, menggigil jari telunjuk penyerangnya. Dalam kagetnya Ooye Yoksu segera menyerang dengan tangan kirinya ke jalar darah tayong hiat. Tapi Aoyang Hang juga sebat sekali, ia menangkis dengan tangan kanannya dan memperkeras gigitannya. Kwe E Cheng maju berbareng bersama Ooye Yang, masing-masing dengan pedang kayu dan tongkat bambu. Baru sekarang Aoyang Hang melepaskan gigitannya, tapi sebagai gantinya, ia mencakar ke muka si nona, untuk itu ia memakai kedua tangannya atau kesepuluh jarinya. Selagi berbuat begitu ia memperlihatkan romen bengis sekali, sedangkan mukanya berlepotan darah. Ooye Yoksu kaget hingga menjerit, ia melompat ke samping. Tapi ia disusul. Kwe E Cheng menggempur punggung jago dari si hek itu, ia menangkis. Dengan begitu barulah Ooye Yoksu lolos dari ancaman bahaya. Barulah sanjurus si anak muda melayani orang edan itu, pundak dan pahanya beberapa kali kena hajar, syukur tidak terbahaya. Anak Cheng, mundur kata Cik Kong. Biar aku yang mencoba melayaninya. Pengemis utara melompat maju, hingga ia bertempur lagi melawan racun barat. Kali ini mereka bertempur lebih hebat daripada tadi. Setelah menyaksikan serangan orang itu terhadap Ooye Yoksu dan Kwe E Cheng, Cik Kong melihat masih ada jalan untuk menghadapi ilmu silat kacau Ooyanghang itu, maka sekarang ia melawan dengan perhatian. Kap Mokeng digunakan si racun barat secara bertentangan, yang mestinya ke kanan menjadi ke kiri, yang mestinya ke atas menjadi ke bawah, demikian seterusnya. Umumnya, 7 dalam 10, gerakan itu tidak meleset. Maka, meski keteter Cik Kong bisa juga balas menyerang, satu kali melawan tiga kali. Ooye Yoksu juga memperhatikan ilmu silat racun barat itu. Selagi anaknya mengurus lukanya, ia meneliti lebih jauh. Dalam hal ini, ia lebih cerdas daripada Ang Cik Kong, maka ia pulantas menemukan Kero menghadapi ilmu itu. Segera ia mengajari Cik Kong berulang-ulang, Cik Kong, tendang dia. Hajar dia pada jalan darah Kikoat. Serang jalan darah Tian Cui semua petunjuk ini diberikan selagi semua jalan darah itu terbuka. Sebagai penonton, Ooye Yoksu dapat melihat jelas sekali. Ang Cik Kong menuruti petunjuk itu, maka tidak lama kemudian kedudukannya seimbang dengan lawannya. Meski begitu Cik Kong dan Yoksu jengah sendiri, sebab mereka berdua mesti mengepung racun barat. Suatu ketika Cik Kong mendapat kesempatan untuk bisa menghajar racun barat dengan tepat, namun tiba-tiba Aoyang Hong kembali meludah, hingga Cik Kong batal menyerang dan mesti berkelip. Lalu ia dirabu dan diludahi lagi hingga gelagapan. Biarpun cuma ludah, tapi bisa merusak metu bila mengenainya. Si pengemis tidak surimanda begitu saja. Tidak ada jalan lain, ia menangkap ludah itu dengan tangannya, lantas terus menyerang. Baru beberapa jurus kembali Aoyang Hong meludah. Rupanya inilah siasatnya untuk mengacaukan lawan. Cik Kong mendongkol sekali. Ia merasa dirinya seperti dihina. Ia juga jijik dengan ludah racun barat yang masih melekat di tangan kanannya, karena sangat repot, ia tidak sempal mengusapkan tangannya ke bajunya. Kena serunya mendadak setelah lewat beberapa jurus. Tangan kanannya menepuk muka Aoyang Hong. Tampaknya ia hendak memulas muka orang itu dengan ludahnya sendiri, tidak taunya diam-diam ia hendak menotok dengan It Yang Chi, totokan istimewa untuk menaklukan Kap Mokeng. Meski seperti gila, Aoyang Hong sebenarnya sangat gesit dan dapat berpikir, lah menanti tibanya tepukan tangan lawan. Ketika jari-jari tangan Cik Kong dikeluarkan untuk menotoknya, ia hendak menyambut dengan gigitannya seperti sebelumnya ia menggigit tangan Aoye Yoksu. Aoye Yoksu, Kwee Cheng, dan Aoye Yong yang pasang metu jadi terkejut. Mereka melihat berkelebatnya gigi putih racun barat. Ketiganya langsung berteriak, awas. Mereka lupa bahwa Ang Chit Kong, yang berjulukan Kiyuchi Sin Keisi pengemisannya berjari sembilan, sudah tidak mempunyai telunjuk kanan, yang telah dikutungnya sendiri untuk mengurangi keserakahannya gegares. Ketika Aoyang Hong menggigit sasaran kosong, seluruh gigi atas dan gigi bawahnya bercatrukan keras sekali. Inilah kesempatan yang paling baik, Ang Chit Kong tidak mau menyianyiakannya. Selagi mulut, racun barat terkatup rapat, Chit Kong mengeluarkan jari tengahnya untuk menotok jalan darah T.E. Chong Hiat di pinggir mulut lawannya. Ong Tiong yang dan Toan Hong ia biasa menggunakan telunjuk, tetapi Chit Kong tidak mempunyainya, maka ia menggunakan jari tengah sebagai pengganti. Aoyang Hong tidak menyangka, maka ia menggigit seperti biasa untuk menyambut Totokan, tidak taunya ia kehilangan sasaran. Melihat Chit Kong berhasil, O.E. Yeok Su bertiga akan berseru girang, namun sebelum itu tiba-tiba mereka tersentak. Mendadak pengemis utara berjumpalitan roboh ke tanah, sedangkan racun barat terhuyung mundur beberapa langkah, gerakannya mirip orang mabuk. Setelah dapat berdiri tegak, ia tertawa terbahak sambil melengat. Sudah diketahui bahwa jalan darah O.Yang Hong telah bertentangan semuanya, maka Totokan Ang Chit Kong bukan mengenai T.E. Chong Hiat tapi justru jalan darah besar Chiyok Yang Beng Wikeng. Tapi waktu ditotok tubuh racun barat cuma mati sedetik, sehabis itu ia pulih seperti biasa. Maka ia sebat luar biasa balas menghajar pundak lawannya. Chit Kong melihat serangan itu ia tidak sempat menangkis, ia lantas berkelit. Benar ia kena hajar, tapi karena sembari berkelit, ia bisa membuang diri dengan berjumpalitan. Tentu saja ia tidak menyerah begitu saja sambil berkelit tadi ia berbareng menyerang dengan jurus Kian Leong Chaitians tapi karena kenanya tidak telak, racun barat cuma terhuyung. Chit Kong tidak terluka parah. Sejenak tubuhnya terasa kaku, ia tidak dapat lantas bergerak leluasa, tidak dapat segera maju lagi. Karena orang ternama, ia malu dengan kekalahannya, maka setelah bangun lagi ia memberi hormat pada racun barat seraya berkata, Saudara O.Yang, aku si pengemis tua takluk padamu, Kaulah orang kosin nomor satu di kolong langit ini. Aoyang Hang mendonak, ia tertawa lama. Kemudian ia mengulap-ulapkan kedua tangannya ke udara. Toan Hongya, katanya pada O.Y. Yoksu, kau takluk atau tidak padaku? Sesat timur mendongkol sekali, dalam hati ia berkata, Bagaimana bisa gelar orang gagah nomor satu di kolong langit ini dirampas orang edan? Bagaimana kami bisa menemui orang banyak meski begitu ia menginsafi kenyataan, lah tidak bisa melawan jago dari barat ini. Maka akhirnya ia mengangguk. Ia pun tidak peduli dipanggil Toan Hongya oleh si edan itu. Aoyang Hang lantas berpaling pada Kuei E. Cheng. Nak, katanya, ilmu silat ayahmu sangat liai, di kolong langit ini tak ada tandingannya lagi, kau girang atau tidak? Orang-orang merasa aneh mendengar racun barat memanggil anak pada keponakannya. Itu tidak mengherankan, karena tidak seorang pun mengetahui rahasianya. Sebenarnya Aoyang Kongcu dilahirkan oleh kakak Ipar Aoyang Hang setelah berbuat serong dengannya, maka walaupun bagi orang luar mereka itu anak dan keponakan, sebenarnya mereka adalah ayah dan anak. Ia belum sadar, ia masih menganggap Kuei E. Cheng sebagai anaknya, seperti ia mengira Oe Ye Yeok Su adalah Toan Hongya. Setelah puluhan tahun, ia seolah membuka rahasianya sendiri dengan menyebut-nyebut anaknya itu. Kuei E. Cheng jujur, tanpa menghiraukan panggilan orang itu ia berkata, kami semua tak sanggup mengalahkanmu. Aoyang Hang tertawa geli sekali. Nona mantuku yang baik? Kau girang atau tidak? Ia bertanya pada Oe Ye Yeong sambil mimandangnya. Oe Ye Yeong tengah masgul, karena terpaksa menyaksikan ayahnya, Ang Chit Kong, dan Kuei E. Cheng di pecundangi racun barat, hingga ia mi. Mikirkan upaya untuk menghadapi orang kosen yang edan ini. Begitu sekarang ditegur si edan ia langsung menyahut, siapa bilang kau orang kosen nomor satu di kolong langit ini? Ada satu orang yang mesti kau hadapi, kau pasti tak sanggup mengalahkannya. Mendengar perkataan itu Aoyang Hang gusar hingga menepuk dadanya. Siapa? Siapa dia tanyanya keras. Suruh dia datang melawanku. Oe Ye Yeong menatap mati orang itu. Ia memusatkan tenaganya untuk uap simtai hoat ilmu mempengaruhi hati dari Kiu In Chin Keng yang semacam ilmu sihir. Selama rapat di Gunung Kun San, telah gatong teng, ia telah mempergunakan ilmu itu terhadap Feng Tiang loh hingga pengemis itu tertawa tidak mau berhenti. Kalau diterapkan terhadap orang yang tenaga dalamnya cetek, ilmu itu gampang mempan, namun tidak demikian halnya terhadap orang lihai. Dalam kitab itu tercantum pesan bahwa ilmu itu tidak dapat sembarang digunakan, sebab bisa mencelakai diri sendiri. Tapi Oe Ye Yeong menggunakannya juga karena tidak menemukan Caroline, sedangkan Aoyang Hang tampaknya kacau pikirannya. Dalam keadaan biasa, memang Aoyang Hang tidak dapat dipengaruhi Oe Ye Yeong, yang tenaga dalamnya kalah jauh, kalau dibalik ia bisa celaka. Tapi sekarang ia sedang kacau, ia tidak dapat melawan. Sambil mengawasi ia masih bertanya, Siapa? Siapa dia? Suruh dia datang melawanku di alih air luar biasa, kau pasti tak dapat melawannya kata Oe Ye Yeong. Matanya tetap mengawasi tajam. Siapa? Siapa dia? Suruh dia datang melawanku dia bernama Aoyang Hang. Aoyang Hang? Racun barat menggaruk-garuk kepalanya. Benar, Aoyang Hang. Kau boleh lihai, tapi kau tak bakal dapat melawan Aoyang Hang. Kacau pikiran racun barat. Ia merasa mengenal baik nama Aoyang Hang itu, tetapi tidak dapat mengingatnya. Ia cuma merasa Aoyang Hang itu sangat berdekatan dengannya, hanya entah siapa. Sebenarnya siapa aku ini? Tanyanya kemudian. Kau adalah kau jawab Oe Ye Yeong. Tertawa dingin, matanya terus menatap. Kau sendiri tak tahu, mengapa kau menanyaiku? Aoyang Hang bingung. Ia seperti berpikir keras untuk mengetahui siapa dirinya sendiri. Aku ini siapa? Sebelum dilahirkan, aku ini apa? Setelah mati, aku ini apa? Lalu ia bertanya lagi, sebenarnya aku siapa? Aku berada di mana? Aku kenapa Aoyang Hang mau mencarimu untuk mengadu kepandayan kata si Nona? Dia hendak merampas kitabmu, kitab Q.I.T.N. Chin Keng. Mana dia sekarang? Dia ada di mana? Itu dia, di belakangmu jawab Oe Ye Yeong sambil menuruf Juk ke belakang racun barat. Aoyang Hang memutar tubuhnya cepat luar biasa, lantas melihat bayangannya sendiri yang berdiri di belakangnya. Ia melengak. Lihat, dia hendak menghajarmu kata Oe Ye Yeong cepat. Aoyang Hang mendak, segera menyerang Karwina. Ia bergerak, bayangannya turut bergerak. Ia terkejut. Segera ia menyerang lagi, tangan kiri dan kanannya bergantian. Ia bergerak sangat cepat, bayangannya bergerak sama cepatnya. Satu kali ia melompat berkelit, tubuhnya diputar hingga ia menghadap matahari. Sudah tentu ia kehilangan bayangannya. Hai kau lari ke mana? Teriaknya. Ia melesat ke kiri. Di sebelah kirinya ada lereng, di situ terlihat bayangannya. Tidak ayah lagi Aoyang Hang Meninju. Tentu saja ia menghajar batu gunung. Ia merasa sakit bukan main dan berteriak, kau sangat liha Aila lantas menendang. Tentu saja ia berjengit sendiri, sebab ia menendang gunung dan kakinya terasa sakit sekali seperti kepalanya barusan. Sekarang ia jadi juri sendiri. Mendadak ia memutar tubuhnya dan lari. Karena berlari ke arah matahari, ia tidak melihat bayangannya lagi. Setelah lari beberapa tombak, ia menoleh. Ia kaget melihat bayangannya berada di belakangnya dan berteriak, Biar kau saja yang menjadi orang kosin nomor satu di kolong langit ini. Aku menyerah kalah. Karena ia berhenti lari dan tidak bergerak, bayangannya pun diam. Ia tidak berkata apa-apa lagi, ia memutar tubuh lagi untuk berlalu. Namun ia masih menoleh, hingga melihat bayangannya itu mengikutinya. Ia menjadi kaget dan takut, lantas berlari sekeras-kerasnya sembari menjerit-jerit. Ia menuruni gunung, sampai sekian lama masih terdengar jeritannya, Jangan kejar aku. Jangan kejar aku. Oeyeyong dan Angcit Kong saling mengawasi, sama-sama menghela nafas. Mereka tidak minyangka, demikian rupa nasib jago yang lihai sekali. Oeyeyong duduk bersilah. Sehabis mengerahkan tenaga dan pikirannya demikian keras, ia letih. Setelah sekian lama bersemaidi, ia baru bangkit. Suara Aoyang Hang kadang-kadang masih terdengar, tetapi ia sudah terpisah dari mereka beberapa titik. Yang terdengar adalah kumandangnya. Dia tak bakal hidup lebih lama lagi, kata Chit Kong. Aku, aku siapa yang mendadak Kwee Cheng bertanya seorang diri. Oeyeyong terkejut. Ia mengira pemuda tolol ini tentunya telah dibikin bingung oleh racun barat. Kau Kwee Cheng. Kau kakak Cheng kata Oeyeyong lekas-lekas. Jangan pikirkan dirimu, pikirkan diri orang lain. Anak muda itu melengak lalu sadar. Benar katanya. Suhu, Tuan, mari kita turun gunung. Anak tolol bentak Chit Kong. Kau masih memanggilnya Tuan. Nanti kau kugaplok Kwee Cheng melengak, ia menatap Oeyeyong yang tersenyum. Ayah mertua panggilnya kemudian dengan jengah. Oeyeyong tertawa, rupanya ia senang dipanggil ayah mertua. Ia menarik tangan anak gadisnya, lalu menarik tangan menantunya itu dan berkata pada pengemis utara, Saudara Chit, hari ini barulah kita berdua mengerti, ilmu silat itu tak ada batas habisnya, jadi di kolong langit ini juga tak ada orang kosin nomor satu. Tapi aku berani bilang ilmu masak anak yang paling hebat kata pengemis utara tanpa ditanya. Oeyeyong tersenyum. Jangan puji-puji aku katanya. Mari kita lekas-lekas turun gunung. Kalian akan kemasakan beberapa macam hidangan. Penutup. Oeyeyong berempat tiba di kaki gunung, lalu mereka mencari penginapan. Sin Ona benar-benar menepati janjinya, ia memasak berbagai hidangan lezat terutama untuk gurunya. Malamnya mereka beristirahat di dalam dua kamar, Oeyeyongsu bersama putrinya, dan Ang Chit Kong bersama Kwee Cheng. Keesokan paginya ketika mendusin, Kwee Cheng tidak melihat gurunya. Di atas meja ia melihat tiga huruf yang terukir dalam, aku telah pergi jelas tulisan itu diukir dengan jarilah eran, lekas-lekas ia pergi ke kamar mertuanya untuk memberitahukan kepergian gurunya itu. Oeyeyongsu menghela nafas. Biarlah katanya. Memang demikian sepak terjang saudara Chit, seperti naga sakti yang kepalanya tampak tapi ekornya tidak kemudian ia melirik si pemuda dan anak gadisnya, lantas meneruskan berkata, Anak Cheng, ibumu telah menutup mata, maka sekarang orang yang paling dekat denganmu tinggallah gurumu, kuatin oke, maka sebaiknya kau turut aku pulang ke Pulau Persik, di sana kau mohon gurumu itu menjadi. Wali agar merampungkan pernikahanmu dengan Yongji. Kwee Cheng sedih berbareng girang sampai tidak bisa bilang apa-apa, melainkan mengangguk berulang-ulang. Oeyeyong hendak mengatai kekasihnya itu tolol, tapi batal karena ada ayahnya. Ia diam saja sambil melirik ayahnya. Tiga orang ini memulai perjalanan pulang ke Pulau Persik. Sepanjang jalan mereka menggunakan kesempatan untuk menikmati keindahan alam. Mereka menuju Tenggara. Suatu hari tibalah mereka. Di selatan jalan perbatasan antara timur dan barat Provinsi Ciatkang. Itu berarti Pulau Persik sudah tidak jauh lagi. Begitu sampai di situ mereka mendengar suara burung Raja Wali di udara, lantas terlihatlah sepasang burung itu terbang mendekat dari utara. Kwee Cheng girang sekali, lantas memanggil. Kedua burung itu menghampirinya lalu menklok di pundaknya. Ketika meninggalkan Mongolia, anak muda ini tidak sempat membawa burung-burung itu, maka bisa dimengerti kegirangannya. Ia mengusap-usap kedua Raja Wali itu. Tiba-tiba ia melihat ada sesuatu di kaki burung yang jantan. Ternyata itu sehelai. Kulit yang digulung kecil sekali, lah membuka simpul tali pengikatnya, lalu membeberkannya, hingga terlihat ukiran huruf-huruf berikut. Angkatan perang kami berangkai berperang ke selatan dan akan menyerang kota Xiongjang. Berhubung dengan itu, karena aku tahu kau sangat setia pada negara, dengan menempuh bahaya aku menyampaikan kabar ini padamu. Aku telah menyebabkan kematian ibumu yang sangat menyedihkan, aku malu bertemu lagi denganmu, maka sekarang aku berangkat ke barat, di daerah yang terasing, untuk tinggal bersama kakak sulungku. Seumur hidup aku tidak akan kembali ke negeriku. Kuharap kau menjaga diri baik-baik, semoga kau panjang umur. Surat itu tanpa alamat dan tanpa tanda tangan, tetapi Kwee Cheng Taui itu surat putri Go Chin Bakila menyalin surat itu untuk memberi tahu Oaye Yoksu dan Oaye Yong. Kemudian ia bertanya pada mertuanya, tindakan apa yang harus mereka ambil. Kita sekarang berada dekat dengan kota Lim'an, kata Oaye Yoksu. Tapi jika kita menyampaikan berita pada pemerintah, artinya kita terlambat. Pemerintah pasti bertindak sangat pelan dan kota Xiong yang terancam bahaya. Kuda merahmu kencang larinya, berangkatlah langsung ke Xiong yang untuk menemui kepala perang di sana. Umpama dia mau mendengar nasihat, bantulah dia membela kota itu bersama. Sebaliknya, kalau dia menentang, hajar mampus dia, lantas gantikan dia. Kau bekerja sama dengan semua pasukan dan rakyat kota itu, melawan angkatan perang Mongolia. Aku akan pulang bersama Yongji, di pujau persik aku minantimu. Kwe E Cheng menerima baik perkataan mertuanya. Oaye Yong diam tetapi tampak tidak senang. Oaye Yoksu melihat rumen muka anak gadisnya. Ia tertawa. Baiklah, Yongji, kau boleh pergi bersamanya ia berkata. Begitu urusan beres, kau mesti lekas pulang. Jangan pedulikan seandainya pemerintah memberi ganjaran padamu. Gadis itu girang sekali. Itu pasti sahutnya. Lantas sepasang muda-mudi ini berangkat ke barat, mereka melarikan kuda mereka. Kwe E Cheng tidak mau ayal-ayalan, ia khawatir musuh akan keburu sampai. Jika kota Siang yang pecah, celakalah penduduk kota itu. Ia menginsafi kekejaman tentara Mongolia. Suatu malam mereka singgah di dekat perbatasan selatan Liang Chiat dan barat Kang Lam. Si pemuda duduk diam, pikirannya kusut. Ia teringat bunyi surat putri Go Chin, maka ia teringat juga saat ia dan putri itu masih sama-sama kecil, mereka hidup rukun hingga besar. Si nona membiarkan pemuda itu berpikir, ia sendiri duduk menjahit bajunya. Yong Ji, tiba-tiba si anak muda bertanya, dia menulis bahwa ibuku mati mengenaskan dan dia tak punya muka menemuiku lagi. Kau tahu apa artinya itu? Ayahnya memaksakan kematian ibumu, sudah tentu dia tak tega dan sedih karenanya, sahut si nona. Tentu dia sangat menyesal. Kwe E Cheng diam, membayangkan kematian ibunya itu. Mendadak ia melompat bangun, tangannya menepuk meja keras sekali. Aku tahu sekarang serunya. Kiranya demikian Oe Ye Yong terkejut, jarum yang dipegangnya menusuk jarinya hingga berdarah. Eh, kau kenapa ia bertanya sambil tertawa? Sekarang aku mengerti duduk persoalannya, sahut si pemuda. Ketika aku dan ibuku membuka surat rahasia dari Jeng Hiskon hingga kami memutuskan untuk pulang ke selatan, di sana tak. Ada orang lain, tapi Jeng Hiskon bisa tahu rencana itu, lantas memergoki dan menawan kami. Karena sudah putus asa, ibu bunuh diri. Bagaimana rencana kami bisa bocor? Sekian lama aku memikirkannya, baru sekarang aku tahu. Jadi rupanya dialah yang membocorkan rencana kami pada ayahnya. Oe Ye Yong menggelengkan kepalanya. Putri Gochirin sangat mencintaimu, dia tak mungkin membocorkan rahasia itu hingga mencelakaimu, katanya. Tapi dia bukan hendak bikin celaka, dia cuma hendak mencegah keberangkatanku. Dia berada di luar tenda, mendengar pembicaraan kami berdua, terus melaporkannya pada ayahnya. Dia yakin ayahnya akan tidak mengizinkan kami berangkat, siapa tahu akibatnya adalah bencana hebat. Ia menghela nafas. Karena dia berbuat tanpa sengaja, kau harus pergi ke barat mencarinya, kata Oe Ye Yong. Kwe E Cheng menggeleng. Aku dan dia seperti kakak dan adik saja, katanya. Sekarang dia tinggal di wilayah barat itu bersama kakaknya. Hidupnya mulia, buat apa aku pergi mencarinya? Oe Ye Yong tertawa, hatinya girang. Besoknya perjalanan dilanjutkan terus sampai suatu hari mereka tiba di kecamatan Buleng di Kaudanan Liong Hin. Mereka melintasi Oke Lim dan Tiang Nia, mereka melihat pemandangan alam seperti semasa mereka bertemu dengan Chin Lem Him di tempat mereka menangkap burung Hiat Niaw. Kakak Cheng, kata Oe Ye Yong tertawa. Di mana saja berada kau main asmara, dan sekarang kau kembali akan bertemu dengan sahabat lamamu. Jangan ngaco apa itu sahabat lama dan bukan sahabat lama kata si pemuda yang pulos. Oe Ye Yong tetap tertawa. Kalau umpama kembali turun hujan besar, dia pasti akan mengambil payung untuk memayungimu, bukannya aku ia menggoda. Baru saja si Nona menutup mulut, tiba-tiba terdengar suara kedua burung mereka yang mengikuti sembari terbang. Kedua Raja Wali itu terdengar gusar, lalu menukik ke dalam rimba dan lenyap. Mari kita lihat ajak Kue E Cheng. Ia menduga sesuatu. Si Nona juga menduga demikian. Mereka melarikan kuda memutari rimba. Lantas mereka menampak kedua Raja Wali itu terus berterbangan, sedang bertarung dengan seseorang. Anehnya, Hiat Niaw si burung api juga ada di situ dan turut membantu bertarung. Bagus seru Oe Ye Yong. Ia girang bertemu dengan burung yang sangat disayanginya itu. Sekarang mereka melihat tegas, orang itu adalah Feng Tiang Lo dari Kepang. Ia membelah diri dengan memutar goloknya, maka ketiga burung tidak bisa mendekatinya. Tapi kemudian Raja Wali Betina dapat menyambar ikat kepalanya dan mematuk kepala pengemis itu. Feng Tiang Lo membacok, ia berhasil membabat bulu binatang itu hingga berhamburan. Karena ikat kepala orang itu terlepas, Oe Ye Yong dapat melihat sebagian kulit kepalanya yang tanpa rambut. Segera ia teringat, dulu burung ini terpanah dadanya dengan anak panah pendek, kiranya pengemis busuk inilah yang memanahnya. Ketika bertarung di C.L. Yong Toa, kedua burung ini membawa kulit kepala orang, jadi itu milik pengemis ini. Oe Ye Yong lantas memungut beberapa butir batu, berniat membantu burung-burungnya, tetapi belum sampai ia turun tangan. Ia sudah melihat burung api menyambar dan bacotnya yang panjang mematuk biji metesi pengemis. Orang itu sedang melindungi kepalanya, tidak tahu burung kecil ini menyambar dari bawah. Ia kesakitan bukan main hingga menjerit, ia melemparkan goloknya, terus berlari masuk ke gerombolan duri. Untuk menyelamatkan jiwanya ia tidak memedulikan duri minusuk sana-sini. Ketiga burung tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hiat Niau melihat si Nona dan terbang menghampiri. Kedua Raja Wali masih terbang berputaran di atas gerombolan duri itu. Sebelah matanya sudah buta, beri dia ampun kata Kwe E Cheng pada kedua Raja Walinya. Setelah itu Kwe E Cheng mendengar suara anak kecil beberapa kali. Ia heran hingga berseru tertahan. Suara itu datangnya dari sampingnya, tempat tumbuh rumput tinggi dan tebal. Langsung Yami lompat turun dari kuda, berlari ke rumputan itu dan menyebabkannya lah menemukan seorang anak kecil sedang duduk sendirian. Kedua tangannya memegangi seekor ular berbisa yang merontah-rontah tapi tidak dapat meloloskan diri. Kwe E Cheng kaget dan tercengang. Keheranannya semakin bertambah ketika ia melihat di samping anak itu terjulur sepasang kaki wanita. Maka ia menyebabkan rumputan di sana hingga mendapati seorang wanita berbaju hijau sedang tergeletak pingsan. Ia segera mengenali wanita itu sebagai nona lemhim. Karena khawatir ular itu akan mencelakai si anak. Kwe E Cheng mengulurkan tangannya untuk menarik, namun anak itu sudah melemparkan ular berbisa itu. Binatang itu bergerak-gerak sebentar, lantas terdiamati, sebab ternyata telah dipencek anak itu. Pemuda ini semakin heran. Ia menduga anak itu belum berumur dua tahun. Ia membungkuk memeriksa nona lemhim, lalu menekan hidungnya. Selang tidak lama, lemhim mendusin. Waktu membuka matu dan melihat Kwe E Cheng, ia mi lengak, merasa seakan tengah bermimpi. Kau, kau kan kakak Cheng, katanya dengan suara bergetar. Ya, aku Kwe E Cheng sahut si anak muda mendahului. Nona Chin, apakah kau terluka nona itu bergerak akan bangun, namun roboh kembali. Ternyata tangan dan kakinya terikat. Oh, Iye. Yang segera menghampiri dan memotong belenggu itu. Terima kasih, kata lemhim yang terus menggendong anaknya. Ia duduk diam. Sebenarnya, nona, apa yang telah terjadi atas dirimu tanya Kwe E Cheng. Lama nona itu diam, akhirnya dengan likat ia menuturkan juga hal ihwal dirinya. Di puncak Tia Chiang Hong, kehormatannya telah dicemarkan oleh Yo Kang, lantas ia hamil, lah melahirkan anaknya di kampung halamannya. Karena tidak punya apa-apa lagi, ia tetap hidup sebagai penangkap pular. Ia terhibur dengan adanya anaknya yang cerdik sekali itu, anak itu seakan tahu kesengsaraan Seng Ibu. Hari itu lemhim membawa anaknya mencari kayu bakar. Kebetulan ia bertemu dengan Feng Tiang Lo yang sedang lewat di sit. Nafsu binatang pengemis itu timbul melihat kecantikan lemhim. Si pengemis akan main gila. Lemhim telah mempelajari ilmu yang diajarkan Kwe E Cheng, tubuhnya menjadi sehat dan kuat. Sayang ia bertemu dengan Feng Tiang Lo, salah satu di antara keempat pemimpin Kepang, ia dikalahkan dan diringkus. Bersama lemhim ada Hichun Yau, si burung api. Sejak berpisah dari Kwe E Cheng dan O E Ye Yong di C.L Yong Toa, burung itu pulang ke kampungnya, tinggal bersama Nona Chin. Burung ini tahu si Nona sedang dalam bahaya, maka ia menyerang Feng Tiang Lo hingga keduanya jadi bertarung. Tidak lama kemudian datang bantuan kedua Raja Wali. Lantaran ini, pengemis itu tidak sempat melampiaskan nafsu binatangnya. Lemhim sendiri lantas jatuh pingsan, karena melihat beberapa ular berbisa datang ke situ. Ia mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Ia tidak menyangka ketika mendusin ia mendapati sepasang muda-mudi itu dan anaknya ternyata tidak kurang suatu apa. Malam itu Kwe E Cheng dan O E Ye Yong singgah di rumah Nona Chin. Si pemuda senang melihat rumen muka si anak kecil yang mengingatkannya pada Yau Kang yang tersesat itu. Ia menghela nafas. Kakak Kwe E, kata Lemkim kemudian, coba tolong beri nama anak ini. Dengan ayahnya aku bersaudara angkat, kata Kwe E Cheng. Sayang ayahnya tersesat hingga hubungan kami berdua memburuk. Sebenarnya aku menyesal tak bisa melakukan kewajibanku sebagai sahabat. Kuharap setelah anak ini dewasa, sifatnya berbeda dari sifat ayahnya. Menurutku sebaiknya. Dia diberi nama Ko alias Keci. Apakah kau setuju? Ko berarti salah atau kesalahan, dan Kei berarti mengubah itu atau mengubah kesalahan. Setelah besar, anak itu diharapkan dapat mengubah kesalahan ayahnya dan menjadi orang bijaksana. Terserah padamu, kakak, sahut Lemkim sambil meneteskan air mata. Semoga dia menjadi orang baik-baik. Harapan mereka ini di kemudian hari terkabul, sebagaimana kisahnya dapat dibaca dalam Sintiau Hiyaplu, Raja Wali Sai dan pasangan pendekar, sambungan kisah ini. Kue E Cheng dan O E Ye Yong tidak bisa tinggal di rumah Lemhim. Mereka mempunyai urusan yang sangat penting. Ketika mereka akan berangkat, Kue E Cheng memberikan uang emas seratus tau, sedangkan O E Ye Yong menghadiahkan serenceng mutiara. O E Ye Yong tidak mengajak Hiat Niau meskipun sangat menyukainya, karena burung itu lebih dibutuhkan untuk menemani Nona Chin. Lemhim merasa berat berpisah, tei api tidak dapat menahan muda-mudi itu. Ia terharu dan menyesal, lalu mendoakan supaya mereka berhasil. Kue E Cheng berdua menuju ke barat, lalu tiba di selatan Lian O We yang terletak di antara dua provinsi, yaitu O Lam dan O Pak. Mereka membelok ke utara. Suatu hari tibalah mereka di tempat tujuan mereka, kota Xiongjang. Lega hati mereka, lernyata musuh belum sampai. Penduduk tenang, kota ramai, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda bahaya perang. Kota Xiong yang memegang peranan penting di utara. Di zaman Lemsong, atau Song Selatan, di situ ditempatkan pembesar tinggian musuh, komisaris keamanan, dengan pasukan tentaranya yang kuat untuk menjaga keselamatan kota, atau lebih tepatnya tapal batas. Karena pentingnya urusan, tanpa menanti mencari penginapan lagi, Kue E Cheng mengajak O E Ye Yong segera pergi ke kantor Anbus untuk menemui pembesar militer itu. Tentu saja tidak gampang menemui pembesar itu. Anbus itu pangkal tinggi. Meskipun di Mongolia Kue E Cheng menjadi panglima perang, di sini Kue E Cheng adalah rakyat jelata yang tidak dikenal. Tapi O E Ye Yong tidak kurang akal. Ia menyerahkan uang emas satu tel kepada penjaga pintu, yang langsung bersikap manis, tapi masih berkeberatan untuk segera melaporkan. Katanya, menurut kebiasaan, untuk bertemu dengan pembesar itu orang mesti menanti paling cepat setengah bulan. Apalagi biasanya yang diterima menghadap adalah pembesar, bukan orang semacam si pemuda. Akhirnya Kue E Cheng mendengkol. Ini adalah urusan tentara yang sangat penting, mana bisa aku menanti lama-lama katanya bengis. Sebaliknya O E Ye Yong berpikir lain. Ia mengedipkan mata pada kekasihnya, menarik tangannya untuk mengajaknya minggir, dan berbisik, nanti malam kita menyelunduk masuk untuk menemuinya dengan paksa. Kue E Cheng setuju, maka mereka mengundurkan diri untuk mencari tempat menginap lebih dulu. Begitu pukul 2 dini hari tiba, mereka lantas menyatroni gedung pembesar itu. An Busu itu seorang bermargalu. Ketika Kue E Cheng dan O E Ye Yong masuk ke gedung, ia sedang bersenang-senang makan minum sambil memeluk gundiknya. Hambah hendak melaporkan urusan militer penting kata Kue E Cheng sambil menjura. Lu An Busu kaget sekali. Ada pembunuh jeritnya sambil mendorong gundiknya. Ia sendiri menyelusup masuk ke kolong meja. Kue E Cheng melangkah dan mencekal tubuh orang itu, lalu mengangkatnya. An Busu, jangan takut katanya. Hambah tidak berniat membuat celaka. Ia mendorong tubuh si pembesar hingga terduduk lagi di tempatnya. Pembesar itu masih ketakutan, mukanya pucat, tubuhnya gemetaran. Segera muncul beberapa puluh serdadu pengiring yang hendak menolong atasan mereka, tetapi O E Ye Yong mengancam dadasi pembesar dengan belatinya untuk menahan mereka maju. Para serdadu itu cuma bisa berteriak-teriak. Suruh mereka jangan bikin berisik perintah O E Ye Yong pada An Busu. Mari kita bicara dengan bingung An Busu memerintahkan orang. Orangnya supaya diam. Maka sunyilah ruangan itu. Kwe E Cheng mengeluh dalam hati menyaksikan pembesar yang berpangkat tinggi dan memikul tanggung jawab besar ini ternyata cuma kantong nasi, tapi tidak mudah mengubah sikap orang itu. Ia lantas menyampaikan laporan tentang angkatan perang Mongolia yang bakal datang menyerang kota itu secara mendadak. Ia meminta pembesar ini segera mengambil tindakan memperkuat penjagaan untuk menyambut musuh. Lu An Busu tidak mempercayai laporan itu, tetapi menyahut, Ya, ya. Kau dengar tidak tanya O E Ye Yong yang melihat orang itu gemetar saja. Dengar, dengar. Tanda petik. Kau dengar apa? Aku dengar bangsa Kim bakal menyerbu dan kami mesti bersiap sedia. Tanda petik. Bangsa Mongol, bukan bangsa Kim O E Ye Yong membetulkan. Pembesar itu heran. Bangsa Mongol. Tak mungkin katanya. Bangsa Mongol telah berserikat dengan Perdana Menteri kita untuk bersama menyerang bangsa Kim. Mereka takkan bermaksud lain. Tanda petik. O E Ye Yong sebal, matanya mendelik. Aku bilang bangsa Mongol bentaknya. Bangsa Mongol. Pembesar itu ketakutan. Ya, bangsa Mongol, bangsa Mongol, katanya. Seraya mengangguk-angguk. Kwe E Cheng lantas berkata dengan sabar tapi bersungguh-sungguh, kota ini dan penduduknya di bawah perlindungan Tuan, kota Siang yang ini juga merupakan tirai kerajaan selatan kita, maka ku minta Tuan memperhatikannya baik-baik, benar, yang saudara bilang itu benar, kata pembesar itu. Sekarang silakan. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong menghela nafas, tanpa banyak omong lagi, mereka menyikir dari gedung itu. Tapi mereka mendengar teriakan-teriakan di belakang mereka. Tangkap orang jahat. Tangkap orang jahat suara itu berisik dan kacau. Mereka kembali ke tempat penginapan sambil menanti sepak terjangan busu, tetapi dua hari lamanya penantian mereka sia-sia. Kota tetap tenang, tidak ada tindakan apa-apa dari pihak pembesar. Pembesar itu busuk kata Kwe E Cheng. Lebih. Baik kita bertindak seperti yang diajarkan ayahmu. Kita binasakan dia lantas kita mengambil tindakan, pembesar anjing itu memang pantas dibinasakan, tak patut diselamatkan, kata O E Ye Yong. Tapi musuh bakal sampai dalam beberapa hari ini, tentara dan rakyat tentulah kacau karena tak ada yang memimpin. Bagaimana musuh bisa dilawan Kwe E Cheng mengerutkan alisnya? Benar, sulit, katanya. Bagaimana sekarang O E Ye Yong berpikir, kemudian berkata, dalam kitab contohan ada dongeng yang mungkin dapat kita tiru, yaitu dongeng Hian KHO memberi hadiah pada tentaranya. Kwe E Cheng Girang. Yong Ji, manfaat membaca kitab memang tak ada habisnya, ia berkata. Dongeng itu bagaimana? Coba kau ceritakan padaku. Mungkin kita dapat mencontohnya. Mencontoh tentu bisa cuma itu tergantung padamu. Tanda petik. Si pemuda heran. Apa ia menegaskan? Si Nona tidak lantas menjawab, hanya tertawa. Kwe E Cheng mengawasi, menanti cerita itu. O E Ye Yong berhenti tertawa, kemudian baru mimulai, baiklah, akan kututurkan. Di zaman Cunciu di negeri di ada seorang saudagar bernama Hian Kahau. Dia berdagang dengan merantau. Suatu kali, di tengah jalan dia bertemu dengan angkatan perang negeri Chin. Angkatan perang itu akan menyerbu negeri de. Negeri de tidak bersiap sedia. Kalau musuh tiba mendadak, pasti negeri itu bakal musnah. Walaupun saudagar, Hian KHO sangat mencintai negaranya, dia hendak menolong menyelamatkan negaranya. Apa akalnya? Dia lantas membawa 12 ekor kerbau pada pasukan negeri Chin itu, dia menemui kepala perangnya. Dia bilang dia diperintahkan Raja de untuk mengaturkan hadiah pada pasukan Chin itu. Di lain pihak, diam-diam dia mengirim kabar kilat kepada Raja de, memeritahukan kedatangan pasukan musuh. Panglima negeri Chin mengira negeri de sudah bersiap sedia, maka dia tak berani melanjutkan gerakannya untuk menyerbu negeri de, bahkan menarik pulang pasukannya. Siasat itu bagus sekali, kata Kwe E. Cheng Girang. Tapi kenapa kau bilang siasat itu tergantung pada ku ya? Aku hendak pinjam tubuhmu. Bagaimana caranya? Bukankah tadi ku katakan ada 12 ekor kerbau? kata si Nona tertawa. Bukankah si Om Gu? Kwe E. Cheng melonjak. Bagus, dengan jalan memutar kau mencaciku katanya. Pemuda ini bersiogu, kelahiran tahun Gu, dan Gu itu berarti kerbau. Maka ia mengulurkan tangannya untuk menggelitiki si Nona. Si Nona lantas berkelit sambil tertawa. Kwe E. Cheng pun turut tertawa. Sekarang begini rencanaku, kata si Nona, setelah mereka berhenti bergurau. Malam ini kita menyelundup masuk ke kantor Anbusu, kita curi uang emas dan permatanya. Besok aku akan menyamar sebagai pria, aku akan dandan sebagai pegawai negeri, lantas aku akan memapak angkatan. Perang Mongolia dan menghadiahkan barang-barang. Itu pada mereka. Kau sendiri mesti bekerja di dalam kota mencoba menjalin kerjasama dengan tentara dan rakyat untuk mengatur penjagaan, Kwe E. Cheng setuju, dengan girang ia bertepuk tangan. Malam itu mereka mulai bekerja. Lu Anbusu punya banyak simpanan uang dan permata. Sampai terang tanah, tidak ada yang mengetahui pencurian yang mereka lakukan. Pagi hari O. E. Yeong melanjutkan rencananya, menyamar sebagai pegawai negeri pria. Dengan naik kuda merah dan membawa kantong besar, ia pergi keluar kota utara, menyambut angkatan perang Mongolia. Pengah hari kedua, Kwe E. Cheng menuju pintu kota utara untuk memandang jauh keluar. Ia menanti kekasihnya. Segera ia melihat kuda merah menghampirinya, ia menyambutnya. O. E. Yeong Minahan kuda itu, romen mukanya tampak gelisah. Ketika berbicara, suaranya bergetar, jumlah tentara Mongolia itu mungkin belasan laksa. Mana dapat kita melawan mereka? Kwe E. Cheng pun kaget. Begitu banyak ia menegaskan. Kelihatannya Jeng Hiskon ingin sekali memusnahkan kerajaan Song, kata si Nona. Aku. Menemui penggawa terdepannya dan menyerahkan hadiah itu. Dia tak tahu kita sudah mendengar kabar mengenai kedatangan mereka. Dia mengatakan membawa pasukan perang itu untuk menyerang negeri Kim, bukan negeri Song. Waktu ku beberkan rahasianya, dia kaget, lantas menahan pasukan perangnya. Mungkin dia mau melapor dulu pada kepala perangnya. Kalau mereka terus pulang, itu bagus, kata Kwe E. Cheng. Kalau mereka maju terus, aku kaha khawatir. Tanda petik. Oe Ye Yong mengerutkan alis. Aku telah berpikir sehari semalam, tapi belum. Juga mendapat akal, ia berkata. Kakak Cheng, kalau kita bertempur satu lawan satu, cuma ada dua tiga orang yang dapat melayani kita, tapi sekarang kita mesti menghadapi belasan laksa orang. Bagaimana caranya? Kwe E. Cheng menghela nafas. Sebenarnya rakyat Song jauh lebih banyak daripada rakyat Mongolia, katanya kemudian. Di antara para tentara dan rakyat itu, masih ada yang setia pada negara. Kalau mereka bisa bersatu, kita tak usah takut menghadapi tentara Mongolia itu. Sayang banyak pembesar negeri ini yang tolol dan bernyali kecil, cuma bisa memeras dan menyiksa rakyat, tanpa sadar mereka mencelakakan negara. Kalau terpaksa, biarlah kita coba melambrak pasukan Mongolia itu, kata O. E. Ye Yong. Kita bisa mengandalkan kuda merah kita. Tanda petik. Yong Ji, sikapmu keliru, kata Kwe E. Cheng sungguh-sungguh. Kita telah mempelajari kita peranggak bubok, kenapa kita tak mau meniru kegagahannya dalam membela negara dengan berbekalkan kesetiaan kita. Kalau kita berkorban untuk negara, kita tak akan mengecewakan orang tua yang telah merawat kita dan guru yang telah mendidik kita. Sinona menghela nafas. Aku memang telah menduga pasti hal seperti ini akan terjadi, katanya. Baiklah, mati atau hidup kita tetap bersama. Setelah berpikir demikian, mereka menjadi sedikit lega. Lantas mereka kembali ke penginapan mereka. Kali ini hubungan mereka semakin erat. Mereka minum arak sampai pukul 2. Saat akan berangkat tidur, mereka dikagetkan bunyi riuh dari luar kota. Mereka tiba kata Sinona. Ya sahut si pemuda. Keduanya berlari keluar, terus menuju tembok. Kota. Mereka menyaksikan rakyat negeri, tua muda, pria wanita, berduyun-duyun dan berkumpul di balik tembok kota. Mereka hendak masuk kota, namun mereka dihalangi. Pintu kota dikunci rapat. Kemudian datang pasukan yang dikirim luan busu yang siap dengan panah. Mereka memerintahkan rakyat menyingkir menjauh. Tentara Mongolia datang menyerang. Lekas buka pintu, biarkan kami masuk rakyat berteriak-teriak. Pintu kota tetap tertutup. Saking takutnya, rakyat berteriak-teriak makin hebat, banyak pula yang menangis. Kwe E. Cheng berdua memandang ke tempat jauh, mereka melihat cahaya api berlugat-legot bagaikan naga api sedang mendekat. Itulah pasukan depan angkatan perang Mongolia. Jelas mereka tidak kembali ke negara mereka, melainkan maju terus, berarti rakyat dan tentara pembela kota bakal bertempur. Dalam keadaan seperti itu, mendadak pemuda ini mengambil keputusan. Tiba-tiba ia berseru-seru, kalau kota siang yang pecah, tak seorang pun bakal hidup. Siapa yang merasa laki-laki sejati, menurut aku menerjang musuh. Punggawa di pintu kota itu orang kepercayaan Luan Busu, ia gusar sekali melihat perbuatan Kwe E. Cheng. Ia berteriak menitahkan, tangkap orang itu. Dia mengacaukan rakyat. Tapi Kwe E. Cheng sudah bertindak. Ia melompat turun, menyambar dada Punggawa itu, mengangkat tubuhnya, maka sekejap kemudian ia menggantikan duduk di punggung kudasi Punggawa. Di antara para tentara itu banyak yang gagah dan mencintai negara. Mereka tidak tega menyaksikan rakyat di balik tembok berteriak-teriak dan menangis minta dibukakan pintu kota. Mereka menyambut sepak terjang Kwe E. Cheng, tidak mengambil mumet titah Punggawa mereka. Kwe E. Cheng senang melihat sikap pasukan itu. Lekas perintahkan membuka pintu kota perintahnya. Si Punggawa masih menyayangi jiwanya, terpaksa ia menurut. Begitu pintu kota dibuka, bagaikan banjir yang melua perakyat berlomba masuk. Kwe E. Cheng menyuruh Ho E. Ye yang menjaga si Punggawa, sedangkan ia sendiri menuju keluar kota dengan menunggang kuda dan membawa tombak. Baik, sahut si Nona. Ia menyuruh si Punggawa melepaskan baju perangnya untuk dipakai Kwe E. Cheng. Setelah itu ia berbisik pada kekasihnya dengan memakai perintah palsu, pergilah kau membawa tentara keluar kota. Kwe E. Cheng girang. Siasat itu baik sekali. Maka ia maju dan segera berseru atas perintah seri. Bagenda Raja, Anbu Sukota Siang Yang, yang tolol dan memandang enteng musuh, dipecat dari jabatannya. Para tentara semua, ayo ikuti aku menghadang musuh. Dengan bantuan tenaga dalamnya, Kwe E. Cheng bersuara keras hingga terdengar sampai jauh, walaupun dibalik tembok suasana sangat berisik. Semua serdadu mendengarnya dengan nyata. Banyak serdadu yang menyangsikan titah yang datangnya mendadak itu tetapi banyak juga yang tahu bahwa anbusu mereka memang tolol dan mereka mengerti pentingnya melawan musuh itu, maka segera terdengar seruan sambutan yang riuh. Sebentar saja Kwe E. Cheng sudah berada di luar tembok kota bersama sekitar 3.000 serdadu, lah menyesal melihat tentara itu tidak tertib. Mana bisa mereka diajak berperang melawan musuh yang berjumlah besar? Ia ingin menerapkan siasat Gakhui, saat terjepit, lebih baik menggunakan akal musliat, lah memerintahkan seribu serdadu pergi ke balik gunung sebelah timur untuk bersembunyi. Mereka dipesan, kalau mendengar tanda letusan. Meriam, mereka mesti bersorak-sorai sambil melambai-lambaikan bendera tapi jangan keluar berperang. Seribu serdadu lebih lainnya diperintahkannya sembunyi di balik gunung barat dengan tugas serupa. Sampai fajar tiba, barulah semua rakyat berhasil masuk kota dengan selamat. Sebagai ganti mereka, segera terlihat kedatangan para musuh. Bunyi tetabuhan perang serta langkah kaki pasukan musuh itu berisik sekali. Debu mengepul tinggi. Selagi musuh berdatangan, Oe Ye Yong menotok Punggawa yang diserahkan padanya. Ia melemparkan orang itu keluar pintu kota, lantas meminta kuda dan tombak dari salah satu serdadu untuk menyusul Kwe E Cheng. Pentang keempat pintu kota Kwe E Cheng memberikan perintahnya lagi. Semua rakyat harus sembunyi di dalam rumah, siapa yang lancang keluar akan dihukum penggal. Perintah itu ditaati terutama oleh rakyat, tanpa titah itu pun mereka tidak akan berani muncul di luar rumah. Di dalam gedungnya, An Busu bersembunyi di bawah kasur dengan tubuh gemetaran. Pasukan Mongolia telah sampai dengan cepat. Mereka melihat pintu-pintu kota terpentang dan kota dalam keadaan sepi. Di muka jembatan gantung bersiaga sepasang pria dan wanita yang minung gang kuda dan bersenjatakan tombak. Punggawa yang memimpin pasukan depan itu seorang Cian Ho Tio. Ia heran, maka ia lantas melapor pada kepalanya seorang Ban Hu Ryo. Orang ini pun tidak kurang herannya. Ia langsung maju untuk menyaksikan sendiri. Ban Hu Tewi ini terkejut ketika mengenali Kwe E Cheng. Selama berperang ke barat, Kim Tsu Huma itulah yang paling berakal dan gagah, sehingga tentara berpayungnya berhasil merampas kota. Samarkand. Ia curiga melihat pintu kota di pentang dan kota kosong. Cepat-cepat ia menghampiri Kwe E Cheng, lalu turun dari kudanya dan memberi hormat. Ia memanggil, Kim Tsu Huma yang mulia. Kwe E Cheng membalas hormat, tanpa bilang apa-apa. Segera Ban Ho Tio itu mengundurkan diri sembari mengundurkan pasukannya. Segera ia mengirim kabar kepada kepala perangnya. Sejam kemudian muncul pasukan dengan bendera besar, dipimpin oleh seorang panglima muda yang diiringi banyak punggawa. Ia adalah pangeran keempat, Tuli. Si pangeran langsung melarikan kudanya keluar dari barisan dan maju. Anda Kwe E Cheng serunya. Kau baik-baik saja Kwe E Cheng melarikan kudanya untuk menyambut. Anda Tuli serunya. Kiranya kau. Biasanya kalau bertemu, mereka berdua saling merangkul, namun sekarang mereka tidak terlalu mendekat, melainkan sama-sama menahan kuda masing-masing. Anda, Kwe E Cheng bertanya, kau mengepalai pasukan perang untuk menyerang negeri Song, bukan? Aku menerima titah ayahku, aku tidak merdeka, sahut Tuli. Ku minta kau mau memaafkanku, Kwe E Cheng memandang pasukan musuh yang entah berapa laksa jumlahnya. Kalau pasukan berkuda itu menyerbu, hari ini habislah jiwaku, pikirnya. Lantas ia menghadap pada pangeran Mongolia itu lagi dan berkata, baiklah. Nah ambillah jiwaku. Tuli terperanjat, ia pun segera berpikir, dia sangat pandai mengatur tentara, aku bukan tanding. Anya. Lagi pula kami bagaikan saudara kandung, mana bisa aku merusak persaudaraan ini? Oleh karena itu ia menjadi ragu-ragu. Oe Ye Yong menyaksikan semua itu ia lantas. Berpaling ke arah kota, melambaikan tangan kanannya. Tentara di dalam kota melihat isyarat itu, mereka langsung menyulut meriam. Maka bergemalah bunyi ledakan, disusul dengan sambutan tentara yang bersembunyi di balik gunung timur. Mereka bersorak-sorai dan melambai-lambaikan bendera. Tuli kaget hingga air mukanya berubah. Ledakan meriam yang pertama disusul dengan yang kedua dan disusul lagi dengan sambutan tentara yang bersembunyi di balik gunung barat. Selaka, aku terjebak pikir pangeran ini kaget. Tanpa membuang waktu lagi ia menetahkan pasukan perangnya mundur sampai 30 li. Untuk ini, tentaranya cuma perlu membalik tubuh, maka lantas pasukan belakang menjadi pasukan depan dan pasukan depan sendiri menjadi pasukan belakang. Tuli tidak tahu berapa besar pasukan musuh, tetapi karena ia sudah jari terlebih dulu terhadap Kuei Seng, mundur adalah jalan yang paling aman baginya. Melihat mundurnya musuh, Kuei E. Cheng berpaling pada Oe Yeong dan tertawa, Sinonami nyambutnya sambil tertawa juga. Kakak Cheng, aku memberimu selamat untuk Hong Siaki ini Sinona memuji. Hong Siaki adalah akal muslihat mengosongkan kota untuk menggertak musuh. Siasat itu juga dapat dipakai untuk menjebak musuh agar masuk ke kota dan kemudian dikepung. Sehabis tertawa, Kuei E. Cheng memperlihatkan Roman berduka. Tuli itu gagah dan ulet, katanya. Sekarang dia memang mundur, tapi besok dia pasti bakal datang lagi. Bagaimana kita melawannya? Oe Yeong menginsafi itu, ia lantas berpikir. Aku punya satu kera, tapi aku khawatir lantaran kau mengingat persaudaraanmu dengannya, kau. Takkan sudi turun tangan melakukannya, katanya kemudian. Kuei E. Cheng terkesiap. Kau menghendaki aku pergi membunuhnya diam-diam tanyanya. Dia putra kesayangan Jeng Hiskan, kata Sinona. Dia juga berbeda dari panglima-panglima perang lainnya, satu kali dia mati, pasti musuh mundur dengan sendirinya. Kuei E. Cheng tertunduk diam. Mereka kembali ke dalam kota. Semua tentara ditarik pulang, semua pintu kota ditutup rapat dan dijaga. Untuk sesaat kota tampak kacau. Setelah mendapat laporan bagaimana dengan omong sedikit saja Kuei E. Cheng berdua dapat mengundurkan musuh. Luan musuh sendiri pergi menemui muda mudi itu untuk mengaturkan terima kasih. Kuei E. Cheng menggunakan kesempatan itu untuk membicarakan soal pembelaan kota. An musuh menjadi berkecil hati dan tubuhnya lemas begitu mendengar bahwa musuh akan datang lagi besok, sampai-sampai ia tidak dapat buka suara, kemudian berulang-ulang menitahkan, siapkan joli, pulanglah telah memutuskan untuk kabur meninggalkan kota. Kuei E. Cheng berdua. Meski O. E. Yeong telah memasak sayur lezat, ia tidak bernafsu makan. Apalagi ketika malam datang dan Seng jagat gelap gulita, di sana-sini terdengar tangis rakyat yang ketakutan. Ia membayangkan besok siang tentu bakal tidak ada lagi tentara atau rakyat, semuanya bakal terbasmi habis oleh tentara Mongolia yang ganas itu. Di depan matanya berkelebat peristiwa. Dasyat, kejam, dan menyedihkan di kota Samarkand. Yong Ji, katanya, mendadak tangan kirinya mengebrak meja. Di zaman dulu demi negara. Orang dapat membunuh senak atau temannya Senin. Diri, maka sekarang mana bisa aku memberatkan saudara angkat lagi. O. E. Yeong menarik napas panjang. Memang urusan kita ini sulit sekali, katanya. Kwe E. Cheng telah memutuskan, maka ia lantas berganti pakaian, lalu bersama O. E. Yeong yang minunggang kuda merahnya menuju ke utara. Setelah mendekati kubu tentara Mongolia, mereka minambatkan kuda mereka di kaki gunung, lalu dengan berjalan kaki mereka menghampiri musuh untuk mencari kemah tuli. Tidak sulit mereka menemukannya. Mula-mula Kwe E. Cheng membekuk dua serdaduranda dengan menotok mereka. Sesudah mereka tidak berdaya, ia merampas seragam mereka untuk dipakainya bersama O. E. Yeong. Dengan begini mereka bisa berkeliaran dengan lebih leluasa. Ia mengerti bahasa Mongol, juga segala peraturan ketentaraannya, maka dengan cepat mereka berdua tiba di kemah tuli. Karena langit gelap, mereka berhasil menyelingap ke belakang tenda dan bersembunyi sambil mengintai. Tuli belum beristirahat, bahkan masih mundar-mandir dengan gelisah. Lalu ia berkata, Kwe E. Cheng, Anda. Anda Kwe E. Cheng. Kwe E. Cheng terkejut, ia menyangka tuli sudah mengetahui kedatangannya hingga ia nyaris menyaut. O. E. Yeong melihat gelagat itu, maka buru-buru ia membekap mulut si pemuda. Ah pikir Kwe E. Cheng tersadar. Ia sedih. Dalam hati ia memaki ketelolannya. O. E. Yeong menghunus belatinya sambil berbisik. Dikuping kekasihnya, lekas turun tangan. Seorang laki-laki mesti tegas, tak boleh ragu. Berbareng dengan itu, dari kejauhan terdengar derap langkah kuda, lantas tampak seorang penunggang kuda mendatangi kemah besar itu. Kwe E. Cheng tau, itu berarti ada urusan penting. Tunggu dulu, bisik si nona. Kita dengar dulu apa kabar penting ini. Penunggang kuda itu seorang pesuruh berseragam kuning, lah melompat turun dari kuda, lalu berlari ke dalam kemah. Setelah menghormat pada Tuli, ia berkata, Cuan Pangeran, ada titah dari kan yang agung. Apa katakah akan tanya Tuli? Bangsa Mongol belum lama mempunyai bahasa tulis, apalagi Cheng Hiskon tidak dapat membaca dan menulis, maka apabila mengeluarkan perintah, ia memberikannya secara lisan. Supaya tidak lupa, si pesuruh disuruhnya menghafalkan titahnya dulu hingga mengingat dengan baik. Titah itu dilakukan. Demikian juga utusan ini, sambil berlutut Tiami nyanyikan titah Kuan Agung yang telah dihafalnya luar kepala. Orang itu baru menyanyikan tiga baris kata-kata, namun Kwe E. Cheng sudah terkejut sekali, sedangkan Tuli mencucurkan air mata. Jeng Hiskon sudah berusia lanjut, belakangan ini kesehatannya sering terganggu. Karena mendapat firasat bahwa mungkin ia tidak bakal hidup lebih lama lagi, ia mengeluarkan titah untuk memanggil Tuli supaya segera pulang dan bertemu dengannya. Dalam penutup titah itu, Kuan juga memberitahukan bahwa ia merindukan Kwe E. Cheng. Maka ia berpesan, kalau di selatan putranya itu bertemu dengan Kwe E. Cheng, ia meminta supaya pemuda itu diajak pergi bersama ke utara, agar Kuan Yang Agung dapat melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Sampai di situ tanpa sadar Kwe E. Cheng menggurat tenda dengan belati di tangannya, Lami lompat masuk. Anda Tuli, aku akan pergi bersamamu serunya. Tuli kaget bukan main, tetapi setelah mengenali pemuda itu, ia girang bukan buatan. Keduanya. Lantas saling merangkul. Si utusan juga mengenali Kwe E. Cheng, ia memberi hormat sambil terus berlutut, lalu berkata, Kim Tzu Huma, Kuan Yang Agung menitahkan supaya Huma Yang Mulia pergi ke kemah emas untuk menemuinya. Hati Kwe E. Cheng tercekat mendengar ia tetap dipanggil Kim Tzu Huma. Tentu saja ia khawatir Oe Ye Yong curiga. Maka ia lari keluar tenda, menghampiri si nona, lantas menariknya seraya berkata, Yong Ji, mari kita pergi dan nanti pulang bersama nona itu diam. Yong Ji, kau percaya aku atau tidak? Kwe E. Cheng bertanya. Tiba-tiba nona itu tertawa dan berkata, Jika kau berniat untuk menjadi Huma atau Hugu, akan ku penggal kepalamu. Huma berarti menantu raja, huruf Ma berani kuda, maka Oe Ye Yong menambahkan dan menyebut Hugu untuk menggoda. Huruf Gu berarti kerbau. Kwe E. Cheng mempertemukan si nona dengan Tuli, sedangkan Tuli langsung memerintahkan tentaranya untuk bersiap sedia berangkat pulang ke utara keesokan paginya. Kwe E. Cheng bersama Oe Ye Yong pulang lebih dulu untuk mengambil kuda dan burung mereka. Pagi berikutnya mereka kembali bergabung dengan pasukan perang Mongolia untuk berangkat ke utara. Tuli khawatir mereka tidak sempat bertemu dengan ayahnya, maka ia menyerahkan pimpinan pasukan kepada wakilnya, sedangkan ia sendiri bersama Kwe E. Cheng dan Oe Ye Yong berangkat lebih dulu dengan memacu kuda mereka. Maka sebelum sebulan lewat, mereka bertiga telah sampai di kemah emas jenghiskan. Dari jauh Tuli telah melihat bendera di kemah ayahnya masih terpanjang seperti biasanya. Hatinya sedikit lega, namun toh berdebaran juga. Ia melarikan kuda sekencangnya supaya cepat sampai di kemah itu. Kwe E. Cheng menahan kudanya, pikirannya be kerja keras, lah ingat Budi Khan Agung yang sudah menolong ia dan ibunya, sebaliknya ia juga ingat kematian ibunya yang mengenaskan. Jadi Khan adalah penolong sekaligus musuh besarnya lah menyayangi sekaligus membencinya. Bagaimana sekarang? Selama di siang yang dan di tengah jalan, ia ingin sekali menemui Seng penolong, tetapi kini ia ragu. Ia tercenung sambil menunduk. Tidak lama kemudian terdengar bunyi trompet, lalu di muka markas terlihat munculnya dua baris serdadu pengiring. Setelah itu jenghiskan keluar dengan berkerobong baju bulu hitam, sebelah tangannya memegangi pundak Tuli. Langkahnya masih lebar, namun tubuhnya sedikit gemetar. Kwe E. Cheng maju untuk berlutut di tanah. Bangun, bangun katanya. Setiap hari aku memikirkanmu. Kwe E. Cheng bangkit. Ia melihat muka Khan keriput dan kedua pipinya celong. Ia yakin orang tua itu tidak bakal hidup lebih lama lagi. Panas hatinya sedikit meredah. Jenghiskan memegangi pundak Kwe E. Cheng dan pundak Tuli dengan kedua tangannya. Ia pun mengawasi mereka bergantian. Kemudian ia menarik napas panjang, matanya memandang jauh ke depan, ke gurun yang besar dan luas. Ia termenung. Kwe E. Cheng dan Tuli tidak dapat menerkai si hatinya, keduanya diam. Sesudah sekian lama diam saja. Jenghiskan menghela nafas. Dulu mulanya aku bekerja sama dengan Anda Jamuha, ia berkata. Siapa tahu akhirnya mau tak mau aku harus membunuh saudara angkatku itu. Aku menjadikan yang maha agung, tapi dia telah terbinasa di tanganku. Beberapa hari lagi aku sama dengan dia, pulang ke Tanah Kuning. Siapa berhasil, siapa runtuh, bukankah itu akhirnya tak ada bedanya? Ia menepuk-nepuk pundak kedua anak muda itu. Maka mulai hari ini hingga akhir nanti, kalian berdua mesti hidup rukun bersama, ia berkata. Sekali-kali janganlah kalian saling bunuh. Anda Jamuha telah mati, kuanggap persoalannya sudah beres, tapi setiap kali aku ingat dia, mataku sukarku perjamkan. Dalam menak Kwee Cheng dan Tuli lantas terbayang peristiwa yang baru saja terjadi di antara mereka di Syuangjang. Bukankah mereka bakal saling membunuh? Maka itu mereka malu pada diri sendiri. Setelah berdiri sekian lama, jenghiskan merasa kakinya lemas, ia hendak kembali ke dalam markas. Sebelum ia mengajak Tuli dan Kwee Cheng masuk datanglah sebarisan kecil serdadu berkuda yang dipimpin seseorang yang mengenakan pakaian perang putih dan ikal pinggang emas. Dari dandanannya sudah bisa diketahui bahwa ia orang Kim. Melihat musuh, semangat jenghiskan terbangun. Orang Kim itu menghentikan barisannya walau pun masih jauhlah melompat turun dari kudanya, lalu berjalan menghampiri pendekar mengulia itu, tetapi tidak berani sampai dekat sekali. Di tempat yang agak jauh ia sudah berlutut untuk memberi hormat. Utusan negeri Kim menghadapkan yang agung demikian lapornya. Negeri Kim tak suditakluk, malahan mengiring utusan, untuk apa tanya jenghiskan gusar. Sambil terus berlutut, utusan Kim itu berkata, Negara kami yang rendah mengetahui kami telah berlaku kurang ajar terhadapkan yang agung, dosa kami tak terampuni, karena itu sekarang hamba. Diutus untuk mengaturkan seribu butir mutiara dengan permohonan agar kan yang agung tidak gusar lagi dan sudi memberi ampun. Ini mutiara pusaka negara kami, hamba mohon sudilah kiranya kan yang agung menerimanya. Sehabis berbicara, utusan itu menurunkan bungkusan dari punggungnya, membukanya, lalu mengeluarkan sebuah nampan kemala. Dari kantong bersulamnya ia menuang keluar butiran mutiara banyak sekali, lalu menaruhnya di atas nampan itu. Akhirnya kedua tangannya mengaturkan bingkisan itu. Jenghiskan melirik. Ia melihat mutiara-mutiara sebesar jari telunjuk mengitari sebutir yang sebesar jempol tangan. Harga sebutir mutiara itu saja sudah mahal, apalagi seribu butir. Semuanya berkilauan. Dulu jenghiskan pasti girang bukan main melihat mutiara-mutiara itu, namun sekarang ia hanya mengerutkan alis beberapa kali. Simpanlah katanya pada pengiringnya. Si pengiring menyambut nampan berharga besar itu. Utusan Kim itu girang bukan main melihat bingkisannya diterima, ia lantas mengaturkan terima kasih. Ia berkata bahwa raja serta rakyat negerinya sangat bersyukur dan akan mengingat baik-baik budikan yang agung, karena menerima baik permintaan mereka untuk akur dan bersahabat. Siapa bilang bersahabat tanya jenghiskan tiba-tiba. Sebentar lagi aku akan menggerakkan angkatan perangku untuk menghajar anjing-anjing Kim. Tangkap dia. Sejumlah serdadu pengiring lantas maju mencekuk utusan itu. Tapi jenghiskan menghela nafas dan berkata, seribu butir mutiara pun takkan bisa membuat hidupku lebih lama satu hari lagi. Ia mengembil. Nampan dari tangan pengiringnya, lantas melemparkannya hingga semua butiran mutiara itu berhamburan. Semua orang kaget dan heran, semuanya bungkam. Para serdadu Mongolia memunguti butiran mutiara itu, namun masih banyak yang terpendam di antara rumputan, maka beberapa ratus tahun kemudian ada juga penggembala yang beruntung menemukannya. Dengan Mas Gulkan yang agung kembali ke markas. Senja hari ia meminta Kwe E Cheng seorang diri menemaninya menunggang kuda, berjalan-jalan di padang rumput sejauh beberapa pululi sampai di tepi jurang. Kwe E Cheng teringat akan masa kecilnya ketika ia bertemu dengan Kang Lam Chitko Ai, bagaimana suatu malam ia menghajar mampus tongsitan hianhang si mayat perunggu, bagaimana ma? Gio mengajarinya ilmu tenaga dalam. Mengenang semuanya itu ia merasa bersyukur dan terharu. Pengah ia mernung, kupingnya mendengar suara burung Raja Wali di udara. Itulah burungnya yang terbang berputar-putar di atas jurang. Rupanya kedua burungnya juga mengenali kampung halamen mereka. Sekonyong-konyong jenghiskan mengambil busurnya dan segera membidik kedua Raja Wali itu. Kwe E Cheng kaget sekali, dengan gugup ia berseru, kaha akan, jangan panah. Meski tenaganya sudah berkurang, jenghiskan masih cukup kuat, waktu si pemuda berseru, anak panahnya sudah melesat. Maka pemuda itu mengeluh, menyesal bukan mainlah tahu pendekar mengulia ini pun jago memanah. Ia sangat mencemaskan kedua burungnya. Ternyata Raja Wali betinalah yang dibidik jenghiskan. Burung itu melihat datangnya anak panah. Ia berkelit menyampok dengan sayap kirinya hingga anak panah itu jatuh. Raja Wali yang jantan menjadi gusar. Ia bersuara. Nyaring, terbang menukik menyambar ke arahkan yang agung. Kwe E Cheng terkejut tetapi ia membentak, Hei, kau mau mampus bentakan itu dibarengi dengan menyambarnya cambuk. Burung itu mengenali majikannya, ia batal menyerang. Setelah bersuara beberapa kali ia terbang ke atas, bersama si betina ia melayang jauh. Paras jenghiskan menjadi guram, dengan lesu ia melemparkan busurnya. Selama beberapa puluh tahun, baru kali ini. Aku gagal memanah Raja Wali, katanya. Rupanya, memang benar telah tiba saat kematianku. Tanda petik. Kwe E Cheng hendak menghibur, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kon yang agung menjepit perut kudanya, mi larikan binatang tunggangannya itu ke utara. Kwe E Cheng khawatir orang itu akan mendapat selaka, maka ia lantas menyusul. Kuda merahnya berlari kencang sekali, sebentar saja sudah berhasil mengejar dan mendahului kudakan. jenghiskan menahan kudanya, memandang keempat penjuru. Anak Cheng, ia berkata, negara besar yang ku bangun ini berzaman-zaman tidak ada bandingannya. Dari tengah-tengah negaraku ini untuk sampai di daerah yang paling ujung, timur, selatan, barat, dan utara, membutuhkan tempo perjalanan setahun lamanya. Katakan, di antara pendekar-pendekar di zaman dulu hingga sekarang ini, siapakah yang dapat melawanku? Kwe E Cheng berdiam sekian lama, lalu baru menyahut, dalam hal kegagahan, sejak dulu hingga sekarang, lak ada orang dapat menandingi kaun, tapi karena keangkeran kaun, di kolong langit ini entah telah berapa banyak tulang yang bertumpuk, serta berapa banyak air mati anak-anak yatim dan janda yang telah mengalir. Tanda petik. Sepasang alis jenghis kon berdiri, cambuknya menyambar ke pundak si pemuda. Kwe E Cheng melihatnya, tapi tidak takut, ia dam saja. Cambuk itu berhenti di udara. Apakah kau hilang bentak pendekar mengulia itu? Kwe E Cheng berpikir, setelah hari ini dan selanjutnya, pasti aku dan kon tak berbakal bertemu lagi. Maka biarpun dia gusar sekali, apa yang kupikirkan mesti kuutarakan. Maka ia menyahut dengan gagah, kon yang agung. Kau telah membesarkan dan mendidiku, tapi kau juga telah memaksakan kematian ibuku. Itu budi dan dendam pribadi, tak usahlah dibicarakan. Sekarang aku hendak menanyakan padamu satu pertanyaan saja, kalau orang telah mati, berapa luas tanah yang diperlukan untuk menguburkannya? Jenghis Khan melengak, lalu mengayunkan cambuknya melengkar. Kurang lebih seluas ini, sahutnya. Benar, kata Kwe E Cheng. Hingga kini kau telah membinasakan demikian banyak orang, telah mengalirkan demikian banyak darah, juga telah merampas demikian banyak negara, akhirnya, apa gunanya semua itu? Khan Agung, pendekar besar Mongolia itu terdiam. Ia tidak sanggup membuka mulutnya. Kwe E Cheng berkata lagi, pendekar zaman dulu hingga sekarang, mereka yang dikagumi di kemudian hari, mestilah orang yang telah membuat rakyat bahagia dan yang mencintai rakyatnya. Menurut pandanganku sendiri, orang yang membunuh banyak orang belum tentu pendekar. Pendekar yang dimaksudkan Kwe E Chengi ala Eng Hiong. Apakah seumur hidup aku belum pernah melakukan perbuatan baik? Perbuatan baik itu pasti ada dan juga sering. Sekali, jawab Kwe E Chengi. Kau telah menyerang ke selatan dan menyerbu ke utara, kau telah menumput mayat setinggi gunung, apakah itu yang dinamakan jasa atau dosa, itu sukar dibilang. Tanda petik. Kwe E Chengi jujur, maka apa yang ia pikirkan segera diutarakannya. Jeng Hiskon besar kepala, ia biasa puas akan dirinya sendiri. Sekarang di saat-saat hari akhirnya ia mesti mendengar kata-kata tajam itu, ia kehabisan kata-kata untuk menjawab. Di benaknya lantas terbayang segala perbuatannya di masa lalu. Ia memandang sekelilingnya, seakan merasa kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian mendadak ia berseru, lalu memuntahkan darah hidup. Kwe E Chengi kaget. Ia lantas sadar bahwa bicaranya terlalu tajam, lah memayang pendekar itu. Kha Akon, mari kita pulang untuk beristirahat, katanya. Barusan aku telah salah omong, harap dimaafkan. Tapi Jeng Hiskon tertawa, tawar-tawanya, parasnya pun menjadi kuning pucat. Orang di kiri kananku, katanya, tidak ada seorang pun yang bernyali besar seperti kau, yang berani omong padaku secara begini jujur. Ia mengangkat alisnya hingga tampak jumawa. Ia berkata lantang, seumur hidup aku telah malang melintang di kolong langit ini, aku telah memukul musnah negara lain tak terhitung banyaknya, tapi menurutmu aku bukanlah pendekar. Hektometer, sungguh kata-kata seorang bocah. Ia mencambuk kudanya, melarikannya pulang. Malam itu Jeng Hiskon berpulang ke alam lain di dalam kemah emasnya. Sesuai dengan pesannya yang terakhir, Ogotai menggantikannya menjadikan yang maha agung. Di saat napas terakhirnya, beberapa kali ia menyebut, pendekar, pendekar. Tanda petik. Rupanya ia sangat terpengaruh ucapan Kue E. Cheng. Kue E. Cheng dan O. I. Yeong menanti sampai upacara pemakaman selesai. Hari itu juga mereka kembali ke selatan. Di sepanjang jalan mereka terharu melihat banyaknya kerangka para korban bencana perang berserakan di selas-selar rumputan tebal. Mereka mengangankan datangnya zaman aman dan damai hingga rakyat dapat hidup tenteram dan bahagia. Tamat.